classy gitu band mahal sih gak apa-apa sih oh iya kalo.. iya iya gak tau deh gue maksudnya emang manggilnya club mahal kan lirik beda, bisa ngarang lagu, bisa nyanyi lu ganteng deh bos sekarang itu tuh, apaan? saya udah lancer gue gak mau jalan gue muji dulu aja kenapa? karena masih lu selalu inget kejadian detail karena yang bawa barang-barang tuh gue senang emang lu pikirin 2 orang mau capek gitu iya bener ngobam, ngobrol barang musisi govarm disokin, balik lagi di ngobam musim pertama 2021 dan ini adalah ngobam penutup di musim pertama kita take ini ngebut banget sebelum puasa karena sebelum puasa gak mau ada kegiatan segala macem dan penutupnya tuh pas banget dan temen-temen juga pasti setuju karena gue udah taro di instagram dan di twitter jadi kayaknya pongol banget ya kalo ngundang om-om yang satu ini ada Club Project, ada mas Gaton apa kabar mas Gaton? mas Adi, mas Hino sehat-sehat semuanya ya sehat vaksin udah dong aman ya? udah, udah udah aman ya? belum yang kedua sih belum gue udah Adi Adi dites kalo berhasil baru kita tapi gue belum tes nih gue tuh merasa saat itu ya waktu SD SD lu ya? beda tipis gue tuh denger dari kakak gue dia nyetel lagu Yogyakarta gitu kan terus akhirnya gue baca terus kalo gak salah album kedua ya? iya, album kedua album kedua dan dia tuh kakak gue tuh nyimpen beberapa kaset enggak, itu tahun berapa lu dengerinnya? jangan-jangan baru tahun lalu enggak, enggak jadi tahun lalu sekarang SNB 93, 94 kali ya? oh iya, oke oke bener lah gue kelas 6 tuh nah terus lalu Jogja 90 iya 90 90 lahir nah disitu gue ngeliat bahwa gue merasa ketertarikan gue sama bahasa Indonesia Baku kok bisa seksi kayak gini ya? adalah ketika bukan sama guru gue tapi Club Project yang ngajarin gitu kan asik itu kerjaan yang katon tuh yuk katon ya? bahas katon tuh lirik semua ya? iya, kebetulan gue ya Lilo juga bantu-bantu sih iya satu dua ada satu dua lagu gitu iya belajar lah berkembang iya belajar eh colek dulu lah iya belajar iya 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 eh tegang banget iya 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 nah jadi nah lu SD? SD mas terus kenapa bisa apresiasi itu gitu? karena gue merasa bahwa kan yang diajarin sama Indonesia eh Indonesia sama guru bahasa Indonesia gue kayak aneh banget gitu kan kayak kita pergaulannya udah dari kecil udah gue kayaknya kalo bahasa Baku gak bisa nyampe di pergaulan kan gitu gak seksi kan gitu ya? terus berarti bahasa seksi nah gue merasa bahwa jaman sekarang sepertinya lumrah banget nih band-band ya so-called indie gitu kan bahasanya tuh kayak Baku semua gitu kan sekarang ngelain balik lagi ya oh iya iya oke oke oh keren dong yang digandrugi sama remaja-remaja jaman sekarang tuh justru yang bahasa-bahasanya tuh Baku bukan lu biasa si siapa? pustaka Is si Is itu nah gue melihat tuh yang pertama kali kalo gak salah ya itu si Tulus tuh ketika meluarkan album-album pertama gitu kan bahasa-bahasa udah mulai baku gitu dan akhirnya kayak orang-orang tuh tidak apa ya tidak ada musik mahal disitu gitu kan tapi kan setuju dong setuju dong kalau project dari awal dibentuk kita harus menjadi musik mahal nih setuju dong nah gue gak ngerti kita mahal atau gak ngerti tapi yang pasti beda ya dia iya jadi artinya maksudnya eh itu gue gak gak kesana kita mikirin bahwa harus mahal enggak karena kayak wah ini orang-orang kaya doang ini dengerin ini kayak ini kalau kenyataannya gitu gue gak tau kenyataannya ternyata gitu tapi kita bilang musik itu ya harus bagus menurut bagus versi kita kayak begini gitu jadi satu bahasa itu di kulak-kulik segala macem ya kan jadi dapet seksinya jadi kita juga ngerasa bahwa satu gini musik itu seni gak mungkin musik itu cuman sekedar apa ya spontanitas yang jadi karena lo harus didengerin sama lo kan ada produksi apa segala macem jadi lo pasti harus harus bener lah semaksimal kemampuan lo lah disitu atau musik bukan sekedar untuk easy listening easy listening kita gak kita gak keliran kita gak itu ya jadi musik bukan sekedar hiburan aja ada esensi di dalamnya ada nilai-nilai yang lo dengerin tuh oh ya ada lega ada inspirasi disitu segala macem kayak gitu gitu nah kalau kenyataannya menurut lo yang nerima itu mahal nah itu bukan bukan target kita sebenarnya bukan kesana kita karena ternyata itulah yang image akhir terbentuk nih di masyarakat bahwa Club Project tuh band classy gitu band mahal sih gak apa-apa sih oh iya kalo iya gak tau deh gue maksudnya emang manggil club mahal kan kan produksi juga serius bener-bener produksi juga serius tentu serius itu ada langsung urusannya mahal kan begitu tapi emang dari mas Lilo Mas Adi Mas Katon dari awal pas ketemu gitu kan udah udah konsepin image seperti itu atau ngalir gitu aja sih tau nih Lilo mas Lilo mungkin enggak jadi memang eh era kita tuh era blazer pertama-tama iya blazer dijelaskan mungkin millennial gak tau blazer tuh jazz tanpa tanpa furing yang diomongin langsung ini kan looks ya fashion kan jahat tanpa furing udah mahal udah mahal udah mahal jadi buat desainer-desainer ya yang pantesan ini pantesan udah mahal turtleneck baggy baggy masih ada shoulder pad ya masih ada shoulder pad ya iya 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 gue sama Adi baggy pink ya warnanya ini segera-gera segera-gera lu kan gombrong dan baggy kan iya iya jadi itu penting buat kita iya 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 tapi balik lagi mas jaman sekarang tuh baggy-baggy gombrong jazz gombrong tuh balik lagi tuh balik lagi oh iya band-band baru kayak misalnya kemarin gue tuh nge-mc-in ada satu band namanya Fizz gitu kan itu udah gombrong-gombrong lagi tuh sebetulnya baggy sih jaman dulu jaman dulu banget kayak misalnya kalo kita liat liat si siapa Led Zeppelin lah tahun 74-75 gitarisnya celananya baggy padahal itu band rock boleh band rock tapi gak yang gila banget tapi baggy kan jadi jaman dulu tuh 74 lebih gak ada pakem hmm chute brae ada chute brae dan baggy nah kita 84 itu kita korban Miami Vice dan Johnson dan Johnson terus kita udah ke Duran 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 hajar di Duran Duran kan tadinya juga jaket kulit kan black leather layarnya dia fashion gitu nah nah kebetulan gue sama Adi kita se-aliran disitu jadi yaudah emang pakein kita sehari-hari itu mau apalagi itu belum kela loh belum kela belum kela jadi kela udah gitu udah nana-nanya udah udah fashion ya udah menurut kita gitu lu tuh fashion pake celana baggy kaosnya terus yang garis-garis iya kan garis-garis tau lu naik BMX bro kita ceritain dong terus naik BMX BMX sepeda BMX iya iya minta BMW tapi wnya abis pake celana baggy yaudah BMX aja deh naik sepeda tapi jaman dulu dulu sepeda dulu sih biasa banget kalo dateng naik sepeda tuh biasa banget becak kok lagi ngumpul gitu ya iya gua kurma kantong naik sepeda kita juga dekedet kan naik sepeda naik becak gua kurma kantong sepeda kita go green dari dulu wuuu jaman orang belum duluan bedain kita sepeda kita bayang everyday hahaha tapi tapi apa sih Tapi jaman dulu tuh di kultur musik Indonesia tuh mungkin kan banyak yang masih gelap nih ya, yang tidak mengalami mungkin teman-teman disini gitu kan. Saat itu tuh industri musik Indonesia tuh tahun-tahun Mas Katon sama Mas Adi sama Mas Lilawal berdiri kela tuh kayak gimana sih? Gini, jadi gue ceritain dikit. 74 P78 tuh semua rata-rata Stansekerta bahasanya. Itu cool-nya begitu tuh? Iya. Keren-nya begitu. Suara marah, dana, kayak pegang saan, pegang saan. Itu eranya disana. Terus muncullah ebit dengan bahasa yang bercerita, ada warna baru. Habis itu muncullah pahlawan kita ya dia, Faris RS. Habis itu Dian. Habis itu Dian Pramana. Lain lagi, lain lagi. Itu semua kesana, terus masalah bahwa kelah harus seperti itu, ya enggak ya. Kebetulan setelah era Dian segala macem, secara penyair ya lahir Katon juga. Pas gue ketemu, wah ini beda nih. Lirik beda, bisa ngarang lagu, bisa nyanyi. Dulu ganteng dia, Bos. Sekarang itu tuh, apa? Sekarang itu tuh, apa? Sekarang itu tuh, apa? Sekarang itu tuh, apa? Gue gak mau jalan. Gue muji dulu aja. Tapi waktu itu juga ini, ada era penyanyi solis, bapak penyanyi cewek-cewek itu. Iya, penyanyi cewek ya? Iya kan? Siapa ya penyanyi cewek? Enggak. Banyak solis-solis cewek. Ada penyanyi pop cengeng. Pop cengeng. Ada era itu. Bukan kita yang ngomong. Jadi setelah itu, banyak rata-rata tuh band tuh hilang. Band hilang? Band hilang. Solis. Solis yang perempuan-perempuan. Iya. Kalau band begitu ada, band nya jazz. Semua rata-rata jazz. Enggak rock. Atau band rock. Ini kayak nyebutin aja, Faris RM kan juga solis. Iya. Tapi itu kan sebelumnya. Sebelumnya. Tapi begitu itu, udah mulai solis-solis keluar semuanya. Cewek-cewek itu semua tuh. Sampai dulu tuh gue inget banget tuh. Menteri Penerangan tuh. Harmoko bilang ini pop cengeng. Hentikan pop cengeng. Oh iya. Harmoko yang bilang? Iya. Kenapa alasan ini kayak gitu? Biar... Iya. Tidak melalu menjamur. Maksudnya artisnya tuh 20-30. Kalau nonton TV, lagunya itu melulu mendayu-dayu. Gitu kan? Gitu. Gue sama Adi kalau nonton kesel banget. Ini kita matiin ya suaranya. Tapi... Visualnya kita lihat. Gitu. Gitu. Boleh juga. Buat kecil matanya enak juga ya. Boleh. Kita gak ada isekan sana tapi... Ya itulah suasana jaman itu ya. Iya kan? Nah tapi kalau ngomongin Harmoko. Kan saat itu kan katanya berat banget ya. Semuanya kan di... Di... Apa namanya... Segala lirik lah. Segala apa segala macem. Di kontrol. Bener gak sih? Sebenarnya sih lirik-lirik yang... Jangan kontra... Jangan kontra pemerintah. Jangan kontra pemerintah. Jangan kontra pemerintah. Jangan kontra ideologi lah. Iya kan? Menjaga ideologi juga bagus sih sebenarnya ya kan? Karena ideologi kan dasarnya negara. Iya kan? Ya kan kita gak kesana jadi gak ada masalah. Kalau kelapa-kelapa gak pernah ada masalah lirik kita. Oke. Kita gak ada melanggar apa-apa gitu. Karena emang... Iya. Tapi sebenarnya... Gak ada aturan pemerintah. Gak ada. Gak ada. Yang 피akop ituVA cuma komentar sebagai menteri aja. Sebagai komentaran. Brosh 똑같i karena ada istilah pop kreatif. Itu sebenarnya agak aneh gitu. Gak juga gak ngelihat bahwa yang pop cengeng atau cengeng tidak kreatif apapun segala Xem 좋아하ya. Gak kreatif juga Bos. Tapi kenyataanya, ada yang pop kreatif. Ada pop kreatif. Jadi pengamat musik itu mengotak-ngotakan. Jadi ada. Ini pop kreatif. Kalau saya sih mungkin lebih senang nyebutnya yang pop cengeng itu pop manis. Iya sebenarnya sweet pop, karena memang manis. Gak ada yang salah, kalau kita popnya kan selalu dinamis, selalu ngeransemen lagi yang beda gitu Pop mahal lah ya? Pop progresif Oh, progresif Bener ga? Bener bener Jadi kita tuh ditanya, lo band apa? Band pop? Masa band? Mereka gak percaya? Ngeband itu pop sih? Karena dulu tuh cuman ada jazz sama rock Ngeband itu pop itu tuh aneh buat dia Buat orang-orang tuh aneh Gak ada kealgori band pop Ya karena belum biasa Di Indonesia belum biasa Di luar negeri, ya duran-duran ya band pop Betul Betul ya band pop Masih banyak yang bilang, sekarang bilangnya new wave gitu ya Sebenernya itu new wave Sebenernya kita, maksudnya, kita pop band Tapi kita alirannya new wave Di kela tuh kita new wave Yang album pertama tuh, salah satu yang gue suka adalah lantai dansa Oh iya, kurang new wave apa lagi tuh Kurang new wave apa lagi tuh Gue yang ngarang tuh Oh iya Deng-deng-deng-deng-deng-deng Wah ini seru ini Gua bilang, gua di lantai dansa Seterusnya karton yang rusin Karena gua cuman bisa Kalo ngarang tuh gua lama banget ngarang gue diri itu Iya, iya Dua tahun, tiga tahun ya? Iya Baru satu garis, satu-satu paragraf Gua pernah melihat DJ, kalo gak salah di Korea bawain lagu itu muterin Oh iya? Lantai dansa Ada versinya upstairs udah denger gua? Ada, ada Itu gua yang bikin juga Oh gitu? Gua yang milih lu nyanyi lantai dansa Gua bilang sama si siapa? Jimi Jimi Ini tuh di album tribute to club berarti ya? Iya Nah, salah satunya lantai dansa dibawain sama upstairs Nah ini ngomongin album pertama Salah satu ada perempuan bernama Franziska Siska dipanggilnya Siska Iya Dia tuh muncul mulu tuh suaranya tuh Dia tuh personil bayangan berarti di Club Project Enggak, bintang tamu Pertama bintang tamu, kedua jadi backing vokal Bintang tamu dong? Siska itu lebih populer daripada telah Iya Oh boleh 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 Mau pok es? Itu aja langsung Air jahe ya? Air jahe ya? Mpon-pon Air jahe lagi? Mau si ada? Oke Ini air jahe Air jahe aja lah Air jahe nya dong Kalau Kapten Hadok gitu ya Kapten Hadok Kapten mau es? Enggak? Gua Telah Siska Layanan gua Perlu saya juggling? Sini segup? Sudah cukup Oke Siska Gimana gimana? Francisca Francisca itu udah lebih nge-talk Daripada kelas sebelumnya Karena dia ikut festival Vinolea Vinolea Juara Vinolea Juara berturut-turut ya setiap tahun ya Tiga kali Tiga kali Iya kan? Lim Swicking aja baru dua kali Waktu itu Oling Dia udah tiga kali Lim Swicking Oling Oh my God Pada ngerti gak? Ya 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 Jadi kamu ngerti Lim Swicking yang kamu ngerti itu loh Indor food apa Bukaan perdana menteri Singapore Tapi Siska kalah sama Rudy Artono udah tiga kali Iya iya Bener bener Tujuh kali Tujuh kali Ngajaknya label yang minta Enggak Bukan Kita belagu aja Ada band baru Kita mau ada bintang tamu Band yang gak ngetop Bintang tamunya ya gak ngetop juga Kacau Positioning aja Positioning Termasuk di lantai dansa juga ngisi dia Dia semuanya Ini merupakan satu bukti bahwa Kela itu Tidak Mengharamkan Kerjasama sama siapapun Oke Kita tuh producer Band tapi yang produce Iya Jadi kalo kita open mind Kita bukan band Kita harus pemainnya Cuma kita doang Habis itu yang lain gak usah deh Supaya kita keliatan murni Enggak dong Kalo produce musik pop Apalagi popnya tuh Yang dinamis Yang progresif Kita bisa ngajak kok Yang lain Yang bisa memperkuat aransemen Makanya namanya project Oke Lu bayangin deh Pertama kali disitu kita ajak Siska Terus di album ke satu Kita ada Embong Raharjo Embong Raharjo Embong Raharjo tuh biasanya mainnya jazz Tapi sekarang gak boleh main jazz Gitu loh Jadi pop aja udah Popnya wave Disuruhnya wave gitu loh Iya kan loh Iya ngisi saxophone lah Oke Ya sebetulnya gak sesuatu yang luar biasa juga ya Mas di luar negeri juga gitu Belum rah ya Tapi di Indonesia belum Di Indonesia belum lumrah Belum lumrah ya Oh band pop ya Gak ada juga waktu itu band pop Makanya band pop juga Jarang orang menyebut band pop Mungkin kalo lo kebelakang band pop tuh disebut The Mercy sekali ya Iya itu betul Menjauh banget Menjauh banget ke belakang band pop Habis itu udah gak ada gitu loh band pop Iya kan Kenapa langkahnya saat itu ya Kenapa Padahal Enggak karena dulu itu Diisi panggung-panggung Festival-festival Festival rock Festival jazz Gak pernah ada Jadi orang ngeband tuh Coolnya tuh Ya lo Nge jazz atau nge rock Nge jazz atau nge rock Oh Fusion ya Lo bayangin ngeband Lagu pop Nah itu gak kebayang Gak kebayang kan Nah kela juga bukan di atas panggung Awalnya masuk langsung ke rekaman Rekaman? Nah itu jarang Oh Oke Orang-orang kan sekarang bandnya main dulu kan Iya Iya Kita langsung masuk pake konsep aja Oh Buat demo Truck langsung Jadi bukan di manggung-manggung Gak ada kelas sebelumnya manggung-manggung Pak Yan gak gambling tuh Pak Yan Gambling sih Gambling sih Gambling sih Gambling lah Nah itu kita salut sama Pak Yan Oke Tim record ya Tim record Tim record Nah ini pertama kali tuh Yang menyatukan tuh siapa tuh Tiba-tiba akhirnya kita bentuk Kla Katon, Lilo, Adi, Ari Iya Ari Burhani Itu seiring sejalan semesta Sierra Iya kan? Iya Temen ini temen-temen Gue main sama Adi main band Band SMA Tapi gue gak satu sama sama Adi Bawain apa Duran 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 Dukulin Iya Gue nyanyi Gue nyanyi disitu Terus Adi sibuk rekaman Makara Main band Romp ya Temen gue satu lagi Oh ben Rok juga Band Rok juga Makara Simfoni juga sempet tuh Simfoni bukan Adi kemana-mana lah SMA tuh SMA tuh SMA tuh? Oke Adi pemain ini lah Higher Gun Iya Udah Nah gue gak punya hasrat Semua udah pada sibuk kan Udah Kebetulan gue satu gereja sama Katon Oh gue Oh ini ada vokal group nih Kembali satu wilayah gue Tebe Timur Lu kalo mau gitu Ke keluarga Juwarno Keluarganya Katon Itu Talentanya sekeluarga tuh kalo lu pengen nyanyi Gue main disitu Ketemu Pertama vokal group dulu kita tuh Menang Oh kita menang terus men Menang Gak ada yang lain Beda aja Tiga tahun juga Lame Swicking kalah sama kita Tiga kali kita Tiga tahun berturut-turut Juara satu Paduan juara tuh Paduan suara Focal group Focal group Jadi lagu daerah segala macem Kita lagu daerah 85 udah Bohemian Rhapsody Bos Oh iya Rensemennya kayak Belum ada padanya Belum ada Udah mulai ngara Udah mulai ragu Udah mulai ragu Udah mulai ragu Tuan masih Freddy Kalo kita latihan dia sering ngikut Sososososnya Mungin Jack gitu Jadi Masuk di dalam mimpi lagi Oh Fedy Krueger Nightmare on Elm Street Terus 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 Nah, akhirnya menyatukan antara Ya, Lilo Makanya L di tengah Baru gue paham sekarang Gue baru paham Tadi gue pengen LKA, karton gak setuju Gue kalah voting Jadi kelah Gue LK Lilo 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 Tapi gimana bisa meyakinkan label saat itu kan Buat demo Oh, buat demo Kita bikin demo sendiri Bikin demo saat itu gak gampang bro Mesti sewa studio rekaman sendiri Yang multitrack Sewa studio saat itu juga mahalnya luar biasa kan Beda sama sekarang kan Computerize semua, digital makin murah Di rumahan pun banyak Buat demo nih Tawarin-tawarin Tawarin-tawarin, gak ada yang mau Gak cuma tim doang? Kayaknya gak, musika juga kita tawarin Gak lagi rekaman Gue lupa Iya sih Ya pokoknya kita tawarin Studio-nya dekat musika Perdatam Perdatam Kan dekat musika kita Tawarin semua perusahaan rekaman Mereka dengerin lagu kita bilang Gak ada yang jasanya itu Eddie Gombing operatornya Almarhum Tunggu dulu bro Waktu kita tolak Kita kan ditolak-tolak dulu bro Kan Eddie Gombing karena Bantu dia dari studionya Iya Eddie Gombing kan Tapi awalnya dari situ Nah kan gitu Ya udah lanjut lagi Awalnya nih Kita cuma dibawa Eddie Gombing Karena ini ada tim rekod Udah gitu aja Nah itu ketemu tim rekodnya Baru itu Karena kita gak tau tim rekod itu Perusahaan rekaman baru Baru juga Kita dateng pasti ke pintu-pintu Perusahaan yang udah mapan dong Betul Iya kan Betul Perusahaan yang mapan bilang Wah lagunya Beda nih Gak sesuai dengan trend musik Indonesia sekarang Katanya gitu Iya Sementara kita ini tipe orang yang selalu nyewa video Betamax Yang dikisinya Casey Kasim apa namanya? Ehm Ehm 100 lah kayak gitu Amerika 100 Atau top 40 Oh Casey Kasim Itu kita ngikutin bertiga Bapaknya Mike Kasim Iya 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 Itu kita ngikutin perkembangan musik dunia bro Dari situlah influence kita juga dapet Oh Car-car dunia lah waktu itu Car-car dunia Musik fog tuh bisa diginiin Jangan dulu kan belum ada Youtube Iya betul HPS ya atau Betamax Betamax Iya iya VHS VHS kok VHS Pertamax Oh iya VHS VHS ya Snappy dong Snappy Kalau VHS Betamax dong Betamax malah sebelum VHS Iya betul Nah Dari situlah kita jadi tau Pengen deh bikin musik kayak gini Karena konsep kita awalnya dari Langsung bikin demo bukan show Ya akhirnya bikin aja kayak gini Ini kan gak ada di Indonesia musik kayak gini Tapi gimana bisa meyakinkan si tim label itu Bahwa Kelab Project Belum pernah manggung Langsung Rekaman aja udah itu kan sebuah Sebuah effort yang sangat luar biasa ya Bener Iya makanya dari lagu itu kan Dari lagu itu kan udah ketahuan Oh ini mereka ngerti ya Kan gitu aja dulu Ngerti produksi Ngerti produksi Kan kita udah dengerin Dia udah dengerin demonya Udah dengerin demo Udah jadi Udah jadi Udah drama segala macem Udah Modal awal Startupnya dari Katon Dana startup Eeeh Millenial ini dia ngomongin KPR KPR Katon Jadi terima honor Nah pisahin langsung Bayarin dulu Katon KPR Kredit pembuatan rekaman Iya KPR Gue ini tuh Katon keluar hampir 1,2 juta Saat itu 86,87 tuh bos Oh 1,2 juta tuh berapa gue Katon pramugara Udah kerja Oh Dulunya pramugari Dulunya pramugari Gue gak sempet kenal Waktu di pramugari Mas sempet pramugara om gaben 4,3 tahun Udah terbaik bos Ooooo Garuda Iya Garuda Udah belum ada yang lain bro Belum ada yang lain waktu itu Cuma ada Garuda Oh iya Garuda doang Merpati Merpati Emang Merpati udah ya Nama Perkutut kalau maksudnya Poksai juga Poksai Sempati juga ada ya Sempati 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 juga ada Sempati 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 Oh 3 tahun mas Katon jadi pramugara Oh lebih 3 tahun lah Enggak lo kan 8 Tahun lilo dong daripada lo Enggak Katon pramugara tuh 86 Kelar 92 6 tahun ya Tuh kan 6 tahun pramugari Eh pramugara Katon aja dia lupa Gue aja lupa Karena banyak bolosnya bro Selama makalah Banyak izin gue Iya 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 Kita mahasiswa Ooooo Gue paling apa Gue tuh yang paling hafal Karena setiap isi biodata Biodata mereka tuh gue yang tulis Oh Magelang 14 Juni Adi Istri pertama Namanya siapa Istri kedua Semua Gue yang Gebetan ga dong Gebetan ga dong Gebetan Gebetan inget apa ya Gebetannya Nama laki semua Kita samarkan Kita samarkan Kita samarkan Nama laki Kayak di handphone aja Agus kok Terempuan gue Agus Oh jadi KPR dari Maskaton ya Karena kita udah kerja duluan Iya Nah Saat itu tuh setelah Di tim record setelah Club Project Ada Elvas Singers dan Dewa kalo ga salah Belum 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 kan 88 Dewa 92 Ya Elvas itu udah Udah setelah kita Belum ada Elvas waktu itu Cabutan-cabutan Hmm Oh ada Elvas ada Elvas ada Pesta itu Lagu Pesta Indonesia 6 Engga jadi gini Kita dikontrak Dua album gue inget tuh Kontraknya album ya Album ya Kontraknya album loh Dikeluarin kita Dikompilasi Hmm Kita jadi satu single kita Dimasukkan dalam Kompilasi namanya Sepuluh Bintang Nusantara Nah itulah Keluar Lagu pertama Karena jaman itu kan Sebenernya kalo di luar negeri Orang udah jualan CD Namanya single Betul PH namanya single Hmm Tapi di Indonesia kan Gak biasa PH jualan apa-apa Gak ada CD gak ada Jadi jualannya kaset Hmm Kalo kaset jualan satu kan Gak bakal laku Akhirnya kompilasi Kompilasi Itu band-band muda semua lah Band baru semua Debut semua itu Nah Keluar itu Di pertama keluar Kompilasi itu Nomor 2 ya Side A nomor 2 Side A nomor 2 Di 10 Bintang Nusantara ya Iya Tapi ternyata respon itu positif Terhadap lagu Keluar 3 bulan kemudian ganti Jadi nomor 1 Di keluar edisi yang Kelanya Lagu tentang kita jadi Side A nomor 1 Itu gua gak inget semua tuh Gua inget Jadi kalo misalnya ada orang bilang Saya punya koleksi yang pertama Gua liat nih 10 Bintangnya Lagu Kelanya Side A nomor 1 Gua bilang Lu salah Itu pasti edisi berikutnya Ini udah edisi berikutnya Karena yang pertama itu Nomor 2 Oke Berarti di antara bertiga Ingatan paling bagus adalah Berempat Berempat ya Mas Hari ya Mas Hari ya Nah Setelah Setelah Karena gua gak minum Makanya ingatan gua bagus Hahahaha Dikut record tuh berapa album? Satu album dua? Dua Dua Yang kedua juga? Yang kedua? Album kedua Jom jadi Oh Pas jadi di akuosisi sama Aquarius Si tim record ikut juga? Kelak? Enggak Aquarius Itu urusannya Kan yang punya tuh master itu kan si tim record Tim record Tim record kerjasama habis itu Begitu tim record tutup Master itu dikelola sama Aquarius Satu dua ya Satu dua Album tiga kita pro sound Kita ke pro sound Oh langsung pro sound nih Udah pro sound Oke Jadi kita gak pernah dikontrak sama Aquarius Gak pernah gitu Oh oke Jadi Master itu di alihkan ke Aquarius Oleh si pusat rekaman gitu Kita gak tau Dan gak ada nilai transfer Tapi yang paling Paling oke nya Sampai sekarang kita terima royalty Oh iya Gak sih Jadi itu kebangan kita Kebangan kita Oh iya Ben pertama yang pake royalty Ya termasuk ya begitu Nah ini seru nih Zaman dulu Waktu itu ngobrol sama Kang Arman Maulana Oke Ketika gigi pecah di janjiku Itu ada yang megang pas janji Pas janji? Mas tadi? Ya Perusahaan gue Oh oke Join gue sama ada Almarhum Akyat Oh iya Akyat Ko Akyat Iya Ko Akyat Bukan Akyat apa? Union Artists Union Artists Union Artists Jadi gue warna musik waktu itu Jadi gue join Nah itu Produksi album keduanya si Gigi Janji itu gitu Karena kan jaman dulu kan tidak kayak jaman sekarang ya Yang digital tuh bisa terdata dengan baik gitu kan Betul Nah jaman dulu tuh kalau royalty tuh gimana sih? Ya walau walau Jadi gini gini Jadi Itu waktu kontrak Ya Jadi gue inget banget tuh Begitu 80 ribu ke atas jadi kita Kalau gak salah berapa? 4 juta atau 2 juta ya kita ya? Terima advance ya Ya uangnya kontraknya gitu 2 juta Kita 2 juta cuman Nah setelah 80 ribu Dibilang dapat bonus sekian ratus perak Kalau di kontrak-kontrak yang dulu begitu Nah Gue bilang Ini bukan bonus Loh apa? Namanya royalty Loh bedanya apa? Nah itu yang jago Dari dulu Makanya sekarang Megang royalty Indonesia kan dia LMP Kita udah persiap kan bro? Kita udah persiapin Lewat telah Iya kan? Jadi gue bilang Kalau bonus itu Kalau dikasih Kita terima kasih Dan kalau gak dikasih Kita gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa apa-apa Iya kan? Kalau royalty Adalah hak Kalau dikasih ya hak kita Kalau gak dikasih Gue tuntut loh Berarti Mas Adi tuh dari awal udah mempermasalkan hal itu ya? Karena anak hukum Oh Gue sempet kan Dua tahun Nikmatin kuliah di UI Fakultas Hukum Iya sempet Iya sempet Dua tahun Mas lumayan Apa? Dua tahun lumayan lah Lumayan Walaupun gak nyampe-nyampe Kita kan Rauh-Mamun doang Kalau Nuri Nadi setelah kita belok lagi Jadi gak melih Di Rauh-Mamun UI tuh Fakultas Hukum tuh di Rauh-Mamun Masih Rauh-Mamun waktu itu Sebelum itu Ada studio Jadi kalau mau ke Rauh-Mamun tuh Gua gak nyampe-nyampe Gak nyampe-nyampe Kalau mau ke studio aja Gua nampil Sehingga Sehingga nya lama Latihan 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 Tapi kita bangga Jadi Sampai sekarang kita punya Ada apa Perjenjen royalty itu Iya Karena kalau gue ngomong sama Arman Sampai sekarang juga Atau siapa segala macem Masih belum Belom Belom begitu jelas Tapi kalau ke lah Kan memang udah Dari konser dari awal Dari awal Justru kita kalau Kontraknya gak kayak gitu Kita gak mau kontrak Jadi kita emang nothing to lose Nothing to lose Kita bayangin Dulu tuh orang kontrak itu 7 album 8 album Dia bilang 2 album Kita gak mau diatur 7 album Karena yang nyaman dulu kan Yang penting aja jadi artis Iya Nothing to lose Kita Dua album Gak bisa Gak mau Tuh kan Band mahal Band mahal Pintar kali Pintar Kenapa kita mau dua album dulu Karena kita mau liat dia Oke Gimana nih sama gue nih Sebagai partner dia bagus enggak Kalo enggak Gue pindah Gue bikin lagi cari partner yang lebih baik Iya dong Kalo kita udah ketujuh tahun Mati loh Iya kan Ngomong-ngomong apa Laporan royaltinya kan juga mesti kita audit Betul Bener gak laporannya bener Bagus gak transfer-transfer uangnya Nah ini yang akhirnya buat kita Main band itu bukan sekedar populer gitu Tapi bisa gak sampai bisa nyambung hidup Profesi musisi waktu itu Itu kan tanda tanya Kayak gue Nyokap gue Bokap gue Lu mau apa jadi musisi Apa segala macam Katon jadi pramugara Atau berhenti Mau jadi musisi Nah Itu kan bener-bener Musisi itu layak jadi profesi Apalagi zaman itu kan kayak Pramugara-pramugari Kan Salah satu job yang Dipandang gitu ya Zaman itu bro Gue gak dibayar rupiah bro Lilok kuliah teknik Dolar U.S.Dolar Gokil Jam terbangnya U.S.Dolar Terus kalo terbang ke Eropa Dibayarnya gak rupiah bro Uang makannya sesuai Local currency Gokil Ngari nih pramugara sekarang nih Iya kan Pramugara sekarang gak ada Gak bisa Begitu gue di Itali Dibayarnya pake uang Roma kan Lira Ya kan Begitu gue di London Pemsterling Gokil Pokoknya gokil aja Iya Gak lu bayangin Kontrak lah 2 juta 2 album Balikin ke karton aja udah 1 juta bos Bikin demo Lu bisa bayangin gak gitu loh Jadi sebelum tim record tuh Kita respect karena dia Ambil percaya kita Sama ini Lil Cuma gue lebih respect lagi kalo emang Tawaran kita yang diterima Yaitu 15 juta Waktu itu Oh pernah-pernah bergeng lu pernah nawarin ya Pertama kan kita Wah 15 juta deh Ya abis Bayar demo kartonnya 1 juta Iya Kita bikin demo aja Dari awal udah jual mahal tuh Ya bukan Kita kan perbandingin aja Oh iya Kita bikin demo duit sendiri Duit sendiri begini Sekarang lu kontrak 2 album Tapi advance itu Itu kan advance 2 juta advance ya Dan ternyata kita lewat dari 80 ribu Lewat semua gitu kan Tapi maksud gue tuh Dari pertama tuh udah tahun segitu ya Tahun segitu Udah bisa Punya bergening point gitu kan Udah Nanti tulus Nanti tulus Jadi Gue juga sedih sekarang Orang-orang Kadang-kadang main tanda tangan aja Pokoknya Wow begitu ada label apa segala macem Mau hajar aja dia gitu Padahal sebenernya banyak hak-hak yang lu harus perjuangkan kan gitu Hmm Karena menurut gue Label itu Kontrak lu karena Lu dianggap bisa menguntungkan Betul Kalau gak diuntungkan Jadi bukan karena sikap lu baik atau manis-manis Tapi karena lu dianggap bisa menguntungkan Ya Nah iya lu pantas dong bargaining Iya kan Iya Kalau dia Kita mau murah kalau gak dianggap menguntungkan juga Lu dilepeh Bener Dilepeh juga lah udah pasti Dan dulu juga wartawannya saya tahu Oh gitu Lu kan masuk di majalah gue jadi meledak Gue bilang eh Gue masuk majalah lu Karena gue udah meledak Wih Jadi Sudah gitu Makanya gue tahu bilang sama orang-orang Kalau lu diinterview sama satu majalah Itu karena lu hebat Iya betul Lu diinterview kok gila kan Lu sesuatu dong Lu sesuatu dong Iya iyalah Iya Ini juga kayak omongan radio ya Kalau radio kita awal-awal kita perlulah ya Iya dong Untuk dibantu dipromo Iya Tapi kalau udah 4 tahun dia masih puter lagu kita terus Ya udah Terus dia masih bisa bilang gara-gara gue Iya kan kalau lu ngeliatan Enggak lu kapan bayarnya lagu gue Iya Iya dong bro Makanya kan PP-nya keluar Udah keluar ya kak Adi Iya betul Sekarang PP-nya keluar dong Radio kan komersil Pidana Iya Radio komersil Nah itu itu Seru ya Jangan lupa berani kita ya Wah itu 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 buat gue tuh Bukan out of the box ya Nyalinya tinggi banget sih Lu bayangin gak Sampai cover aja Kita bilang Cover Cover Gue kebetulan abis itu gue udah masuk desain Lagi menggebuhu desain grafis Setelah Tidak sesuai dengan Wah gue gak hukum nih kayak gini Gue gak hukum Jadi tahun 1988 itu kan artinya gue udah 2 tahun di fakultas desain Wah lagi ngebu-gebu gue bilang Sama produsernya Covernya kita yang buat Lu bayangin gak anak band baru gitu Sesuai tau bang Gak boleh pake tukang cover lu ya Desainer cover lu ya Abis itu kita buat nih Gue sama temen gue Iya Padahal gue juga belum nyampe tuh ilmunya Arang baru Apa 2-3 semester Ditambah lagi nih Ditambah lagi Cover itu saat itu harus muka artis Nah itu 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 Oh wajib tuh Jadi gini Jadi kita buat Ini gue sama temen gue buat nih Ternyata ini kan Apa Buatannya itu ini Apa Kaset apa Radio Jatoh Iya kan Si produsernya bilang Mestinya muka dong Zaman itu semua cover tuh rata-rata muka Udah lu cuma Nah ini Lihat cover pertamanya berlagu bro Lu cover pertamanya muka Dia tiba-tiba gak mau gue bunyi gini nih Radionya radio butut Istilahnya bukan radio modern Radio pun udah tahun 50 Iya iya Kita buang Kita buang Radio butut gitu Betul Ini ada perentangan juga sama label nih? Iya iya bro Label bilang ada muka dong Kita bilang Gue bilang Eh Muka kita gak terkenal Pasang juga bercuma Padahal kita keren-keren sih bro Keren-keren Pokoknya buat geles aja Yang paling penting Gue bilang gitu Zaman itu baru gini I catching Tapi itu beneran loh Loh iya Kan gue bilang Begitu di Kalo di toko kaset tuh lu kan dijembrengin sama kaset-kaset yang lain Yang paling penting eye catching dong Baru dapet ilmunya soalnya Orang lihat Paling beda ya bukan Stand out Stand out Stand out Akhirnya kan diambil duluan Gitu Pas iya aja deh Gitu Gitu Mas gue tuh proses ngelobbynya tuh gimana? Karena kan itu lu Enggak ngelobby Argument 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 aja Argument aja Argument Enggak itu kan mendobrak arus yang ada Gitu susah Oh ya enggak ya Tapi itu tadi Balik lagi mentalnya nothing to lose Dan kita bener-bener sungguh-sungguh Seru-seru Udah aja Sampai videoclip sampai ke TVRI Lilo ada cerita deh tuh Nih lo liat ya Cover mana yang ada muka Padahal udah dikenal mukanya Tapi akhirnya baru di mana coba Dia Sintesa Album keberapa Tujuh Tujuh bro Baru pake buka Itu aja kayak begitu Kedua pun model ya Model Model Ini siapa sih modelnya siapa sih? Nah ini Adi juga Pemain KSP Enggak Adi kita semua gak ada yang tau Sampai gue kebang Sampai sekarang pun Kita cari-cari gak tau ya Enggak Sekarang Diana pemain trompetnya KSP Di Bandung Oh itu Diana Diana itu Oh Lucu ya Diana Kalau kamu mau liat Youtube itu Tolong ngumpungin balik ya Gue juga tau nya berapa tahun kemudian Itu bau Youtube Oke Oh ini bau yang bikin? Nah jadi Album kedua itu temen-temen gue di grafis Yang lurusin Mas Adi dan temen-temen tuh Album satu dan dua Sampai empat Sampai empat Sampai empat ya Mas Adi semua tuh cover tuh Gue gak ikutan lagi abis Temen-temen gue aja Oke Tapi Adi ikut mendoakan lah Iya kan Supaya jobnya lah bagus Enggak Kita udah cocok sama si Bowie Bowie pasca namanya Itu cocok buat seniman lah asik gitu loh Oke Sampai Itu Bowie yang ini Apa logonya dia Logo Client Oh salah proyek itu Oh Bowie tuh Itu temen gue itu Jadi dibikin empat orang Logonya trapezium Oke Karena lu bukan kotak biasa katanya Lu trapezium Mungkin matematik harus tau anak-anak Trapezium ya Iya Ya itu Iya kotak tapi gak Gak persegi panjang Gak kotak-kotak amat Gak kotak-kotak amat Gak kotak-kotak amat Gak kotak-kotak amat Gak kotak-kotak tapi gak kotak-kotak kali Iya Nah jangan lah kotak-kotak kali kan Gak Tapi bener deh bahwasi gue dari cerita-cerita Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo tuh Dari pertama tuh Panggil aja A-A A-A Katon, A-A A-Lil A-Lil Yoi Temennya A-Gim Yoi A-A pokoknya A-A Udah dikonsepkan Sebegitunya Udah Mengkonsep bener Itu visioner atau gimana sih? Ya enggak Gak tau gue Gini loh Maksudnya Jauh sebelum main band Kita udah tau Cover harus keren Pernah Kita kan Iya Kita kan liat Duren-duren Kita liat di luar gimana ada PH yang segeda mana Wuuuh Gini Menurut gue album itu gak cuman segedar musik Enggak kita tuh ini loh Diinget gak yang Beli baju kaos dari London Baju kaos Beli baju kaos dari London Baju-baju band Beli kita dari London Oke Adiknya Adi ikut duran-duran fans club Baju kaos duran-duran Bukan apa Bukan London School Bukan London School Berada lah ya Ditinggal baju kaos Jadi ya Maksudnya kita udah tau lah We know what to do Gitu loh Band tuh kayak gitu Gitu loh Band tuh kayak gini Gitu Nah album pertama tuh sama Francisca Kan terus terusan tuh ya Kabarnya tuh Bahkan Sampai-sampai sekarang Ada beberapa panggung yang masih Makanya Francisca Oh iya Hubungannya udah bagus Terus ada orang Yang sekarang orang Manggil kita kan nostalgi semua Ya Kalaulah udah 30 tahun 15 tahun lalu tuh orang 30 tahun lalu tuh orang umur 15 Sekarang udah 45 Ya mau nostalgi aja kan Iya Mau liat Siska lagi Ya mau dong ada Siska Kelanya Ya Pernah juga si Ari Ari Burhani kadang-kadang juga Ya Suaminya Ima tadi Ima tadi iya Drummer main juga Ya Di 30 tahun main juga Ya kita Mau apalagi sih gitu loh Oke Ya kan Nah zaman dulu tuh Dulu ya kita ngomongin dulu ya Sempat ada fling-fling gak sih Antara personil Claudine Francisca Fling Maksudnya kayak naksir-naksiran gitu Tuh kita lurus-lurus Pak gua gak tau tuh Nanti jauhnya gitu loh Kita gak akan cerita soal-soal itu ya Di public ya Maksud lu apa nih? Kita akan bikin buku sendiri Maksudnya Gak Ini Cinnok-cinokan Gak kalo orang nonton Langsung liat mukanya tegang semua Iya Maksudnya Maksudnya apa nih? Langsung defense Defensin semua Sorry kita band pop bukan band rock Iya Anak rock tersinggung nih Berarti gak ada ya? Gak ada ya? Gak ada lah Gak ada siapa? Bingung juga kan? Jkinnok-cinokan gak ada ya Gak ada Gak ada Lagi ini model-model video klip gitu gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gua kasih tau sesuatu nih Gak ada Gak ada Kita nih Selama syuting Itu cuma album pertama yang modelnya kita pilih Sisanya Selebihnya kita gak pernah tahu Kau percaya gak grimace itu di Anzastro? Iya iya Kita gak tau itu di Anzastro Yang ngasih bunga itu ya? Pokoknya di video klip Grimis Setelah itu ada Laura Antonelli Pokoknya yang lagi naik-naik Kita gak pernah ketemu Romansa siapa? Romansa si Dewi Reiser Kita gak pernah ketemu bos Gak pernah ketemu Udah klip ya klip Masa kamu pernah ketemu? Saat syuting gak pernah ketemu Di luarnya ya mungkin Kan kita gak tahu Kita cuma nganterin dua kali waktu diri cerit Yang dipilih itu siapa? Ada satu yang dipilih Oh gak yang dipilih pertama itu gara-gara apa sih lu Intinya kita fokus Tentang kita, kita milih lah Iya milih si Denisa, adiknya Gladys Suandi Oh itu Gladys Suandi Karena itu tetangga kita ditebet Bukan, bukan Kita dapet dari, ada om Benny Dia lagi megang, oh ini Denisa nih Masih SMP atau SMA Ya udah Selebihnya kita udah Model cowoknya temen kita Temen gue SMA Temen gue SD, temen gue SMA Udah dia aja Yang ceweknya adanya Gladys Suandi Iya Pembawa acara roket dulu ya Si Gladys Suandi Si Gladys Suandi Iya Ngikutin dia Nah Terus album 1-3 Ari Burhani sang drummer Akhirnya keluar Pamit Di keempat ya Di keempat udah gak ada Apakah benar bahwa Ada salah satu Personnel keluar yang select sama dia Akhirnya dia mutus untuk jadi Gue di manajer aja deh Pilihannya apa aja? Apa? Tapi gue gak harus pendapat nih Makanya orang Gue belakang layar aja deh Bener gak sih? Enggak juga sih Sebetulnya Waktu itu ada deadline Kalo deadline tuh Katon yang paling strict Kebiasa schedule Ini harus gini nih Karena 91 pembuatan tuh Katon masih pramugara Jadi Gue Jangan sampe gue bolos Gak ada hasil Iya Kan gitu kan Somehow udah album ke-3 Kita udah kemana-mana Itu Ari tuh anak paling bungsu Kakak-kakaknya gak ada yang ngurusin Urusan usaha keluarga Jadi mungkin kayaknya bebannya tuh di dia gitu Ada pabrik Ada pabrik kecap Pabrik sepatu Ari punya semua Konsentrasi tuh kebagi? Intinya Secara deadline jadi gak masuk Secara deadline gak masuk Akhirnya bener Konsentrasi kebagi Ya konsentrasi kebagi Ya terus akhirnya Ari talbiri Ari ya Memang sangat jawanis sekali kan Ya sudah kalo saya jadi gak ini Saya mundur aja gitu Bukan dipecat? Enggak Oh gak dipecat? Enggak mundur kok dia Oh Berarti gusip itu salah? Gua gak pernah ada itu Enggak ada sih ya Enggak ada itu Kalo ada pun juga kita gak ngomong Soalnya ada anaknya juga Enggak Ini depan gitu ya Enggak Enggak Emang enggak lah Oke ini gua isip berikutnya nih Apakah benar ya? Club Project kan dikenal sebagai band yang sangat perfeksionis dan idealis Ya mungkin gitu loh Ya mungkin Apakah benar? Jadi ketika jamannya Ari Burhani Ada kewajiban dimana masing-masing personil tuh harus menyetorkan lagu Nanti dipilih Yang mana yang harus masuk ke La Yang mana yang enggak Oh iya betul Itu betul Itu betul Itu harus Jadi gak ada lagu siapa lebih banyak Lebih dominan Iya Lagu Ari itu banyak Bagus 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 Satu mau gue ambil nih Belahan jiwa Belahan jiwa Belahan jiwa tuh Lagu baru Lagu baru Dan Ari itu pengarang lirik Jadi sebenernya pengarang lirik tuh Di La itu dulu Di 3 album pertama Ari Ada Katon Lominan Kecuali gue Kecuali Adi Adi ngelirik doang Ngelirik aja Gini gini Yuk mulai yuk Oh jadi bener Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo tuh Mas Ari Setor Setor lagu Lomba Agus lagunya Klasifikasi yang harus masuk ke mana yang enggak Itu klasifikasinya apa? Ya memang Setuju semuanya Enggak gue inget sih Kita pernah ada yang nulis Masing-masing nulis Terus Pemilihan ketua Juga kita tulis Sekarang siapa nih Ketua proyek Siapa nih sekarang Sampai ada gitu-gitu Ada Ketua proyek Ya kita kan coba Memanage kita sendiri Iya Harus ada yang nge-lead dong Di awal Untuk berapa tahun Ini Jadi Kalau ada Apa ya Dispute C Istilahnya dispute Ya, ya Bener-bener MBK lagi Tapi gua ngomongnya tinggi banget Dia Tapi jangan ketinggian Apaan Coba disini Jadi kalau ada dispute Template yang sudah kita bikin itu Masih harus kita ubah Secara Platformik Berat banget ya Yang ngomong nggak ngerti, yang nonton nggak ngerti juga Tapi pinter doang, ngeliatan band pinter kan? Yang penting itu Yang penting itu Yang penting itu Yang penting itu Ya gitu, udah Tolong dong Ya boleh boleh Asbat dulu Ya boleh Nah setelah album tiga, Gophar Kita udah bertiga, kita bilang, yuk kita karantina yuk Ngarang lagu karantina Jadi nggak setor-setoran Nggak setor-setoran, bikin bareng yuk Nah itu katanya setelah album ketiga itu ada perubahan Bikin lagu ya Iya Karantina tiga bulan, empat bulan Entah itu di hotel atau di karantina Karantinanya tiga hari cuman Seminggu sampai seminggu Oh gitu Iya Mungkin banyak lima hari Karantinanya lima hari, partinya tujuh hari Ikut dong Jadi dua belas hari Nggak bayangin record label mana yang kuat Iya, iya, iya Kita dari karantina, keluarin terpuruk Oh disitu Romansa tuh karantina Di Bandung Album lima di Bandung Album lima puncak Belum Bandung, puncak Eh puncak Iya, iya Terus kita nggak berhenti Karena villa yang kita sewa Akhirnya mati Kita nggak bisa mandi Mandinya di kolam berenang Kok lo ingat aja sih Gue nggak ingat Makanya dia paling ingat nih Gue gil, gue gil, gue gil Apa jangan-jangan lo skip ya Gue gil Karena yang bawa barang-barang tuh gue selesai Benar Emang lo pikirin dua orang mau capek gitu Iya bener-bener Lo tau nggak, 92 nih 92 nih 92 nih, itulah project Main sama Golkar Main ke Kupang ya, dia Kupang, gitu Nenteng-nenteng Dimana main? Terus gue Akhirnya main bass Nggak main gitar Terus gitu berkorbannya Gue main bass Cuma dua lagu Cuma dua lagu Cuma dua lagu Nggak, buat show Golkar itu Di Kupang kita Di Kupang Kupang itu jauh banget Jaman dulu Gua didengar Golkar Kita dapat prestasi Oh iya Oh iya, kita suntik bareng dia Dulu kan? Oh iya Jangan kenceng-kenceng bro Enggak Dulu itu Dulu kan, ya Golkar lah Iya, satu doang Iya, iya Loh, satu doang Ada tiga Cuma yang menang satu doang Iya Yang juara satu Iya Dan selalu Iya Lebih dan Limp Swicking bro Bener Banyak Terus siapa yang bersik Limp Swicking Pas Manggung Gokar di Kupang tuh Iya Tapi emang sering dapat job Banggung dari Partai Gokar Enggak Cuma itu iseng aja Oke Itu Ya iseng sih Iseng aja Ada job nih Kita kasih harga senang jidat Diambil lah Padahal kita gak mau partai-partai kan Oh ini tempatnya enak Terus dibilangin Habis itu ke Bali kita Kalian liburan di Bali Iya Siapa ya bro Lalu kita tanya Ada seperempuannya ada gak? Ada Oh sudah betul Kita gak boleh sebut namanya Siapa ya bro Ya Siapa ya bro Ada fotonya gue lagi berenang Jelik Jangan sih 3 SMA Jangan diomong istitif loh Enggak bro Enggak apa-apa Kan dulu 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 Oke jadi Karantina tuh ya Nah ini kabarnya bahwa Dalam seleksi lagu itu Labarin lu siapa sih orang Terus ini gue gak Bukan dari Mbak Irma ya Bukan Mbak Irma ya Bukan dari Mbak Irma Tapi Yang gue tau dari dulu gitu kan Iya Dan ini bener apa gak sih Mumpung ada orangnya cuy Kita tanyain Apakah Pas seleksi itu Lagu Dinda Sebenernya buat kelak Tapi gak masuk Iya Bener ya Gak pernah masuk nih kelas Jadi gini Jadi biar ngatur Nanti gue yang ngelak Karena gue lebih inget dari dia ceritanya Setau gue Kelak itu Lagu kita store nih Iya Store didengerin sama Berempat Kalau waktu itu masih ada Ari Tapi yang punya lagu Gak boleh kasih komentar loh Harus orang lain Iya dong Misalnya gue store 4 Lilo store 2 Atau di store 3 Iya Waktu didengerin Bareng-bareng boleh Tapi yang ngasih nilai Itu harus temen Yang gak punya lagu Ini layak masuk Masuk kelas atau gak Yang punya lagu gak boleh Gak boleh dong Gak boleh dong Jadi subjektif dong Oke Jadi kan fair banget kan Iya kan Lagunya Ari juga di store Mana yang kepilih Sama kelas Ari nya gak boleh ikutan milih Kalau sampai kebetulan Lagu gue banyak Bukan karena gue maksain lagunya Banyak Iya itu bener Iya kan Ini supaya jelas kan Bahwa itu demokrasi banget gitu loh Nah waktu Dinda pun Itu juga lagu di store Gue udah gak boleh ngomong Oke Kalau temen-temennya gak mau Ya ditolak Diserahkan ke floor Pas ketika lagu Dinda dilempar Mas Katon kan diem nih Iya Komentar dari temen-temen gimana Jadi gini Dinda itu setelah Setelah Yogyakarta Mau bikin album 3 Katon store Dinda Alasan kita Amma Adi Gue sama Adi Ini masih ada Spanyol-Spanyolnya Terleng-terleng gitu Flamingko Jogja juga masih ada Spanyol-Spanyolnya Sudah kasanya Judul aslinya Jogja itu Judulnya tadinya Spanyol Oh bukan Dinda Enggak Jogja Oh Jogja Oh Tadinya Ya kok ada Kastanya Tadi bikin musiknya Eropa banget Oh ini Spanyol nih Jadi gak pikir bikin lagu Jogja Sebenarnya kepikiran Terus Tapi udah ada Barcelona Jadi masih ada rasa itu gitu Masih ada Sepanyol Habis itu Katon ngasih Dinda Setelah mau bikin album ketiga Akhirnya mereka bikin Tapi Sake Lain Hati Which is yang gak Degradasinya naik Lebih naik lagi kan Habis album ketiga Masih nawarin Dinda lagi Katon Oh iya ya Gua malah lupa itu Tapi kita bikin terpuruk Terus kita bangga banget Temen terpuruk Ini baru nih Berarti kita bilang ya Bener nih ini kita nih Kita gak nambil Dinda Kenapa dua kali Dinda ditolak Dari Mas Adi sama Mas Dua Alasannya apa Kurang cakep aja Dinda Bukan Akhirnya gua dandanin Ya kan Gua bawa salot Mendakin Kalau gua mirang Menggur Gitu ya Kenapa mas Dua orang ini Menolak Lagu Dinda Ya Karena kalau gua kepikiran Kelah gak ke arah itu Iya Terlalu apa sih Terlalu simpel Ya karahnya ya Jadinya terpuruk Jadi kalau ada Dinda Jadi jadinya Dinda Ada Tak Bisa Kelayan Hati lu Habis itu lu ada terpuruk lu Dan degradasi Kelah tuh naik terus Perbedaan karya-karya Kelah Tiap album tuh kan gak ada pengulangan Gak ada pengulangannya Betul Ya kan lu bingung kan Pertama denger tentang kita Terus tiba-tiba Kok jadi Jogja Ya kan Terus tiba-tiba Ada Tak Bisa Kelayan Hati Dan itu dari beda Rentang waktu Dua tahun Dua tahun Gak ada pengulangan Dan itulah namanya Tak Bisa Kelayan Hati itu Dulu ada namanya BASF Award ya Itu disebut Pop Contemporer Eh Pop Contemporer ya Contemporer Karena ini ya Bagannya itu Contemporer Gak diulang Gak diulang Terus-terus Yang namanya Bagan baiknya itu Partnya itu banyak Jadi bukan Dari sini referen ini Ini ada bagan B Baik C, D Caman itu gak biasa Di musik pop tuh gak biasa Tapi pop Iya kan Tapi dengan banyak gitu Biasanya orang Baik A, B, A, B Habis itu ada referen Habis itu baik A, B Udah cuman gitu Nah itu Tak Bisa Kelayan Hati Gak gitu Dan yang pecah tuh Tak Bisa Kelayan Hati Dikel akustik ya Enggak Enggak Di apa Di aransemen Jadi beda banget Ada choir-nya Iya betul Ada choir-nya Tiba-tiba berhenti Choir nyanyi tuh Nah itu Warisan dari jaman Saya sama Lilo Bikin vocal group ya Kayak gitu Oh Lu bayangin kan Itu tahun Tahun 88 Ya loh ya Kayak gitu ya Tapi kakak lo juga sih itu Iya kan vocal group Iya kan vocal group Ada kakaknya Kanten juga Ada si Andre Manika Paling pecah lagu Menurut Club Project Lagu Club Project Terpuruku Kalau secara sales Yang paling gila Tak Bisa Kelayan Hati Oke Itu dalam 2 minggu Itu 100 ribu lebih Jadi kita dikasih tau gini Pokoknya Kata produser-produser Glodok dan fluid Lo Kalau lagu lo dinyanyin Mesatpam Lo mah udah duduk Manis aja Dan benar Dan benar Tak Bisa Kelayan Hati itu Beli rokok Warungnya bersil-sil lagi Gue bilang benar Ini kalau dibilang Gak meledak Awas aja Ini sebelumnya Masih dianggap elite Masih dianggap elite Jadi masih Nah Tak Bisa Kelayan Hati Nyampe ke Kebawah Kebawah Gini loh Kopar Jogja itu November Album 2 itu November 90 Jogja itu Naiknya bulan Mei 91 Lima bulan Orang itu Pertamaan Rima juga Gak tau Mau responnya apa Dibutuhkan setengah tahun Yang lebih gila lagi Terpuruk Album keempat Kita bangga banget Kelabangga banget Suka banget kita Suka banget sama lagu Terpuruk Oke Sampai apa namanya Itu udah peaknya kita Dalam berkarya gitu ya Maksudnya sebagai seniman Lagu itu Begitu diputer Kita show tuh Responnya Orang bengong Belum Belum nerima Aneh buat mereka Tapi waktu ke akustik Apa Akustikan gitu kan Kelakustik Yang itu Itu Kita main Belasan ribu di Jogja Loncat-loncat Dari lagu pertama Dengan lagu itu Jadi kita bingung juga Alasannya gak tau Yang terpuruk kita Yang album keempat itu Itu bener-bener New wave kita Bayangin Beatnya monotone Jadi bener-bener monotone Jadi kita main Dinamikanya itu Halus gitu Nah itu memang Belum biasa Tapi kalau kita Seneng banget Bayangin aja Intronya Intronya itu Kita pakai mute horn Itu kebetulan Ada pemain Belanda Lagi main di Jakarta Langsung Gue kan Ini Anak jalanan Ini kayak trompet Siapa ya Embong bukan trompet Trompet siapa gini-gini Gue udah buat Pakai ini Pakai keyboard Pakai keyboard Tadinya mau pakai itu aja Ya Lilo Ya tau deh Kan melalang buana Kemana-mana Gue bilang Ini ada nih Orang Belanda Udah rekaman Langsung tuh Langsung Keren Dan itu band Pop pertama Yang pakai mute tone Menurut gue sih Disitu ada juga ya Band pop Indonesia Ada Lulu Purwanto Oh Biologist Main di album itu Instrument Kelab project Nah itu suaminya Lilo Orang Belanda Lilo rekaman di album Heidelberg lagunya Suaminya bilang Gila band lu ya New wave banget Eropa gitu kan Album sebelumnya kayak apa Gue kasih denger Kok gak sama Dia gak suka Mulai gak suka Heidelberg tuh album pertama ya Nggak album 4 Eh 4 ya Instrumental Instrumental Oke Nah Dari Yogyakarta Sebelumnya tadi namanya Spanyol Iya kan belum ada lirik Gak gak Kita kasih nickname Biasanya kita kasih nickname Lagu-lagu itu Kalau belum ada lirik Nah ini lucunya kita Tapi itu Bikin lagu gak pernah ada lirik Cuma bahasa planet aja Lirik itu dulu Buat aja dulu Buat aja musik Selalu tuh Iya betul Jadi pakai nickname aja dulu Itu tugasnya kato ntar Oh Ini lagu ini apa Lagu yang Jogja itu Nicknamenya Spanyol Tapi terus terang itu Inspirasinya Barcelona juga Iya Iya Barzerem Kenapa jadi Jogjakarta Setrakatan gitu Tadi tugasnya dia itu Tugas-tugasnya lirik Sebenarnya enggak Sebenarnya untuk Kota Internasional Tadinya Seperti pengen Kayak Barcelona Iya Soalnya kan Gue udah kemana-mana Kan gue udah kemana-mana Iya Pramugara Iya Iya kan Ya angkatlah Satu lagu kota yang Di Eropa yang Lo pernah kesana Berkesan Dan gue rasa ini bagus juga Dan menurut kita tuh Rasanya tuh Internasional Menurut Adi Rasanya Memang kesana Rasanya internasional Menurut Adi Kita buatnya begitu Semesta Akhirnya jadinya Jogja Jogja Kenapa Kenapa Jogja Mas Hatton Nanjok enggak enak Suasana Nanjok Iya Enggak enak Betul-betul Apa jember utara Gitu Suasana Jembi Di Inggris Di Inggris Di Inggris Jembi Jembi Kalau Inggris Jembi Jembi Cebewi bro Cebewi Mas Hatton kenapa Billy Jogja Mas Hatton Jadi gue Dapat PR PR bikin lirik Seperti biasa Terus kita udah Sepakat Liriknya nih Cerita tentang Sebuah tempat Di Eropa Iya kan Dan Musik yang udah Kita buat itu Udah kita rekam duluan nih bro Udah jadi Udah jadi Jadi vokalnya cuma Gereneng-gereneng aja Udah Wah Keren nih Udah kebayang nih Gue jamarin Jalan ke Roma Ke London Jangan Barcelona lagi Barcelona Lu punya Paris Atau Paris lah Paling enggak Cuma akhirnya Pada ujung-ujungnya Itulah Mungkin Karena gue dikasih Kebebasan Untuk bikin lirik Enggak dibatasin Gue pikir Kalau dipikir-pikir Kita bikin lirik Sebuah tempat Semuanya Luar negeri Iya kan Kapan ya Kita Indonesia Kalau lagunya Emang lagu bahasa Inggris Masuk akal lah Kalau kotanya Tentang kota Di luar negeri Tapi kalau Lagunya bahasa Indonesia Kenapa gak sih Milik kota Di Indonesia Gue tuh Udah mulai Jiwa gue disitu Udah mulai kena Wah Kayaknya harus Indonesia nih Harus Indonesia Terus gue mikir lagi Kota di Indonesia Apa yang ada Romantiknya Ada Melankolinya Karena sesuai dengan musiknya Yang bisa gue sampein juga Nanti kalau dinyanyiin tuh Jadi enak feelnya Gue teringat Kota Tempat Nenek gue Jadi dulu dari kecil tuh Gue dari kelas 3 SD Sampai 6 SD Malah mungkin dari sebelumnya Gue waktu masih kecil Bayi mungkin Setiap tahun Dibawa ke situ Sama Nugi tuh Belum lahir Belum lahir ya Malah belum lahir Dibawa ke situ Walaupun kita tinggal di Jakarta Sama nyokap bokap Bawa ke situ Kita tinggal sama Nenek kita sebulan Nah pas sama Kelakan gue udah gak pernah kan Kota itu dalam Bersama keluarga juga gak pernah Jadi kangen Jadi kangen Dateng juga Pernah juga Sebagai kita Setelah Setelah itu sebagai Udah bukan bagian dari keluarga Pengalamannya beda Gue pikir Seru juga ya Kalau nostalgia masa kecil ini Gue tulis Makanya apa lu bilang Pulang ke kota mu Ada setang kepadu dalam rindu Kota mu loh Bukan kota gue Kota mu Mu itu sebenernya nenek gue bro Keluarga gue Jadi darah Gue kira itu pacar Bukan ya Mu itu tuh nenek Nenek Tapi Kemudian kalau kita bikin lirik Kan lirik kita tuh harus bersayap bro Semua orang dari segala Harus memiliki dong Serasa gue ada di lagu itu Bagi angel C angel Oke Gue menantang diri gue Untuk membuat lirik itu Ya siapapun bisa Merasakan pengalaman itu Sebagai Pengalaman subjektif Jadi bukan pengalaman katoan doang Terus akhirnya bagi-bagian Sama Mas Tilo tuh yang Terjebak aku dalam Nostalgi Itu Jadi ada Intinya kalau di kela tuh gini Maksudnya Bagian itu Kalau kita selalu Kayaknya kita udah ngajak Ke kiri ya Nah suara gue tuh Coba buat ngajak ke kanan dikit Biar nanti ke kiri lagi Hanya itu aja buat Diversion aja Ada suara tingginya tuh Kan membuat seksi gitu Ada nilai lain lagi Romantiknya dampet Musisi jalanan Mulai naik taksi Kamu capek Mulai apa? Mulai naik taksi Dulu naik beca Iya Sekarang udah naik taksi Mau adem Dulu taksi belum pake ase Belum pake ase Wah dipertau Masih boleh ngerokok lagi Masih boleh ngerokok ya? Oh iya Oh iya Jaman di Kosti ya Jaman di Kosti Naik taksi aja keren Iya keren Orang kaya Orang kaya banget Bikin liriknya Pas udah harus take vokal Terus gue tunjukin ke Adi Kelilo ke Ari Gak ada yang protes Kalau ada yang protes Ya gak jadi juga Iya kan? Orang Kok jadi kota Jogja? Iya kan? Bener gak sih? Betul-betul Gak tapi memang Jogja keren Waktu kita bilang Jogjakarta Asik Exotis jadinya Jogja memang gila Waktunya emang Kita gak terlalu apal juga Kayaknya Jogja tuh diterima juga Sama Indonesia Sama Indonesia diterima Tapi saat itu Kita gak tau sama sekali loh Jadi gini Gue tuh bukan orang Jogja Tapi begitu ada kata Jogja Gak ada resisten 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 Jadi gini Fine aja Nah ini fun factnya bahwa Kan Toko gue nih si Lawless ini Punya ada namanya Lawless Youtube Squad Jadi kita tuh Kalau misalnya di club Atau segala macem Kita tuh ada Nyetan-nyetan lagu Dua orang Semi Marian dari Seri Ngai Bandnya Oh oke Aryan Iya Aryan Betul Gue tuh Pemandu karaoke-nya Nah Lagu perpisahan kita Kita selalu nyetel Jogja dari club Projek Astaga Pasti gak sih Di setel Jogja malem pada Stay Tapi seru sih Nah Berikutnya adalah lagu Terpurukku disini Gue tuh selalu bilang Di Youtube gue Beberapa kali Mungkin lebih dari 5 kali ya Bahwa gue tuh Salut sama lagu Terpurukku disini Yang pertama Dari bahasanya Oke Yang kedua Dari revnya Gue baru menemukan Sebuah band Yang liriknya adalah Adalah Kata sambung Dijadiin kalimat depan Itu menurut gue Ancih ini kepikiran Adalah Kau tuangkan cinta Adalahnya di depan Mas Katon Kenapa gitu kan Kenapa Karena gue sekolah Inggris Sekolah Inggris kan Itis Oh Itu dari gue Adanya Adanya Gue bilang Ton Adanya itu terlalu norah Sekarang jadi kredit semua Semua cari poin Di acara lu Sebarin ya Bikin quiz Adalah 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 di depan Maksud gue Kepikiran gitu Bahkan gue Belum pernah melihat Adanya gak enak Coba Apa lagi Ada Ada pun Ada pun Gak enak Ya udah adalah Ya kalau gue Apa pengaruh itu sih Kalau orang Inggris itu kan Gampangnya It's about Ya kan It is It is itu Apa ya Kalau di Indonesia kan It nya udah gak perlu Disebut aja Adalah aja Iya gak sih Buat lagi dong Itu gak ada Gue menemukan sebuah band Yang kata sambung Itu jadiin kata depan Iya bener Gak ada gue menemukan band Yang kayak gitu Adalah Kau tuang Dan gue juga jadi seneng juga sih Sebenernya Oh Nyen trick juga ya Nyen trick ya Nyen trick Itu main trompet Siapa pertama David Rockefeller Gue lupa lagi Nama David Rockefeller ya Itu Jaman gue SMP SMA Kalau ada marching band Yang bisa main trompet itu Udah jago Oh gitu Oh gitu Itu Nyen tricknya pake trompet Club Project Gila ya Itu Itu terpuruk disini Adalah lagu favorit gue Di KLA Gue juga KLA juga semua Sama Sama Oke KLA itu terpuruk Favoritnya Gossip-gosipnya bukan Terpurukku Tapi Grimis Apanya Yang dari favorit kalian bertiga Terpuruk Terpuruk Bukan Grimis ya Bukan Grimis itu Ini aja Fenomena aja Terobosan baru Grimis itu lagu yang direkam live Direkam live Dan dijadikan hits Jadi gini Kita waktu itu ada kerja Apa Kita mau buat KLA KUSTIK Nah KLA KUSTIK itu Masa semuanya lagu lama Ada satu lagu baru dong Terus gimana caranya Ini kita lagi latihan ya Sebulan Yaudah kita Nyolong waktu Nyolong waktu Semalem ya Ke Putri Duyung Ancol Udah ngarang Dua lagu Grimis sama Salam ke sahabat Iya Jadi Jadi itu Grimis itu Satu versi yang Tidak pernah ada Rekaman aslinya Rekaman aslinya Live itu Di panggung itu Wah gokil Itu jarang Banyak yang gak tau gitu Gak ada Orang bilang Yang lain kan Ada Jogja Ada Terpuruk Ada apa segala macem Itu kan ada originalnya Betul Grimis itu gak ada Itu originalnya Justru di klakustik Wah gokil Jadi kita rekaman live Untuk dijadikan hits Jadi begitu selesai gitu Ayo kita punya lagu baru Nih latihannya begini Gini Baru ngarang semalem Semalem dapet dua lagu Putri Duyung tuh Pake air putih enggak Air putih Enggak terlalu putih Agak keruh airnya Tapi bening Warna keruh Ini aneh Bening warna keruh Saya bandingin ya Rekaman di klakustik nih Kan kita juga punya Rekaman-rekaman live juga Di Naman Ismail Masyuki Di JCC gitu ya Tapi emang Auranya Soul-nya Klakustik gitu Rekaman live-nya tuh Emang bagus Enggak tempatnya juga enak Ternyata Akustik ya Kita yang mau gue sampein Tempat itu tuh Di mana-di mana Gedung kesenian Jakarta Oh gitu aja Ada mistisnya Selain mistisnya juga Emang itu gedung untuk buat Iya konser Akustik ya Kalau konser metal Mungkin agak berat ya Jadi emang bener banget Bener-bener Gerimis tuh Banyak ajaib Jadi waktu Gue inget itu Februari Kita kan show-nya 11 Maret Terus gue inget tuh 17 Februari Kenapa? Karena paginya Lahiran anak gue Sorenya gue karantina Buat bikin album Bikin album itu Jadi makanya gue inget tuh Tanggalnya tuh Tanggal anak gue Terus sama aja 17 Februari Terus udah gitu Nggak lama kemudian Jakarta 96 itu Banjir Yang gede banget Jadi kita latin Sempet Sempet kita ketunda Tiga hari Banjir Ada banjir Banjir Lu inget semua Itu Lu inget semua Cuma satu bro Tapi gue inget semua itu Orang yang selalu inget Iya kan Tadi ngapain Ingat orang di rumah Ajaib 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 Tapi gue juga gini Gue juga bangganya gini Dulu itu Ada orang Nganggep Kla itu Kalau manggung itu Nggak keren Nggak keren Karena kita kan Memang bukan dasarnya Dari band manggung Jadi orang udah dengerin Rekamannya Begitu nonton Kla Nggak berhasil Nggak Dulu tuh Belagu aja Orang itu Orang-orang belagu Belagu aja Karena kita bukan band panggung Besar di festival Orang-orang rata-rata Band-band itu seperti itu Dan orang penonton Ngarepinnya Ya begitu Nah jadi Klakustik itu jawaban Bahkan kita bilang Kita buat album Panggung Album live Jadi bukan sekedar Cuma orang nonton Tapi ini live Dua album ya Dua CD Carang banget Karena 16 lagu kan Itu kita bener-bener real ya Semuanya Yang di panggung itu Tidak ada pembenaran Di Grimish Ada pembenaran Lead di tengah gue Karena waktu gue live Emosi gue Gue lupa Mestinya Ini kan lagu baru nih Kurang tema Kurang tema Jadi gue kasih tema Ada lagi nih Gue par Carang pada bilang Oh iya Klakustik saya nonton tuh Rekamannya saya nonton Terus gue bilang Lu bayar berapa Wah pokoknya bayar berapa itu Gue bilang Nah lu salah Karena yang nonton 300 orang itu Semua kita bagiin gratis Undangan Oh undangan VIP Jadi kalau lu bilang Lu nonton bayar Makanya mahal banget Tiketnya enggak tuh Sebenarnya enggak Enggak ada Enggak ada juga VIP Orang cuman Tau kan lu Gedung kesinian Gedung kesinian kan dikit Cuma 400 orang Itu cuman media Orang terdekat klah Sama beberapa klani Yang istimewa Udah itu Istimewa Oh oke Enggak berdua beli Enggak Enggak bayar Oh Baru tau gue tuh Iya Makanya gue suka ketawa aja Kalau orang Oke Padahal Dia enggak datang Pasti nih Tapi badai nyolong Masuk dia Dia enggak beri Bener Dia bilang Dia cerita Tapi dia beneran datang Iya Dia datang Dia nonton Kalau orang bilang bayar Itu Pokong Enggak ada Itu Kita enggak kasih Jadi kita udah belagu banget Waktu itu Ngaku dia Ini ngomongin soal belagu Soal klakustik Bener enggak sih Bahwa kalian punya statement Bahwa Club Project tuh Enggak mau ada Autotune Terus editing segala macem Karena ini menyangkut harga diri Seorang musisi Iya dong Enggak ada Kita enggak pernah Kita kan enggak digital rekamannya Oke Analog semua itu Analog semua Analog tuh dulu kan ribet banget Kayak sekarang ya Jadi Motong pita bos Dulu kan ngalamin Motong pipis Gak ada mau pipis Gak ada mau aneh Gak pake autotune Mas Satu gak pake autotune Gak ada Satu juga belum Belum ada alatnya Jadi gini Di awal-awal itu Kita enggak 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 terima Digital itu Dan kita juga percaya diri Dengan apa yang ada di kita Jadi Pure Apa yang ada Termasuk di klakustik Iya lah Jadi yang di VCD itu Bener-beneran Iya betul Propelekan Betul Propelekan Gokil Gak ada dinaikin apa Nanti Gak ada Gak ada Gak ada Paling kan kalau kita Rekaman Atau lagi live Itu kan ada namanya Pitch shifter ya Itu standar banget Ya standar lah itulah Pitch shifter kan dipake Semua band-band bule juga Kalau live Itu beda Itu bukan pembenaran Bukan autotune Itu pendukung aja sih Itu aja gak pake Kita gak pake Gak ada kita Selain emang Karena kita anti Sama kita gak punya alatnya Bro Mahal itu nyawanya Kalau kita tau ada Alat seperti itu ya Pakai aja Bukannya kita berlagu bro Emang gak tau Alatnya tuh susah banget Tapi mumpung ditanya gitu Enggak ada Musisi harus gini Nah Oke berikut pertanyaannya adalah Gossip-gosip underground Yang saya sering dengar Benarkah tahun 2001 Mas Lilo shrek dengan Kla Pada akhirnya keluar Ini yang jawab Lilo tuh Kan lebih enak Gue dari tadi udah menunggu Gue bisa kencing dulu Ini bisa tiga sesi sendiri Mas Lilo berantem apa gimana Kita ada di satu Gini Masing-masing kan pasti punya Mau membawa kemana sih grup ini Oke Mau kemana sih grup ini Oke Kita udah lewatin banyak ya Enggak ketemu disitu Sebenarnya simple Gue kepengen Ini jadi band Karena Kla album kedua Sebetulnya Kla tuh Sudah jadi band Kita udah ngambil Jadi Kla udah berlima tuh album kedua Ada pemain bass Jadi Kato nih album kedua Gantung bass Kita udah jadi band Terus Ada Ronald sama Dhani ya Iya Waktu itu kita punya tim Kuat banget Ronald belum digigi tuh Betul Terus kita ada basis Dhani Supit Udah Kenapa gak nge-band gitu loh Ini udah hubungan sama Heki Supit gak ya Iya Bisa jadi sih Marganya sama Tapi gak sama Bong Supit gak Bong Supit sih Sunat-sunat itu loh Gak ngerti gue Gak ngerti gue Gak sudah meninggalkan dunia Perhitanan Eh lo udah coba gak ini Ada lolos loh Iya Kok ada sponsor sih Masa ada Sorry ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Masuk kan tuh sponsorin tuh Entah gak masuk lagi Tapi berantem bener gak sih Mas Dilo Ya Yang gak ketemu Berargumen Berargumen lah Biasa kita kok Yang gak pukul-pukulan Tolek-tolekan aja Kita kalo berantem tuh gak keliatan bro Iya kan Gak keliatan gimana tuh Kita kirim orang Delegasi 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 Mafia banget dong Tapi Bener gak sih Mafia dia Ngirim santet Maklum Teluk teluk Tapi Tapi bener Mas Dilo sama Mas Katon yang berantem Bener gak? Ya sama dua-duanya ini semua Gue juga ya Tadi mulai cuci tangan Lagi yang ngomong Gak tutup-tutup Gak sepahamnya tuh Dimana Mas Dilo Keseinget gue sih Gue pengen ini jadi band Itu kan inget lo Satu jam sendiri Langsung di luar Gue jadi Bener-bener Ben Padahal kita udah Ben Kalau di luar negeri Kategorinya group Bukan band Karena band itu Kalau di Grammy Awards Kita kategorinya Duo Or group Kita bukan band Gue kok pengen jadi band Seneng aja gue ada band Seinget gue itu Tapi memang Kita juga punya track record Udah ada pemain bass Malah gak Cabut Padahal udah kontrak sama kita Yang memang Album kedua Si Bintang kan Kan udah berlima kita Kita pernah kontrak berlima Kalau itu Oh berlima tuh Album kedua Atau bukan banyak lupa Banyak Banyak dah hadir juga Dia Kalau kamar isinya Gue sama Adi doang Terus gue udah capek Ngarang lirik Ya udahlah ya Kasih dispensasi Pasti ke vokal Ngomongnya Bertiga tuh gimana Saat itu tuh Kalau gue Cabut Oh enggak Jadi 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 intinya sih gini Intinya gue pikir Waktunya udah berhenti nih Gue ada Udah Gue cabut aja lah Gitu loh Gak hadir aja Lilo gak hadir aja Gak hadir Gak hadir Bukan Dia udah males Udah Kalau misalnya Ada salah satu Rekaman tetep Dijalanin Oh kontrak aja Ya Berarti kita ada satu lagu Tetap gue ngisi segala macem Cuma ya Suasananya Udah gak kondusif Video clipnya gak ketemu kita Video clipnya Gue gak ketemu Akhirnya Ya sendiri Berantem soalnya kita Gak hadir aja Pokoknya udah gak hadir Kayak inilah Kayak band Eagles Apa Ya dia Ya lupa lah Banyak lah band Art and Garfunkel Siapa? Simon 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 Kayak gitu Kayak gitu Ini cuma berdua Ini kan kita bertiga Tapi emang Sebat apa sih Berantemnya dulu Ya yang jelas Perang dingin bro Sebat US dan Amerika Gimana? Gini aja lah Apa yang gue isi Jadi udah Menurut gue bagus Udah jadi gak bagus aja Nah Dan begitu gue denger ini Padahal Gue nafsu banget Udah beda Udah beda pandang aja Waktu itu Dan menurut gue tuh seru ya Dinamika Tapi yang paling penting Abis itu jalan lagi Dan menurut gue Kayak gini Amerika tuh pernah perang saudara Dan gue ngerasa tuh Amerika tuh gede tuh Abis perang saudara Jadi Udah dicoba gitu Bahwa ada sebuah pertentangan Pecah Tapi begitu jalan lagi Menurut gue itu keren Dan itu kelah tuh Ngalamin itu Diplomatis Makanya LMKN Gokil Diplomatis Itu kasih yang gue omongin Semua jadi wakilin Gue juga baru Akhirnya gue yang menang juga Ya kalau orang patah kan Orang lagi Putus Ya udah gak ada yang bagus aja Tapi piknya apa Piknya apa Apakah di Lagi ngomongin Soal lagu kah Atau soal Salah satunya di lagu lah Pas lagu Pas lagu Ada Judulnya aja Sebuah rahasia Sebuah rahasia Padahal gue bangga banget Mau tuh lagu kita di Bali Kita bikin Dan lagu itu Sekarang juga belum dikeluarin Sama sekali Eh kita buat lagi yuk Di Spotify Belum ada Jadi cuma dirilis Sebagai single ya Single lang The best The best gitu lah Biasa Masuk ke kompilasi Ini gak ada bro Di Spotify Di Juks Gak ada Karena Gak tau Perusaha rekamannya juga bubar Bukan bubar Gak dong Sony Masuknya direkturnya keluar Bubar nama kita Bubar nama kita Terus pusing Terus gabung sama BMG BMG Pak Yan juga udah gak di Sony gak? Gak Udah gak Waktu itu udah gak Pak Yan Udah gak Pak Yan Pak Tanto Oh Pak Tanto Ya Gue liat Enggak Enggak ketemu Itu boleh Oh gitu Karena itu boleh Lagi-lagi Lagi-lagi Tapi versinya udah beda Lagi ya Dengan versi selan Mas Rilo Mas Rilo Oke Oh itu gue yang nyanyi Kalau gitu Gue yang boleh bro Mulai deh Gue yang jadi interview Mas Rilo dulu Marahnya bener-bener Marah atau gimana sih mas Kalau lu nanya Nanyain ini Gue pengen denger sih Udah sering banget Kita ditanya-tanya begini Kalau gue Dan sebalik lu yang jawab Marah banget Marah banget Mereka yang jawab Cheers Bener-bener gak mau Cheers 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 kakak Oke Cheers Ini masalah Sensified Ini kalau di Youtube Langsung keluar Oke Baru kali nih Nge- cheers Pakai pon-pon Berarti yang paling ngambek saat itu Mas Rilo ya Ngambek dong Iya Lu bayangin aja Lu mau gak punya temen band Telat Mabuk-mabuk Gak pernah on time Lu bisa ngerasain gak Perasaan gue gimana Maksudnya perasaan mereka terhadap Tengok Ini kalau ngambek Ini kalau ngambek Ini harusnya kelarin Wajib 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 Jadi yang paling sering telat Mas Rilo dulu Gue tuh paling disiplin Paling disiplin Cuma janjinya sama yang lain Bukan-bukan karena itu sih Gak ada Karena gak disiplin Tapi ya Ya mungkin gak ketemu Bermusik Bermusik gak ketemu Mau ngapain lagi Gitu loh Mas Adi sama Mas Anton Menerimanya gimana Ketika masih Lu punya keputusan itu Kalau gue sih Masih ingat omongan Adi Jadi kelar Udah stop aja nih Dan saat itu Gue juga mikir Ya udahlah Adi Mungkin emang udah saatnya berhenti Iya kan Kan semua juga Pernikahan aja ada perceraian Iya Mungkin emang udah saatnya kita Berhenti Kita sendiri-sendiri Oke Tapi Adi yang encourage gue sih Terus terang Dia bilang Gak mau Lu jadi gak mau main musik sama gue Iya kan Kecuali lu emang juga gak mau main musik sama gue Iya Itu sih yang gue ingat Gitu ya Lu ngomong kayak gitu Pas gue dianya Gue sih masih mau main musik sama Adi Bener dong Iya Iya Caranya gimana Yaudah lah Kita terusin dulu nih Kela tanpa lilo Cuman mereka jadi bikin band Itu yang gue lucunya Iya kan Padahal Jadi nukla Padahal permasalahannya adalah Salam band lagi Lu bayangin ya Apa sih yang belum kita buat Itu udah semua Pop rock Usulan lo itu Pop rock Kita udah rekaman live Udah Udah semua Kita udah apa segala macam Ini apa lagi ya Jadi memang mungkin ya Waktu itu kan ada 40-an Midlife crisis mungkin Iya Kok 40 ya 40-an waktu itu Ini kayaknya ini Kesini ini seru nih Gitu loh Karena gue setiap album Pasti dateng dengan ide juga Oke Ini kayaknya ini asik nih Ini kayaknya asik nih Jadi misalnya kayak Contoh album ketiga Waktu Ari udah gak ada Album keempat Kita jadi Membuka peluang seluas-luasnya Drumnya live Drumnya siapapun juga Boleh Jadi ada satu advantage Yang kita ambil Kita tiba-tiba dapet The luxury of Using other people Nah setelah itu Gue mikir Kita gak Kenapa Kita gak Dan gue juga gak tau Mau dibawa kemana Cuma gue pikir Kalau ada Sedih nih soalnya Sedih Ini juga sih Mungkin ini juga Gue inget tuh Di studio musika Musika tuh Beranteng Sebenernya gak beranteng Ngomongnya kencang aja Cuman namanya bis rekaman Iya Tuh gue ada si Bini gue tuh si liat Udah Udah ini aja deh Di luar itu Gak tau orang ada nguping Semua Iya Pas kita keluar Orang-orang tuh langsung Gak berani ngeliat kita Maksudnya tuh Ibu Aci ya Ibu Aci nih Ibu Aci nih Kita waktu itu Studio-nya aja Kita sewa Kita sewa Bukan label-nya ya Bukan Kita gak pernah dimusika Oke Kita gak pernah mau juga sih Kenapa Cira Abisnya dia orangnya Iya Pan begitu Pan begitu Partainya Terus Gak tau juga mau kemana Ya mungkin itu Midlife Crisis Terus band-band Era tuh 2000-an itu Berubah banget Dunia itu Lebih grunge Lebih ini Lebih ini Lebih ini Bukan grunge Lebih gitar minded lah Setelah 92 ya Sebelah 92 itu Era-eranya kan baru semua tuh Seattle 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 92 Yang 2000 udah gak Seattle lagi Iya bener Ajaib lagi gitu kan Gue bilang Masa kita kesini Gue juga gak tau juga mau kemana kan Gue inget itu sama Diproducerin orang Kalau gak salah ya Producerin orang Oh iya kita minta ya Pengen coba ya Gue Pengen coba Kalian gak setuju Hab 1998 Masalahnya 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 kita juga gak tau, siapa produsernya gitu loh. Mas Rilo yang idinya? Nih, musti ada produser apa gitu loh di luar kita. Selama ini kan ego-nya kan ego kita nih, produser. Kita nih memang produser sebetulnya. Kelain nih, berempat itu produser. Apalagi waktu bertiga makin keliatan lagi produsernya. Tapi gue pikir kan ada sesuatu yang lain lah gitu. Album romansa, album kelima itu, kita udah nyewa engineer dari Malaysia. Keren banget, gitu. Nah, makanya kita udah apa nih, apalagi ya. Dan nyoba banyak lah. Dan kalau itu, ya apa istilahnya ya. Prosound lah, thanks to prosound ya. Gak pernah ngebatasin kita. Bebas aja gitu? Dia mau ngakomodir. Pak mau ke Australia pak, mas Tring, ayo. Dibeliin tiket segala macem. Enak tuh. Iya, gila. Gitu gila, enak prosound. Dan Pak Hadi Nugroho itu klanis sekarang dia bilang sendiri. Oh iya. Oh iya. Dia bilang, saya klanis loh. Waduh, dia terhormat banget. Gitu deh. Hehehe. Jadi ya kayaknya sih garis besarnya kayak gitu. Oke. Terus mereka jadi bikin band Nukla. Gue juga, kenapa lo jadi band juga? Kemarin gue pengen nawarin jadi band juga. Nah saat itu tuh mesti lo ketika sama almarhum Erwin ya? Iya. Iya. Ada Erwin, ada si Yul. Yul. Terus. Sama Harigoro ada. Harigoro. Harigoro kan gue juga yang bawa ke Jakarta. Nah saat itu gimana ketika ada personilnya yang tiba-tiba jadi band gitu kan? Gue permasalahin itu karena band gitu, tiba-tiba jadi band nih. Adi yang paling sedih, ini baru cerita sekarang. Iya. Sedih lah gue. Iya. Iya. Gua lupa. Gua lupa. Gua lupa. Skip, skip, skip. Ya itu gua inget. Orang gua zaman itu pengennya itu tau-tau Nyukla jadi band. Gimana coba? Iya, iya. Dibalik sama Adi. Enggak. Reverse psychology. Iya. Ya udah cuek. Gua udah cuek ya. Udah lah. Gitu loh. Apa ya. Gak ada masalah gitu loh. Tapi gak sakit hati. Kenapa? Gak sakit hati. Gak sakit hati lah pasti. Gua gak ada sakit hati. Gua aja juga sakit hati. Gak sakit hati. Gak sakit hati. Sedih. Gua sakit hati kan ditinggal Lilo. Sakit hati juga dong. Iya. Karena show tuh masih jalan. Iya. Dan gua masih ngatur shownya. Jadi gua ngatur show yang gua gak ada. Gila kan. Wah itu sedih sih. Iya. Itu sedih tuh. Show dimana tuh Mas Lilo? Ada Batam, ada segala macem. Kenapa Mas Lilo tuh masih ngatur? Apakah ada kontrak disitu atau gimana? Karena sudah kontrak. Kan kita kan marketing bos. Makar everything. Makar everything. Makar everything. Bagus tuh. Makar everything. Sesuai lagunya Bang Oma. Iya. Betul. Sungguh mati aku jadi pemasaran. Penasaran Mas. Bukan pemasaran. Penasaran. 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 Oma tuh marketingnya hebat. Iya. Nah ketika. Ketika. Nukla. Nah ini gua. Gua melihat nih. Kelanis ini ya. Terbagi dalam beberapa. Wave. Oh iya iya iya. Satu sampai tiga. Adalah. Kelanis yang sangat militan. Ya. Album satu sampai tiga. Ya. Ya. Karena ketika sama Kla itu A nya dua. Adi dan Ari. Ya. Gitu kan. Berikutnya tuh. Kelanis yang memang. Dia tuh mendengar. Dari kakaknya. Iya. Dari omnya. Tiba-tiba jadi fans baru. Iya. Gitu. Nah. Melihat Kelanis yang seperti itu. Club Project sendiri gimana tuh? Ketika. Eee. Apa namanya. Khususnya ketika. Jadi Nukla. Sebetulnya di. Kalau menurut gue. Kelanis tuh punya generasi baru di Kla Kustik. Hmm. Jadi banyak orang tau nama bandnya Kla Kustik. Bukan Kla Project. Iya. Kemarin aja kita main di ANTV. Si Raffi bilang Kla Project. Ruben Onsu bilang bandnya Kla Kustik. Dua minggu lalu tuh. Iya. Dua minggu lalu. Kalau Raffi dia paham. Raffi paham. Ini bukan masalah Ruben Onsu. Tapi maksudnya. Bukan. Memang ada generasinya. Generasi. Ya. Oh Kla Kustik ya gitu. Padahal Kla Kustik tuh. Project kita. Kita namain Kla Kustik. Tapi kalian setuju kan. Kla Kustik tuh kayak. Tadi yang dibilang kan. Merambah. Generasi baru nih. Betul. Yang ga lo reach sebelum itu. Iya. 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 Itu gua ketemu beberapa kali. Sempet berapa jalan juga kan. Sama yang muda-muda gitu. Nggak. Iya. 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 Kita sedih juga, men. Itu project terlalu berhasil, tapi kita nggak konsisten, bukan konsisten, kita nggak ada counter. Eh, ini Club Project, Club Project. Cuman kita pikir, yaudahlah. Ya, Club Acoustic ya eksis ya dengan Club Acoustic, sehingga orang jadi pahamnya, oh ini ada band Club Acoustic, ya nggak apa-apa juga. Akhirnya ada band lagi, namanya G-Coustic. Iya, iya, iya. Baguslah. Inspire. Gua tuh inget banget, Club Acoustic, Mas Tilo pake rompi, nggak pake daleman, men. Gulit langsung. Iya nggak? Itu gua udah protes sebenernya. Kenapa? Kita protes, karena ntar liver lagi. Aku 96 ya? Sembet kenal liver ya, Mas Tilo? Iya, 92. Alkohol, Be. Oke. Aduh. Akhirnya udah berhenti dong, nggak? Berhenti. Berhenti, oke. Berhenti sebentar. 10 minit lagi lah. 10 minit lagi. Ini siapa nggak? 10 minit lagi. 10 minit lagi. Tapi, dari Club Project pun nggak apa-apa ya, ketika ada orang yang, apa namanya, mengkotak-kotakan fans si Club Project-nya di sini. Kalau gua bilang sih, santai-santai aja. Apa yang dipikirin. Iya. Itu sah-sah banget sih. Kayaknya penggemar Beatles juga kan macem-macem. Iya kan bro? Udah, band-nya aja udah nggak ada. Penggemarnya juga macem-macem. Pilihan lagunya juga macem-macem. Iya kan? Kita nggak kesananya. Maksudnya kita nggak terlalu mikirin kesana. Tapi kenapa Clanness yang album 1-3 itu militan banget? Kayak The Real. Clanness adalah 1-3 album. Sisanya kayak ya anak-anak baru. Mestinya lu tanya ntar. Itu asik tuh. Iya, gua juga nggak ngerti juga. Itu asik pengen tuh? Iya. Itu boleh juga tuh ditanya ya? Iya, gua juga pengen tau gitu. Karena The Real Club Project keren deh. Iya, kalo gua bisa ngebak-ngebak gini. Mereka ngerasa pasti, Ya gua yang paling duluan tau. Gua yang paling memahami ini. Lu tuh belakangan. Clanness itu seperti ini. Lu tuh tau pas Clanness. Iya. Gua tuh udah di album pertama. Jadi pantas dong dia bilang, Ya gua yang lebih paham dong. Iya, iya. Seniority. Gua dong The Real Clanness. Kan gitu dong. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ini gue ngebak-ngebak gitu. Betul, betul. Tapi dari Clanness itu nggak musingin ya? Kita sih nggak lah. Ya kalo kita sih menganggapnya, Ya lu harus secara Club Project ya. Ya lu harus suka semuanya. Hmm. Makanya Genesis tuh juga ngeluarin lagu dulu, No Son Of Mine. Nah itu Genesis terjadi kan kayak gitu juga. Betul, iya. Genesis juga lagu, No Son Of Mine. Betul. Jadi kata si Phil Collins, Lu kalo cuman dengerin, Apa? Lu cuman suka Gabriel aja, Ya lu bukan anak gua. Iya, iya. Kan lu tuh kan sana begitu. Gue Gabriel benci banget sama Collins fansnya. Betul, begitu. Ya itu ya emang fans. Tapi emang Genesis, Iya sih. Dia bikin lagu. Iya sih. You're now son, you're now son of mine. Itu kata Genesis. Lu bukan anak gua. Lu suka semuanya. Lu suka klien? Semuanya dong. Semuanya lu suka. Nah berikutnya adalah, Ada dua musisi, Yang sangat selalu menyebutkan nama Club Project di dalam influence musiknya atau karirnya dia. Yang pertama adalah Amat Dhani. Iya. Oke. Mas Amat Dhani bilang di Youtubenya dia, Bahkan gue ngobrol sama dia bahwa, Karena Club Project lah. Dia akhirnya bikin album. Dia bilang gini, Club Project itu adalah, Di antara semua lagu yang ada, Band yang ada, Club Project kayak punya kelas tertentu. Yang tadi gue bilang, Band mahal. Mahal. Iya. Bukan gue doang dong yang bilang dong. Makanya apa tadi bilang kayak gitu. Oke. Tanggapan Club Project gimana? Gak, sebenernya kita mahal gini aja. Satu kita band Jakarta, Bukan band Bandung, Bukan band Jogja. Bukan band Surabaya. Dhani band Surabaya. No, no, no. Ini, ini. Gue faal buang. Ini ngomongannya mahal nih kok. Bukan. Ini ngomongannya mahal. Gue demen gue demen gue demen gue demen. Ben daerah. Ben daerah. Ben daerah. Usul 1000 kota. Ini Jakarta. Bukan. Dan kita tuh waktu muncul aja, Orang udah ngeliatnya udah, Ajrit. Udah begitu. Ngerti gak? Blazer. Ece blazer. Selana bagi. Pantoffel. Keren. Ece blazer. Ada ceweknya lagi satu tuh. Belakang. Ada ceweknya. Iya. Ya, Prasiska. Prasiska. Oke. Terus, gini. Kita, Dari 88 sampai 95 nih. Dominasi musik itu Bandung. Dan kita band Jakarta, kita kuat. Bandung aja tujuh tahun gak nerima kita ya. Kita sampai, Sampai tahun 95 kita, Ada job lagi. Mana? Di Bandung. Aduh. Males deh. Karena mungkin covinisme ya. Tapi gini juga. Lu tau gak? Ya nonton penuh. Nontonnya begini. Gak ada yang nyanyi. Oh iya. Tapi nonton entah. Gak. Balik ke apresiasi tadi. Kayak gini. Gue tuh. Faris RM itu. Idola gue. Ya. Gue juga. Joki. Di zaman itu. Jadi. Ya udah biasa gitu loh. Bahwa kita lebih duluan aja dari Dhani. Iya. Iya kan. Dan Dhani suka ya gue juga appreciate bahwa dia juga menyatakan itu gitu. Gue juga menyatakan bahwa gue appreciate sama sebelum gue. Bahwa gue juga bermusik itu karena ada faris gila keren apa segala macem. Dan dia keren banget. Dan dia mau mengakui ya. Iya keren. Dan mengakuin dong gitu. Gak malu ya gak malu ya. Dan itu kan keren menurut gue. Jadi gue bilang ini budaya yang keren menurut gue. Saling mengapresiasi sebelumnya gitu. Nah untuk album apa. Tribute to Club Project. Dhani udah ngetakein duluan tuh ya. Terpuruku disini. Udah. Dia udah ngetake. Dia udah ngetake. Nah itu gue pengen dengar alasannya kenapa dia suka. Karena Lilo yang pimpinan proyeknya. Iya. Iya itu proyek gue. Kenapa dia minta lagu itu loh. Katanya mas Lilo adalah temennya mas Dhani ya. Iya. Di awalnya ya. Iya. Ya sampai sekarang. Iya. Dhani tuh. Dhani masuk partai politik bro. Tanya Lilo. Wesss. Bukan dia. Gue inget tuh. Dhani tuh beli alat sampling. Iya kan. Jadi album ke-3. Kita mau masuk album ke-4. Kita udah main sama Dewa nih. Album keyboardnya Adi. Bukan kita. Lo yang main sama Dewa. Enggak gitu. Udah ada main sama-sama. Oh Adi. Nih konteksnya keyboard. Oke. Jadi keyboardnya Adi yang di album ke-3. Dibeli semua sama Dhani. Jadi beli. Jadi beli gitu. Dibeli sama Mas Dhani. Supaya sama. Soundnya. Gue pengen soundnya. Gokel. Nah itu benar gitu lu. Dia beli ada satu sampling. Ya ASR gue masih inget tuh. Dan Sonic. Oh iya. Semuanya tuh. Dia beli. Dia beli itu. Dia pengen tau apa sih gini. Nah ketika. Tapi gue inget banget kan. Waktu ada rekaman dia. Ada nyumbang. Dih ini nih. Backingnya gini gini. Jadi gue bilang. Ini orang keren. Maksudnya backing. Ini. Notenya gini. Itu Sudi Terun Ke Bumi? Iya. Sudi Terun Ke Bumi. Sudi Terun Ke Bumi. Sudi Terun Ke Bumi. Sudi Terun Ke Bumi. Kita rekaman di Andi Ayunir. Striangang. Simak Dialog ya. Bukan. Dani. 들을 iniaro album Sintesa itu. Oke. Andi Ayunir. Lagu Sudi Terun. kita di Andi Ayunir. Dini dateng. Dateng. Oh nih kalo gue di giniin. Tuhan gua bilang. Iya gue ikutin. Dia kan waktu itu lebih-lebih baru ya kan. Tapi gila. Ide nya keren. Asik. Sekalian waktu itu. Ini. Itu bener, gue gak ada soalnya. Skip. Gue bener. Biasanya kalau skip gitu, gimana sih Mas Katon? Kuliner, bro. Jadi gue suka sama budaya kayak gini. Karena kita juga mengapresiasi sebelum kita. Ya, kita juga pasti dong. Ada yang sebelumnya, Faris itu, eksplorasi lagu Sakura itu kita terkagum-kagum. Sampai sekarang gue idola banget. Jadi itu bullshit deh. Gue idola banget sama Faris. Oke gitu loh. Gue ngeliat Faris di panggung aja, gue masih merinding. Kancit nih orangnya. Keren gitu loh. Gue sampe bikin show, gue bertiga sama dia kan. Sama Dian Pramana Almarhum bertiga gitu ya. Wah, gue bangga banget. Faris sih mungkin biasa-biasa aja kan. Gue sih bangga banget gitu. Dua jagoan gue, kita bertiga gitu kan. Satu panggung. Gue yang bikin show-nya, kalau enggak gak bakalan sepanggung. Karena yang bikin. Tapi cerita soal Mas Dhani nge-take-in lagu terpurukku disini tuh ceritanya gimana? Dhani mau bikin lagu Indonesia semua mau di... Yang dia subka. Mau di aransemen ulang. Gue udah bikin katanya. Ya lu bikin deh, gue juga ada project nih. Yaudah terpuruk gue katanya, jangan kasih orang lain. Oke. Yaudah gue kasih dia. Udah di-take-in tuh? Udah di-take-in. Terus dia bangga banget. Lil, dengerin nih suara gue nih. Gila suara gue. Terus gue bilang, Dan. Liriknya salah. Maksudnya jatuh ke tanah, dia jatuh di tanah. Maksudnya ke tanah. Katon bilang, Liriknya salah. Suruh ulang. Gue bilang, Katon bilang, Liriknya salah. Lu harus ulang. Gue bukan gak mau, Lil. Gue gak bisa dapet lagi nih kayak gini suara. Gue udah diem aja. Gue jelasin, Katon. Ton. Memang di-publishing tulisan ke tanah, dia mau nyanyi di tanah itu sebetulnya memang hak penyanyi. Iya. Makanya jaman dulu kalo lu baca lirik yang udah di-publish, kok sama penyanyinya beda ya? Iya. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah gitu. Ketika jatuh ke tanah. Jatuh di mana-mana? Ke tanah. Di tanah. Bahasa Indonesia. Anjir. Anjir. Yesir. 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 Masa jatuh. Iya. Gue biar inget aja. Gue dulu. Jadi gitu. Oke. Gue sampaikan. Terus gue bilang juga sama Adedan. Ini sih gak ngaransemen. Lu mah niru semuanya yang udah ada. Dia bilang. Gue bilang. Gue gak bisa ngilangin ini semua. Bagannya gue samain. Dia bilang gitu. Bagannya sama. Bukannya disamain. Dia bilang. Gue gak tau musti ngilangin yang mana. Iya. Jadi kan gue liat kejujuran dari dia kan. Dua kali Dhani gue tegur. Satu soal Reza yang. Oh malunya hati ini. Interlude tengahnya kan ditiru abis. Terus dia bilang. Aransemennya Dhani. Gue ngobrol sama DMS. Adi bilang. Kasih tau Dhani lah. Lil. Itu tuh aransemen gue. Oke. Gue kasih tau lagi. Kira Dhani. Cater. Dan. Kata DMS tuh aransemen dia. Lu kenapa tulis aransemen lu. Ya keren. Gue gak. Lagu itu gak ada ini gak enak. Iya. Gitu Dhani. Gitu. Jadi. Si mahluk ajaib itu. Punya reason yang. Menurut gue. Masuk akal gitu. Masuk akal gitu. Asal lu tau aja. Lu salah disitu. Oh iya udah katanya. Dan dia juga gak. Gak malu untuk mengakui gitu. Oke. Jadi dia. Ya dia bingung ya. Di satu sisi gue bangga juga. Gimana mau ngilangin keyboardnya. Adi dia terpuruk. Gak ada ini semua gak enak. Gak enak. Gak enak. Gak susah gitu. Mau ngomong apa gitu. Iya. Sama dia gitu kan. Musisi berikutnya. Selain nama Dhani adalah. Badai. Almarhum Glenn Fredly. Oh Glenn Fredly. Iya. Oh cuman Mr. Knight. Kita sih senang sekali. Dia terus lalu bilang. Club Project. Salah satu yang membentuk. Karakter dia. Selama bermusik. Itu saya gak nyangka ya. Soalnya dia bermusiknya kan. Gak nyangka. Awalnya jazz ya. Awalnya jazz sih. Jadi gini. Gue gak paham. Tapi begitu. Tiap konser. Itu sering banget tuh dia hadir. Tiba-tiba dia hadir. Dan hambanya dia. Katanya gak mau beli tiket ya. Gak ngomong kasih tiket. Gak ngomong kasih tiket. Gak mau. Dan dia tidak. Tidak mau nunjukin gue ada lu. Apa segala macam. Gitu. Hadir sebagai penonton. Penonton. Karena katanya kalau gue dapet privilege. Gak seru. Itu dia. Dia pengen terkriak. Maka itu gue bilang. Respek ya. Respek ya. Respek. Badai juga gitu. Badai krispati. Tapi alam-alam Glenn tuh bener loh. Dia tau-tau. Beli tiket. Ada di ini. Di panggung. Di panggung. Apa segala macam. Dia gak bilang. Gue dateng. Dia gak mau nunjukin itu. Tapi ada yang cerita lucu nih. Tapi ya ini. For fun aja ya. Jadi gue lagi makan sama bini gue. Kira-kira tahun lalu. Sebelum pandemi lah. Di Kork & Screw gitu. Disitu ada Aura Kasih sendirian. Bini gue bilang. Itu Aura Kasih tuh. Lu kan ngefans. Gue bilang. Gue suka nih. Lu kan sering ngelak-ngelak Instagram-nya dia tuh. Historinya gue suka liatin. Terus udah gak lama-lama. Aura Kasih dateng ke meja kita. Ya Mas Lilo. Gini-gini. Dia cerita. Gue tersalut sama Glenn disitu. Ya. Aku nonton sama Glenn Mas. Kata dia ya. Dan selama pertunjukan. Aku bilang sama Glenn. Lu filmin semuanya. Karena gue mau nonton. Gak tau Aura Kasih. Gue bilang. Oh ya. Jadi si Glenn itu. Slow profile. Selama pertunjukan dia. Megang. HPnya si. Mbak Aura itu. Oke. Gue bilang. Gila si Glenn. Anteng aja. Iya. Dan kita tau ada dia dia. Tapi abis show dia pulang. Dia gak ke. Gak pengen. Gak pengen. Gak pengen. Gak pengen artis. Coba pengen merikmati konsernya aja. Maksudnya dia memang really appreciate. Kita respect sekali lah. Respect. Keren. Makanya di Grand Klaakustik. Ada satu lagu. Dia yang bawain. Oh. Grand Klaakustik juga lo harus tau tuh bos. Ya. 2018 ya. 2013. Itu 25 tahun Klaakustik. Klaakustik kita Grand. 25 tahun dia. Sejarah lu percaya gue dah. Oke. Islinya satu. Oke. Terus. Terus. Itu. Gue bilang. Pengen ada Glenn nih. Udah. Oh ya boleh boleh. Lucu nih Glenn. Karena kita tau Glenn. Dia sangat baik. Oke. Terus. Ngomong ke Glenn. Boleh kata Glenn. Tapi gue gak mau ditulis nama gue. Gue bilang. Nah. Ini yang baru gue mau ngomong sama lu bro. Nama lu gak ditulis. Kata Glenn gini. Cake. Itu di lagu apa? Nah. Jadi. Selama show itu. Tiba-tiba. Katon Lilo Adinya silam. Band sama orkestra masih di panggung. Masuk badai Chris Party di pianonya Adi. Masuk top party. Bawa gitar. Iya. Ritim section kita masih main sih. Hari Goro. Bass masih. Kita bertiga silam. Masuk Glenn. Teriak semua di gedung itu. Satu gedung teriak bos. Karena orang gak tau. Gak tau gitu. Itu kayak juta nih. Jadi ada badai aja orang udah teriak. Seru nih. Top party. Top party masuk nih. Tiba-tiba Glenn. Gak ditulis namanya bos. Gak ditulis. Gak pernah ada yang tau. Tiga-tiganya gak ditulis. Gak ditulis. Ajiiii. Karena gue bilang sama anak-anak. Kalo mau keren tuh begini. Dan keren. Dan keren. Dan keren. Dan keren. Kalah kan gak pernah bikin show bro. Iya. Gak pernah bikin show. Kita jual nama yang lain. Gak. Gak. Tapi kalo sampe ada. Itu bonus bro. Oke. Kita mau disitu. Tapi respect sama Glenn. Setahun dia. Gak. Tapi itulah Club Project bos. Club Project tuh dari dulu gitu. Waktu bikin lagu Jogja. Gue ingetin Kak Ton. Ton. Dan dia setuju. Jogjanya sekali aja ya. Dia omongin. Hmm. Kata-kata Jogjanya. Iya. Sisanya adalah. Tadinya sebenernya gak ada. Gak ada. Oh gak ada sama sekali. Cuman judul aja. Iya. Judulnya di lirik itu gak ada. Liriknya gak ada kata Jogjanya. Tapi maksud gue kalo mau di. Suasana kota. Kota. Iya. Bukan suasana Jogja. Iya. Tapi maksud gue juga jangan. Oh. Raffanya Jogja Jogja Jogja. Jangan gitu-gitu kan. Dimana kita juga gak begitu. Terus. Kak Ton menggambarkannya. Very nice. Orang tau. Anjrit nih Malioboro ya. Suasana kaki lima. Kayak gitu. Gak ada. Malioboro. Ramai kaki lima. Itulah Kla. Oke. Oh nih ada Glenn Fredly. Kita gak sebutin. Jadi. Dia nyanyinya keren. Oh keren banget. Badai juga ngaransemennya keren. Keren. Nah. Chris Patti. Salah satu yang di attribute to Kla Project ya. Ya. Menjemput impian. Bahkan pernah. Mas Hatun pernah duet sama Chris Patti kan. Di salah satu event gitu kan. Iya. Iya kan. Saya lupa lagi. Amnesia loh ternyata ya. Selain itu insomnia juga. Itu zamannya setelah era semisimur akhir ya. Iya. Jadi dia udah penyanyi baru. Iya. Gue bilang sama si Badai. Jadi gue bilang. Menjemput impian lu ya. Kan gue yang nentuin kan. Lu ini lu ini. Nah gitu lu. Terus dieksekusi. Ya. Bagus sih Badai. Oke. Berikutnya kenapa memilih ungu. Di attribute to Kla Project. Tribute. Tribute. Bukan attribute. Iya. Tribute. 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 Iya. Ungu yang satu ya. Lagi besar kok bandnya. Kan gue perlu jualan juga bos. Betul. Gitu. Gue perlu jualan. Ada cerita ini ya. Mereka udah buat tapi kurang pede. Dia dibuat ulang lagi. Iya. Oh dia ada cerita lagi. Iya. Oh. Karena lagunya lagu Jogja. Gue coba. Nggak. Mereka beban. Karena lagu Jogja kan. Ini lagu ini. Ini lagu hits. Iya. Ini image band ini lu. Gak mau salah mereka. Terus berkali-kali mereka take. Tapi sih gue puas banget. Menurut gue secara production. Dia yang paling keren. 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 Secara production. Ya aransemen dan production. Maksudnya. Ini ungu lu. Itunya dapet gitu. Iya. Asik sih. Kalau untuk kayak band Violet gitu. Yang milih siapa? Violet tuh bandet La Corp. La Corporation. Kita punya. Ya ada artis juga. Oke. Ya tentu kita masukin dong. Iya. Gue bilang ya udahlah. Ini artis kita. Ini deh. Coba deh. Gitu. Kalau yang Jimmy Upster tuh gimana? Pertama ketemu. Ya gue ketemu Jimmy udah lama. Oke. Gue bilang sama dia. Jim. Gue kalau bikin tributo ke La. Lo mainin lantai dansa. Lo dengerin. Udah dari dua ribu. Berapa gitu. Mungkin Jimmy belum pernah denger ya. Belum pernah denger. Iya. Belum pernah denger. Itu. Oke mas. Cocok banget sih itu. Iya. Pertama liriknya kotor banget. Tau lah Jimmy lah. Iya. Betul. Waduh. Gila lo Jimmy. Ini kita band gak begini nih alirannya. Bersegama dengan nada. Waduh. Tadol. Lo tau Jimmy. Oh gak boleh ya mas. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gitu. Seru. Itu seru banget. 2011 ya. Attribute to Club Project. Fidi Aldiano. Fidi Aldiano. Betul. Sama Malik ya. Malik ada. Malik ini apa ya lo ya. Prasangka. Prasangka. Itu yang bagiin mas Lilo tuh sama temen-temen. Gue semua. Lilo. Impro nya Lilo. Impro nya Lilo. Oke. Malik. Sebenarnya mungkin gue ada. Tapi gue lupa. Lagi kemana gitu ya. Skip aja. Pokoknya gue kali ini gue lupa. Lupa. Skip aja itu. Gak. Gue kan punya kerjaan. Gue bilang kelakor mau ambil ini gak. Berapa biayanya. Oh kelakor. Itu mendingan kita show tunggal. Duitnya. Iya bener juga. Terus gue bilang oke. Tapi kalo gue ini blessing ya. Dapet blessing. Karena harus pake kelakor. Gue bilang. Kalo gak kelakor gak punya produk. Gue cuma mikir gitu aja. Yaudah gue cari pendana segala macem. Makanya bendera tetep kerjaan-kerjaan kelakor. Oke. Karena cukainnya cukai kelakor kan. Meterainya. Oke. Nah. Ngeajak Malik sama si. Siapa satu lagi. Vidi Aldiano tuh. Ceritanya gimana mas. Ya gue pilih-pilih aja. Oke. Sebenernya. Jadi waktu. Gue udah nengah di klat tuh. 2003 tau kalo gak salah tuh. Pertama gue liat Ran. Ran baru muncul. Ya Ran juga masuk kan disitu. Ran masuk. Waktu gue liat Ran. Nah ini lucunya. Waktu gue liat Ran. Gue bilang gini. Kalo Tribu Tukla gue bikin. Gue bilang gini. Band ini nyari tentang kita. Gue ngarepin sih. Sebenernya mereka ada nge-rap disitu. Bahasa Inggris. Oke. Tapi Ran bilang. Gak mau dia. Gak mau. Gue bilang. Lu tau gak gue nih. Awal mulanya bikin Tribu Tukla tuh gue liat elu. Ini harus tentang kita. Mereka mau. Tapi gak. Gue ngarepin rapnya. Gak. Kita gak mau nge-rap disini katanya. Kenapa dia gak mau. Iya. Terlalu. Terlalu kuat kali ya. Iya. Dia ngerasa bahwa. Mungkin ya gue gak tau ya. Karena susah cuy. Lu mau. Kacak-kacak lagu yang udah. Bagus. Iya. Udah pakem. Merubah pakem tuh. Kayaknya. Beban banget. Beban banget gitu. Mungkin ya. Gitu. Mungkin itu alasannya kali. Ya. Tanya sama Rani aja. Tapi gue nge-rap. Gue kok pengen lo nge-rap disini. Gue suka banget rap lo. Justru lu pengennya nge-rap. Iya gue pengennya nge-rap. Si Rai nya nge-rap gitu ya. Nah. Si Rai nya. Oke. Nah. Ada satu lagu. Di Club Project. Yang menurut gue tuh. Liriknya tuh. Bagus banget. Saujana. Oh. Saujana. Iya. Lagu Lilo sama Adi. Melodinya. Melodinya. Itu. Kita ngerang dimana sih? Jogja itu. Kaliorang. Oh iya. Di Kaliorang. Kita workshop disana. Kenapa bro. Saujana. Karena kan. Kalau gue inget gue jawab ya. Saujana itu adalah kayak. Apa sih. Merekam sebuah peristiwa ya. Artinya. Kalau gak salah. Saujana tuh enggak. Saujana tuh visi. Oh visi. Saujana mata sebenernya. Lihat jauh ke depan. Oke. Tapi jadi. Padanannya visi lah ya. Padanannya visi. Padanannya visi. Saujana. Kan kita kata visi sendiri kan. Apa coba padanan. Diambil dari bahasa Inggris kan. Vision. Iya kan. Tapi dari bahasa Inggris kan. Ternyata kita punya. Saujana. Oke. Oke. Jadi ya kalau gue pikir. Kenapa gak kita perkenalkan kata-kata ini gitu. Iya. Untuk menggantikan itu. Dan. Kalau dengerin lagu Saujana kan. Kayak lu dalam situasi yang. Ini kita masih berjuang nih. Iya kan. Kita masih. Lelah. Capek. Mungkin ada. Ada kesulitan di sana sini. Tapi kalau kita pandang jauh. Kita lihat visi. Hmm. Pasti kita akan jadi optimis. Iya. Dan kita bisa mencapai cita-cita kita. Karena saat itu ya. Di tahun itu. Ketika semua band kayaknya pengen. Lagu-lagu yang kayak. Eee. Mas Dilo Mas Adi. Mas Katwan bilang. Ada yang balet. Ada yang. Ada yang cuma easy listening doang. Tiba-tiba ngeluarin sebuah lagu Saujana. Tiga perempat lagi. Iya. Tiga perempat lagi. Itu tuh. Orang bawain tuh juga bingung gitu kan. Dan itu susah. Sampai sekarang juga susah kok. Maksud gue. Kenapa bikin lagu yang susah. Dengan lirik yang susah. Tahun itu. Kita gak pernah punya motivasi apa-apa ya. Bikin untuk susah. Tapi kita ngikutin happiness kita aja. Waktu berkarya. Oke. Jadi gak pakai strategi juga. Kita bikin lagu. Harus. Gampang dinyangin sama orang-orang. Tak bisa kelain hati. Mungkin aja bisa dibilang susah. Tapi kita gak pernah bilang. Yuk disusah-susahin. Tapi kenapa itu. Tak bisa kelain hati yang jadi. Semua orang pada nyanyiin. Ya berarti ya. Itu beruntung aja. Hooknya banyak. Oke. Ya makanya gue bilang. Paling gila tak bisa kelain hati. Dua minggu tuh 150 ribu. Iya gila lu tuh. Padahal sebenernya chordnya kemana-mana. Oh dia mana-mana. Bagannya. Gak biasa. Gak lumrah sebenernya. Iya. Eh kemana chordnya. Lu cuman Aminor M doang Aminor. Gue bilang. Lu perhatiin makanya. Lagu Kla sih. Gue liat band-band cafe susah ya bawa ini. Susah. Lagu Jogja juga. Ketika melodinya dinyanyiin enak. Pas nemuin chordnya gak gampang. Iya. Gitu lah. Itu ada apaan tuh bro? Mas Adi mas kata. Oh mas Adi acara ada waktu gak? Atau gimana? Kalau gue sih masih mas Adi. Iya gapapa. Iya bentar lagi deh. Oke. Acara apa? Mas Adi ada acara katanya. Oh. Oke. Santai kok. Iya. Itu. Saujana salah satu lirik yang menurut gue tuh kayak. Orang tuh kayak. Interpretasi tuh macem-macem. Iya. Yang pertama. Yang kedua kayak. Lirik Indonesia menurut gue tuh. Ya emang bahasa Indonesia. Cuma. Cuma tidak pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Dari. Skill musikalitas. Gak semua orang bisa bawain ketika latihan nge-band untuk awal-awal gitu. Iya. Izin. Boleh boleh boleh. Udah dua kali loh. Iya. Gue aja belum izin. Dia minum avetamin ya. Tapi. Kepikiran bikin sojana gitu mas Katon. Iya. Gimana tuh mas Katon tuh. Udah i. Sengalirnya aja. Iya mengalir aja sih. Gak pernah pake strategi apa-apa sih. Gue ngaku sih. Gue gak tau. Gue kira tuh kayak. Kita harus jadi band yang mahal. Gak ada. Gak ada sih. Gak. Kebetulan tuh selera kita tuh udah sama. Terus itu. Yang. Lo anggap tuh mahal. Iya. Kalo. Gue sih gak nganggap itu mahal. Emang gue sehari-hari dengerin kayak begitu. Iya. Pas segalanya kayak begitu. Jadi yaudah. Ya jadinya gitu. Ya. Ya. Cemennya ngomongnya ya. Mengalir. Chill. Iya iya iya. Ya emang. Ya begitu. Selera kita begitu. Udah. Sesimpel itu gitu. Tuh kan gue bilang gape. Beneran band mahal men. Lo mau ngomong gape juga band mahal. Udah. Dari pertama juga band mahal. Gue udah bingung. Ini belum band mahal ya. Oke. Band mahal. Image Club Project tuh band mahal gitu kan. Sama juga dulu gini. Orang nganggep kelah. Nanggep kelah itu. Kita ngeluarin yang namanya apa. Riders. Iya. Itu Adi bisa ngasih tau. Ya. Zaman Riders itu. Promotor. I.O. Gila nih kelah. Itu nanggepnya mahal. Atau ribet. Radiesnya ribet banget nih. Iya. Orang bener gitu. Gue bilang gini. Lo ngatur itu mendingan di depan. Dia ngomongin. Di belakang panggung ada waiting room kita. Di panggung itu harus begini-gini. Sound systemnya. Gak gimana. Supaya apa. Supaya jelas waktu manggungnya. Jadi tertulis semua. Nah. Zaman itu belum biasa seperti itu. Zaman sebelum kita tuh gak ada riders alat bro. Oh iya. Sampai gini. Oh iya riders ya. Sampai. Gara-gara. Kan dibilang band mahal apa segala macam. Gue bilang. Sampai waktu jemput juga jelas. Harus gini, gini, gini. Ya. Zaman dulu tuh. Udah pokoknya kontrak aja segala macam. Nah kita tentuin. Yuk. Supaya apa ya. Supaya lo gak bingung. Supaya lo nyiapin. Iya. Waktu jemput kita tuh. Ada. Ada apa. Mobil barang. Ada mobil orang. Berapa. Kan jelas. Iya. Nah tapi begitu kita tulis itu. Wih kayaknya ribet lah. Hmm. Harus ada sedan apa segala. Iya. Bukannya apa-apa. Masa kita mau sama-sama barang. Iya kan. Iya kan. Jadi biar dijelas. Supaya apa ya. Lo nyiapinnya jelas gitu. Dan itu dari awal ya. Dari awal. Dari kita band pertama kali. Album pertama. Masalahnya zamannya itu belum biasa. Belum biasa. Jadi kita dianggapnya. Wah ini. Wah songong nih. Gak sebetulnya aku udah berapa kali juga ngobrol. Dari dukun sama senior-senior lah. Lo adalah almarhum si. Uttalikumahua. Itu Alikumahua ya. Iya. Gue bilang sama mereka. Lo tuh mereka semua orang baik. Baik banget mereka tuh. Dan waktu dia jalan dengan senior-senior. Gue tuh downgrade. Bukan berarti gue sombong. Bukan. Tapi ya begitu. Sampai airport. Iya. Sampai airport gak ada yang jemput. Iya. Apa kita naik taksi. Maksudnya gak boleh gitu dong bro. Lo bayangin bro. Lo bayangin dong bro. Kalau kayak gitu. Gini loh. Ini bukan masalah sombong. Ini hospitality. Keramatamahan. Betul. Gue diundang ke kampung lo. Gue gak tau siapa-siapa lo. Gila lo. Iya kan. Jadi diatur itu kan bukan berarti ya. Supaya lo gampang. Nyiapin. Iya. Supaya gak nebak-nebak juga. Gue pikir begini. Iya. Kira-kira suka makan ini lo. Iya. Jadi dulu tuh banyak banget orang maksudnya baik. Tapi hasilnya gak bagus. Tapi kita keras waktu itu. Iya. Karena kita. Bener. Itu kita keras. Jadi kita pernah. Satu show di salah satu kota. Gue lupa. Surabaya gitu. Ininya. Waktu itu kita masih bintang empat ya. Iya. Bintang empat. Tau-tau kita. Dijemput truk. Kayaknya bintang dua gitu. Nah itu kita keras. Makanya bintang dua. Oke. Gue bilang. Kita bilang. Lupain aja kita main. Hmm. Jadi memang kita bener-bener mau ngajarin. Apa yang kita commit. Dilaksanain. Jadi gue bilang gini. Iya. Dan kan kita udah ngomong di depan. Di depan. Betul. Gue bilang gini. Lo ini aja udah boong. Ntar gimana dong. Ntar panggungnya udah berantakan dong. Ya apa segala sound silim segala macem. Iya. Jadi gue bilang di depan dulu deh kita bener. Jadi artinya apa. Yang kita sepakati. Ayo dong dilaksanain dong. Jadi gue bilang. Ayo. Gokil. Gokil. Iya. 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 Jadi lo liat kan. Iya. Iya. Karena menurut gue tuh jenius sih. Bukan jenius ya. Itu. Ya pada akhirnya sekarang udah lumrah. Udah lumrah. Iya akhirnya lumrah. Lumrah. Jaman itu. Kita ngomong begitu disebutnya. Wah ya lah. Rebet banget nih. Udah gitu dibandingin sama senior. Masa gitu sih anak baru anjir. Begitu gue liat ya. Sorry to say gitu loh. Maksudnya dulu pada ketawain kita royalty. Sekarang gue bilang gue masih gajian. Ya pada diem juga senior-senior gue. Itu gini loh bos. Kita cuma minta mobil ber AC. Dah gitu aja. Kita gak minta Alphard kok. Satu orang satu gak ada gitu. Iya. Gak ada kita simple aja. Dua mobil sedan. Dua mobil. Satu mobil barang. Iya. Kita bilang gitu. Kita bilang di depan. Siapa? Hotelnya jelas. Bintang 4. Betul. Kenapa? Karena waktu awal-awal kita itu. Kita main hotel kecil. Itu selalu rame. Rame. Cewek-cewek semua. Bisa masuk ke kamar. Bisa masuk ke kamar. Netok-netok. Bisa ada privacy kan. Ikut dong itu. Kenapa? Capek dong bro. Benar benar. Capek ngelailaninnya. Satu dua masih oke. Tiga lima gue udah capek. Iya. Di lobby itu orang banyak banget. Jadi ya kayak gitu ya. Kita bilang ya. Kita harus ada privacy kan. Padahal baru dua album gitu ya. Se-album. 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 Jadi emang dibilang. Songung amat nih Ben. Tapi menurut gue. Kalau kalau gak kayak gitu. Sekarang tuh lumrahnya mungkin lima tahun ke depan. Iya. Gue tau deh bisa aja. Nah ini satu yang gue bilang sama lu ke Farah. Waktu dulu. Bukan hanya soal riders. Si Dhani juga bilang. Belajar riders. Surabaya datang ke kamar gue. Gila. Lu kok bisa begini-gini-gini. Iya namanya riders dan. Oke. Pinjem dong. Si Dhani pernah di interview. Dan katanya Dewa harus pakai lemosin gini segala macem. Kebetulan gue nemenin. Dia bilang. Lu jangan tanya gue. Lu tanya Lilo. Tunggu gue belajar dari dia. Padahal kita gak pinta lemosin. Gak. Gak tapi. Kita helikopter aja bro. Kalau project tuh belajar itu dari mana? Nah itu dia. Gitu. Kita research bro. Belajarnya dari luar aja. Dari luar negeri. Oh. Kita minta riders-riders artis luar. Kita transkrip. Pengen tau. Kalo orang-orang manggung tuh kayak gimana sih. Nih buat teman-teman band di sini nih. Yang baru. Ketika riders selalu dipenuhi yang aneh-aneh. Kalo gak ada kela project mungkin ya. Lu kan kejadian tuh 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Jangankan itu. Ya. Kru aja. Kalo gak ada kela. Iya. Kru. Kru itu cuma pembantu rumah tangga bos. Yang boleh dibayar boleh enggak. Iya. Sama kela enggak. Oh gitu. Dibayar honor. Ada uang makan. Udah ada standarnya tuh? Udah. Di riders kuas. Di riders. Jadi. Keren. 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 Di pergi sama kita. Itu bawa pulangnya 1,5 juta. Iya. Kalo kita di hotel bintang 5. Mainnya di hotel bintang 5 juga. Kru nya bintang 5 juga. Wah gokil. Kru nya bintang 5 juga. Gokil. Gokil. Jadi ya mereka happy banget. Foto kesini-sini. Wah. Tapi gue gak kebayang saat itu tuh di lawan itu gila-gilaan kali ya. Biasa gitu. Biasa ya? Biasa. Jadi gini bos. Di cemohnya tuh gila-gilaan kali ya. Zaman kita mulai dulu. Yang namanya producer. Rekaman. Itu bandit. Yang namanya promotor. Ini gue bandit. Padahal ini baru ngopi bro. Baru ngopi. Gitu udah ngopi. Gitu udah ngopi. Gitu udah ngopi. Gitu udah ngopi. Gitu bayangin. Banditnya gimana? Ampun deh. Mereka melanggar semua. Iya. Perjanjiannya bandit dong bos. Iya iya iya. Iya kan? Bener dong di? Iya. Kalo project itu baru dua kali gak dibayar. Dan dua-duanya kota Semarang. Oke. Yang terakhir lebih gila lagi. Tahun baru. Itu empat tahun yang lalu jadi ya. Tahun baru main di Semarang lu bisa bayangin gak? Enggak. Gue ingat yang di Semarang itu. Yang Semarang pertama apa Semarang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Jamannya masih gue yang tim pro. Ah. Jadi deal-deal itu jaman itu masih setengah bayar di depan. Ya kan? Pelunasan setelah. Setelah. Eh sebelum Manggung. Yang Semarang tuh gue di. Sebelum Manggung. Sebelum Manggung. Ya ganteng. Sebelum Manggung. Jadi sebelum Manggung itu ternyata mereka belum bisa bayar. Gak ada duitnya? Belum ada duitnya gitu. Anjir. Udah belum dapet duit segala macem. Itu kita minta gini. Gue gimana Manggung. Bisa percaya ya. Iya kan? Bisa percaya. Sebelum Manggung. Lo aja belum bayar. Begitu setelah Manggung ya lo pasti gak bayar lah. Betul. Jadi gimana? Minta BPKB. BPKB. Bener lo. BPKB sama kunci mobilnya. Gue yang bawa. Iya. Jadi gue bilang. Udah deh gini. Show must go on. Penonton udah ada di gedung. Iya. Cuman masalahnya kita gak trust. Kenapa? Lo aja udah lewat nih sekarang. Iya kan? Jadi gue juga gak bawa. Kita kelak mengecewakan apa segala macem. Dia bilang janji. Oke janji. Lo itu. Buying time aja. Ada dong. Ada apanya lah ya kan. Ada pegangannya. Ya. Ya. Ya udah. Kita main. Kita pegang BPKB. Ya kan? Bener. Dia belum bisa bayar. Dia ngitung-ngitung. Jadi dua minggu setelah itu baru dia datang. Datang tuh ke tempat gue tuh. Ke rumah gue tuh. Inget banget tuh. BPKB gue pegang di rumah. Bayarin pelunasannya. Teruk. Bayarnya dua minggu kemudian. Tapi yang penting kan kita udah megang BPKB ya. Iya. Jadi akhirnya dia punya komik. Iya. Kan komik ini udah ngomik. Lagi apa tuh. Yang lebih norah lagi. Dia bayar yang itu. Dalam plastik. Uang ribuan. Lecak-lecak. Lecak-lecak gitu. Gue kesel banget ya. Terima dulu deh. Ngitung tau gak? Di pesawat ngitung. Anjir. Itu siapa? Gue yang ngitung. Gila nih. Enggak itu. Pasti gue PIMPRO nya. Tapi Adi yang ngegas. Adi kan lawyernya. Adi yang ngegas. Tapi itu gue. Makanya gue. Segala macem ya. Ini gue yang tau jawab. Duit gue yang itu. Ya gue kan. Diam aja nih. Diam aja nih. Iya. Gue diem aja. Lupa. Tim kalem aja tuh galam. Soalnya mood nyanyinya masih dijaga bro. Betul. Mereka menghitung duit. Betul. Betul. Jadi gila. Engineer. Itu dari kita semua. Tapi kru sih gue seneng sih. Kita mesejahterakan mereka. Oh kita. Kita membuat sistem buat mereka. Yang sekarang orang-orang pakai itu sistem dari kita. Nah itu yang gue bilang tadi sama teman-teman disini. Kalau misalnya kelah gak galak dari awal. Bisa juga sih. Mungkin kayak misalnya royalty. Atau mungkin apa namanya. Gru panggung. Atau riders. Itu akan terlaksana se proper mungkin. Lima atau sepuluh tahun ke depan. Bisa jadi bang. Iya. Kalau gak ada kelah mungkin ada band lainnya. Iya kan. Yang pasti fight itu. Bisa jadi ada band lain juga. Tapi siapa. Iya. Tapi kenyataannya. Gitu loh. Kenyataannya. Karena ya menurut gue. Menurut teman-teman semuanya. Ya ini yang layaknya seperti ini. Jadi gue bilang. Ini bukan tentang so-soannya kita. Tapi supaya. Apa ya. Dihargai ya. Semuanya jelas di depan. Komit. Kita mau gini di depan ngomongnya begini. Jelas. Enak kan. Everybody happy gitu. Jadi kalau gak mampu. Ngomong di depan. Jangan bilang. Jangan bilang. Iya 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 iya. Honornya sekian. Mainnya nanti gini gitu. Ngomong ke segala macem. Malas. Ya kan lu ngomong dong. Omongan lu dicatet. Ya kan. Catet itu tanda tangan. Nah selesai. Begitu ini. Nah lu tadinya ngomongnya begini. Ya kan. Wah terpenting tuh. Iya kan. Makanya gue bilang. Jadi dua nih bos. Emang satu mental bandit. Kedua gak ada sekolahnya emang kan. Ya kalau udah. Janji bintang 4 terus bintang 2. Ya lu bandit dong bos. Betul ya. Betul. Lah iya kan. Ya lu jauh banget. Mas nanti sebelum main dibayar. Nangis-nangis datang rengek. Uangnya belum kekumpul. Terus emang abis main bakal kekumpul. Pasti. Jawa teman. Udah PKB dulu. Bisa gitu bos. Seru ya. Seru banget men. Eh sekarang gimana? Temen-temen. Kalau sekarang tuh. Kalau temen-temen sekarang tuh. Apa namanya. Kalau gue nanya soal riders ya. Mereka tuh terpenuhi gitu kan. Asik kan ya. Asik gitu kan. Dan banyak banget yang memang. Apa namanya. Sebelum bangun tuh. Harus udah lunas dulu. Oh iya. Itu penting tuh katanya. Itu pengalaman Semarangnya. Nah setelah itu kita bilang. Kita udah gak mungkin lagi. Enggak mau lagi. Berangkat udah lunas. Sebelum berangkat harus udah lunas. Dan ini Gopar. Empat tahun lalu. Kelah main. Dapet tawaran tahun baru di Semarang lagi. Iya. Trauma dong. Enggak udah. Semarang udah gak ada masalah. Oke. Itu kan tahun 90. Awal-awal. Awal ini. Tahun lalu. Sebelum Covid lah. 2000 aneh. 2018 mau ke 19 kali yang Semarang. Udah. Pembayaran belum beres. Gue bilang gini deh. Tapi. Karena pasukan banyak. Dan di tahun baru. Kru sama player. Keputusan susah tuh. Kru sama player. Udah dibeliin tiket pulang pergi. Jadi. Dateng dulu. Tapi. Kelahnya masih di Jakarta. Kan lebih gampang tiga orang terbang kan. Ya. Ya. Dan memang bener. Kejadiannya kita gak dibayar. Jadi. Anak-anak tahun baru tuh. Enggak. Dibayar. Tetep dibayar. Kru nya dibayar. Kru dan pemain tetep dibayar. Dua heliput lu. Dua. Tetep dibayar. Itu kita. Tapi lu nya Amsiong nih. Amsiong. Anjing. Ya kita juga. Kan kita juga gak berangkat kesanaan. Kita gak berangkat juga. Oh. Mereka party. Wah pak. Jepur-jepuran. Minum. Minuman kita. Minuman kita diminum mereka. Yang harusnya udah. Lu minum ya. Itu tahun baru 23. Ya oke. Lucunya dua-duanya Semarang. Lucunya sih gitu loh. Tapi. Tapi kita bayar. Tetep kita bayar. Dua kali. Wah gogel. Gurunya tetep kita bayar. Gugel tuh. Iya lah bos. Kenapa bisa sampai se-visioner atau sejauh itu mikir ya? Kelab Project. Kita dasarnya bukan orang jahat bos. Kita fairness. Ya kita fairness kok. Gini yang gue salut dari Benjeman satu. Ini Ben gak pernah ninggalin bil di hotel. Sorry to say gitu ya. Rumors orang lain gue gak peduli. Kita gak pernah. Kita gak pernah ya namanya. Tiba-tiba. Pak ini. Tinggalin bil. Jadi kalau memang gak di iniin sama panitia ya udah. Itu urusan kita sendiri. Kita bayar. Anjir. Semuanya. Pasti. Pastilah. Loh kita udah dapet uang makan bos. Crew gue udah dapet uang makan. Ngapain lo ngebon. Kecuali panitianya. Mereka punya goodwill dan bonus ya. Itu kan kalau bonus kan. Ada yang dibilang. Silahkan boleh. Boleh. Ya udah bener ya. Gue gak bayar ya. Ya kan. Tapi kan kita udah ngomong di depan sama dia. Jangan sampai ninggalin sesuatu di hotel ntar kita gak enak. Oke. Jadi ini bukan ngomong masalah band mahal. Tapi profesionalitas ya bener gak sih? Profesional. Oh iya dong. Sama fairness. Ya kan? Ya fairness lah. Ya kita ngerasa bahwa musis itu profesi ya. Jadi artinya ya lo profesional lah. Engjir. Iya dong. Iya betul-betul. Loh kalau gak kayak gini awal. Kayak gue bilang nih mungkin band-band sekarang tuh gak bisa menikmati rider sekali. Tapi gue sering bilang sama orang. Makanya gue bilang gak apa-apa. Kan banyak orang bilang. Wah kemarin. Ini band norak banget gini. Ridersnya gini gini gini. Terus gue bilang. Kenapa lo gak cancel? Ya soalnya dia gini gini. Ya udah. Turutin aja. Ya turutin aja. Terus gue bilang gini. Bentar. Gue bilang gini. Itu band rewel banget. Gue liat memang rewel. Dalam artian. Kalau lo anggap rewel, rewel. Tapi gue bilang sama orang. Ini band. Kalau menurut lo rewel dan dia show nya laku. Barangkali gue tiru di riders ini. Iya dong. Iya dong. Ya fair dong. Fair dong kita. Kalau show nya gak laku ya udah. Gak usah di hire. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi kan ya itu omongannya di depan. Jadi bukan lo udah dateng apasih gue jadi rewel. Kan lo udah sign. Udah sign. Itu kan fair dong. Lo udah tau. Gue maunya begini A, B, C, D, sampai Z. Ya kalau lo oke ya penuhin sampai Z itu. Iya dong. Nah itulah kayak gue bilang bandit men. Udah A di depan di omongin. Bandit. Lo emang bandit bos. Kalo kayak gitu bos. Gedeben kata-katanya di bandit ya. Karena kita bukan bandit. Iya. Kita bukan bandit gitu. Kita profesional. Kita profesional. Iya. Kita rewel di depan begitu udah dateng. Ya sesuai kan. Gak sesuai misalnya gitu. Pernah nih main nih. Ternyata tempat itu tempat ibadah. Di riders kita bilang ada alkohol ruang rokok. Iya aman. Begitu sampai sana gak bisa ini tempat ibadah gini-gini. Iya. Iya. Lucu kan. Iya. Kalo kita ribut mereka norak jadinya. Iya. Kan gue udah ngomong gitu kan. Dan kita simple gue Far. Tapi ini penting banget sih. Mungkin kultur yang sekarang yang tadi gue bilang ya. Apa namanya soal riders-riders ini kalo gak ada lo bertiga. Mungkin tidak terjadi hal-hal ini. Betul. Gue tuh punya misalnya MC atau segala macam. Gue punya riders. Makanan tuh apa aja. Terserah dia mau makanan murah atau mahal bebas. Tapi yang penting gue tuh cuma satu. Tempat ngerokok. Iya. Kita juga. Iya. Smoking section. Iya. Nah one day ketika gak ada tempat ngerokok. Dan gak bisa ngerokok disini. Ngerokoknya tuh harus turun ke lantai. Kita lantai tujuh nih. Di lantai satu. Wah kan gue udah bilang dari awal gitu kan. Terus gue dicap. Wah Kofar songong nih. Gitu. Sebenernya gak juga kan. Karena gue udah bilang dari awal. Oh iya memang. Di dalam surat itu kan. Yang kita template ya. Yang kita kasih ke orang-orang itu kan. Kan udah setuju. Iya. Tapi gini juga Kofar. Jadi artinya gini. Ada bilang bahwa. Eh gak boleh ngerokok ya. Kalau kita setuju bahwa tidak akan ngerokok ya. Itu beda. Itu beda. Terus orang gini. Lo main di istana. Iya. Tentu ada protokol yang segala macem. Yang lo gak suka-suka lo dong. Iya kan. Begitu kita oke ya. Jangan juga lo sejauh. Maunya gue begini. Lo anak band. Lo artis. Ya gak bisa lah. Yang paling penting adalah deal-dealan di awal. Iya. Deal di awalnya. Poinnya adalah deal di awal. Jadi kita fight lah di depan. Dia bilang. Aduh saya udah usaha segini. Ini rumah sakit. Ini gak punya tempat ruang rokok. Ya udah. Kita branding. Mau gak kita ya. Rumah sakit korbanin satu tempat. Dokternya masuk ke rumah kita. Jadi gini. Rumah sakit. Gue ramah capek. Gue belah si operasi. Apa ini guys? Tapi intinya. Komit lah. Kita ngomongin di depan. Iya lah. Kita bukan ngomong di belakang kok. Gak jangan. Sepakati di depan. Itu penting. Itu penting. Nah profesional itu. Artinya apa? Bisa aja gak sesuai seperti harapan kita. Tapi kalau kita. Ya. Eh gimana Ton. Gimana Lio. Oke. Gak apa-apa ya. Ya udah gak apa-apa. Begitu sana kita gak nuntut yang. Ini. Kita sesuai dengan apa yang bilang kita. Gak apa-apanya itu. Ya kan. No problem. Kayak kita shooting di TV bro. Gak gampang loh cari smoking section buat cerutu. Wah banget banget. Kita mau show ya kan. Padahal shownya kita satu jam. Tapi kita ngomong di depan. Terus nanti di prepare tempat khusus lah. Iya. Kita agak jalan dikit gak apa-apa ya. Ya oke. Kayak di metro gitu. Gue kan dateng dulu. Gue bilang ini yang paling berat ini cuma satu. Kenapa? Lu gak ada ngerokok. Even di parkiran Metro TV gak boleh. Iya. Gue ngelobby ke lantai 6. Ke CEO nya. Ini yang paling berat bos. Oh ya oke katanya. Dikasih tempat ngerokok. Kan ngomong di depan. Tapi ngomong di depan. Yang penting di depan. Tapi kalaupun dia bilang gak ada. Itu pilihan buat Cla. Betul. Iya. Udah kan begitu. Sorry. Kita bener-bener gak bisa nih. Gimana. Iya kan. Iya. Ya kalau Cla bilang oke yaudah. Kita gak boleh nuntut ada ruang ngerokok. Jadi kita bukannya kaku. Kalau kita udah komit yaudah. Kita jalani. Once we committed. Yang paling penting kita. Kita kaku sama komitmen. Iya. Kalau udah komit ayo dong jalanin. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah soal. Mas Katon. Yang pada akhirnya tuh. Membuat sebuah single. Dan solo. Solo. Solo karir. Solo karir gitu. Itu alasannya kenapa mas Katon. Apakah jenuh sama Cla. Enggak lah. Atau ada beberapa katanya sih. Ini gosip-gosipnya. Bener apa enggak. Seperti Dinda yang tidak diterima di Cla. Pada akhirnya kayak. Mas Katon tuh punya kayak. Oh gue. Kok gue gak bisa diterima nih. Gitu. Gue sendiri aja deh. Enggak. Enggak gitu. Jadi gini. Orang perjalanan berkarya itu kan. Setiap tahun berkembang. Ya. Improve. Ya kan. Waktu lagu gue sebelum Mama Cla itu seperti gimana. Lilok tau sendiri. Ya. Setelah ketemu sama temen-temen Cla. Terjadi setelah kolaborasi. Ya. Lagunya jadi kayak gimana. Ya kan. Walaupun mungkin melodi masih dari gue. Digarap sama Cla. Kemudian jadi melodinya jadi kemana-mana. Ya. Terus. Sebagai seorang Katonnya kan juga pasti punya stok dong. Ya kan. Idealisme sendiri lah. Idealisme sendiri. Stok-stok yang dulu itu kan belum keluar semua bos. Dan bukan berarti stok-stok itu juga jelek. Ya. Ya kan. Bukan juga berarti stok itu lebih bagus dari Kelangga. Tapi kesimpen. Ya. Pada satu titik. Senangnya sama Cla Project ini kita kan disebut Project. Project itu jadi kita gak pernah membatasi. Ya. Sebenarnya dari kita semua itu gak ada pembatasan. Lilo mau solo boleh. Ya. Lilo kan belum solo kan. Ya. Adi mau solo boleh. Ya. Cuma tinggal tempat dan kapannya. Itu yang kita tentuin sama-sama. Waktu gue album 1,2,3 sama Cla. Gue udah nyaman. Stok itu gue simpen aja. Ya gitu. Tapi kemudian ada sebuah wacana dimana mungkin Lilo saat itu juga kepengen. Mungkin dia juga makin growing. Ya. Dia punya idealisme juga. Lilo kan rock banget. Ya kan. Itu album keempat kan. Terpuru masih. Ya album keempat ya. Pasti ada sesuatu juga yang dia pengen sampaikan. Nah. Waktu Lilo ngomong. Bisa gak sih kita dibikin solo juga. Gak apa-apa tuh. Ya. Emang kita harus komit. Dari awal. Emang kan. Asal diatur aja. Dari awalnya tuh udah komit begitu. Asal diatur aja. Asal diatur aja timingnya. Soal prioritas gimana Mas Haton? Prioritas apa? Misalnya kayak ada manggung Mas Haton sendiri dan Club Project gitu kan. Masih ada prioritas kan? Nah kita beruntungnya sekarang ada Club Corp ya. Club Corp ini yang ya kita tanya ke dia. Apakah Club Project sudah duluan. Udah booking duluan. Udah komit buat tanggal ini aman. Sebab kan sayang kalau misalnya jadwal manggung. Tiba-tiba. Udah di booking buat kelah. Cancel. Ya itu sayang bang. Sayang bang. Beda ya kalau cancelnya bukan karena Club Corp nya. Emang karena panitianya. Itu sering terjadi kan ya. Itu sering terjadi. Jadi kita siapa yang duluan aja kan dia. Oke. Nah. Berarti soal Club Corp ini adalah soal memanage waktu berarti ya. Iya. Siapa yang duluan, siapa yang duluan gitu kan. Sama ini sih. Apa yang mau dibikin kelah dalam setahun ke depan. Hmm. Itu penting. Kalau nggak tahu. Kita bingung. Karena dulu jaman sebelum Club Corp kita kan semuanya pakai PIMPRO. Iya. PIMPRO ini kan personil kelah kan. Punya subjektifitas sendiri gitu loh. Kan pasti punya cara berpikir yang beda gitu. Kalau ada Club Corp ini jadi orang keempat gitu. Orang keempat yang tahu sendiri visi kita masing-masing bertiga ini seperti apa. Mungkin Adi mau nambahin soal Club Corp. Saya sudah mulai lupa nih. Dan menariknya adalah Mbak Ima. Ngomongin tadi kan soal sebelum kita syuting nih. Kita ngomongin soal kelas segala macem. Ngomongin soal Mas Ari gitu kan. Mbak Ima bilang, saya istri Mas Ari. Maaf. Pada gue nanya gini. Eh bener nggak sih dulu shrek sama Mas Ari. Seistri Mas Ari ya. Maaf. 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 Mau gosip-gosip. Gini. Mas. Club Corp itu dibentuk tuh kapan Mas Adi? 2009. 2009. Club Corp itu lah yang mempertemukan Lilo balik lagi. Mas Lilo balik lagi 2008. 2008. 2009. Jadi gini. Waktu balik gue bilang dengan catatan, kita bikin perusahaan. Oke. Memanage dengan baik. Iya. Kita sudah perusahaan. Jadi udah nggak pakai PIMPRO-PIMPRO lagi. Oke. Sebelumnya juga sih udah. Sebelumnya juga udah sih. Udah. Tapi maksudnya yang lebih. Yang. Kita punya perusahaan aja. Iya. Ini kan udah ada kejadian. Iya. Kemarin ya apapun juga bisa jadi memang ada. Management kan tidak berhasil mendamaikan gue waktu itu kan. Jadi sekarang kalau kita balik lagi. Harus ada perusahaan. Nah. Terus Katon. Goodwill bawa partnernya. Terus. Ya sampai sekarang kita jalan. Selain itu apa yang menarik Mas Lilo untuk gabung lagi ke KLA Project? Nah itu bagus tuh pertanyaan. Oke. Jadi. 7 tahun itu. Kan waktu itu udah sempet. Males ya. Iya. Males kan katanya Lilo. Iya. Karena. Kita nggak berani nanya bro. Gue mau band. Tiba-tiba gue keluar lu bikin band gini. Tiba-tiba apa yang menarik Mas Lilo kembali nih ke KLA nih. Ya gue lihat 7 tahun itu. Anak-anak juga nggak kemana-mana. Gue nggak kemana-mana. Hmm. Gue lihat nuklanya juga. Nggak terus ya nuklanya ya waktu itu ya. Iya. Nggak terus. Terus apalagi udah. Terus gue produksi-produksi kan. Gue ada produksi di Anandan. Produksi Niji segala macem. Gue bilang. Wah gue. Kebanyakan ngurusin orang nih gue. Gue nggak pernah ngurusin diri gue. Gue inget-inget. Anjir udah 6 tahun juga ya. Gitu kan. Dan itu 6 tahun nggak pernah ketemu kita. Eh sorry. Gue potong. Bener Mas Lilo yang bikin Niji? Gue nggak bikin Niji. Niji datang ke gue. Haa. Tapi. Gue udah ngedarin 2 lagunya dan udah hits. Oke. Habis itu baru. Anak-anak datang minta dijual ke musika. Haa. Gitu. Tapi ya itu. Jejak digital ada kan. Oke. Masih Niji. Iya. N-I-D-J-I ya? Akhirnya jadi N-I-D-J-I. Oh jadi. Pertamanya N-I-J-I? N-I-J-I. Pertama masih berlima. Pertama masih berlima. Oh. Randi belum ada. Nantilah itu. Panjang. Iya. Itu episode sendiri tuh. Oh satu episode sendiri. Tapi. Apa lagi nih yang bikin. Tertarik lagi. Bikin kela kan. Karena kan. Masih. Backgroundnya gitu. Ya kan gini ya kan. Nggak gampang juga maksudnya. Gua ke dunia malem aja. Kerauke misalnya diajak temen-temen. Nyanyinya lagu klam lulu. Iya. Gua ngeliat muka katon lulu. Muka adim lulu. Terus karena gua browsing-browsing ya. Tak bisa kelain hati dong. Itu ada lagunya. Meskitlah jauh jadi lagunya. Oh meskitlah jauh. Oke. Suatu saat nanti akan kembali. Oleh cinta. Lagu tuh udah diciptakan sebelum terjadi. Iya. Bener-bener. Dukun kita emang keren. Visioner ya. Visioner. Dukun. Nah jadi. Gua browsing-browsing lagi. Uh gila banget nih ya. Ternyata. Banyak banget. Nyari lagu-lagu yang lain. Wah. Udah terus. Akhirnya udah gua ngelfon Adi. Pertama. Oke. Kenapa mas Adi? Kenapa gak mas Katon? Gua cuma punya nomor dia. Nomor gua ganti-ganti bro. Enggak. Katon gak pernah ganti nomor. Biar ngekelacak ya bos. Nah kalau gua nama Adi kan. Masih main sama keluarganya. Masih main sama keluarganya. Masih main sama keluarganya. Dari SMP ya? Iya. Main sama keluarga Katon juga. Cuman kakaknya udah kemana. Adiknya udah kemana. Iya. Terus udah. Kakak gua itu partner dia. Sebagai produser juga. Di album Solo. Gitu. Jadi gua ke Adi dulu. Telfon. Gua ketemu. Ingat tuh di Dharma Wangsa deh. Dharma Wangsa kita berdua. Setelah. Sekian tahun itu. Gila ya. Go kill go kill. Ini cuma ada disini loh. Ceritanya cuma ada disini. Go kill go kill. Gua ingat. Ya di. Kita minum Black Russian. Kesukaan kita dulu. Karena jaman dulu ini. Black Russian itu. Ini jaman dulu nih. Black Russian. Mas Adi ngomong apa nih ke Mas Lilo. Mas Lilo. Sampai tertarik untuk gabung lagi. Ada. Kita gak ngomong tentang apapun juga. Enggak. Kita cuman ngobrol santai aja. Enggak. Enggak. Enggak ada persuasif. Enggak ada. Enggak ada persuasif. Cuman. Udah ngobrol aja. Ngobrol apa aja udah. Tapi itu ide itu dari gue datengnya. Oke. Ya Lilo yang. Ya kan. Gua ngajarin anak gue. Cinta kasih. Begini. Begini. Segala macem. Kata anak gue. Lu ngomongin cinta-cinta. Lu aja gak ngomong. Memban lu. Anak lu ngomong gitu. Iya. Gua bilang anjrit lu. Dia diam. Wow. Oke. Dan gue pikir 6 tahun tujutan. Well i think it's about time. Iya. Gue langsung gitu kan. Telepon lah. Kalo sinetron gue buka jendela gitu. Kayaknya udah waktunya nih. Ada suara gitu ya. Ada suara. Suara fail. Suara diam. Iya. Kita diam. Terus. Itu disitu. Tapi ngelitir kesini. Bramati sih. Telepon Mas Rilo. Iya. Terus Adi. Terus. Mereka punya 2 lagu nih. Engga. Pertama. Ngobrol dulu kita berdua. Gua bilang. Yuk. Kita bareng-barengin sama Katon. Berteman kedua. Berikutnya. Abis itu ngobrol. Di Dharma Wangsa juga bertiga. Gita. Yang bertiga. Di kantor lu di. Engga dong. Dharma Wangsa juga. Engga. 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 Karena. Gua tuh lupahan banget. Gua nyigar. Gua nawarin Katon Cerutu. Gua inget Adi bilang. Skip. 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 Buat aja. Kita mau ngapain gak. Ya udah. Ini gak ada klar returnnya. Gak ada. Karena dia cuma 2 lagu. Oke. Someday. Someday sama EP. Ipi. Gua ada CD nya nanti. Gua itu rare banget dong. Gua ada CD. Mesti liat video klipnya. Someday. Eh tapi ngomongin soal lagu. Kenapa album ini yang paling mahal di pasaran men sekarang. Serius. Ada yang di segel jualnya 1,5 juta. Anjrit. Anjrit. Gua masih ada yang di segel 10 biji. Mayang nih. Mana ada lu. Serius lu. Pasaran kalau sekian tuh 500 ribu. Gua abis. Pasaran tuh 500 ribu ini. Nah itu kenapa. Ungu. Ungu ya. Gua yang mau nanya. Kenapa kayak gitu. Gak tau gua. Mungkin lu tau kali. Gua nanya ke Ben langsung nih. Gua gatau. Gua gatau. Ini CD gue. Kenapa mahal banget. Second nya. Kenapa serer itu. Justru ini gak ada. Itu gak second dong kan. Artinya belum pernah dibuka kan. Nah ini gua dibeli yang second. Oh oke. Yang plastik. Yang baru yang segel apa segala macem. Dia bilang 100,5 juta. Yang ada PPN itu yang seng. Ayo terus nanya sama bos kita nih. Lo yang ini loh apa nih. Yang ada kayak rokok itu loh. Cukai. Cukai. Iya. Itu 1,5. Kenapa album ungu yang paling mahal. Dan paling susah dicari di pasaran sekarang. Enggak. Karena album 1-2 gak punya. CD nya gak ada. Oke. Album 3 pun tak bisa kelain hati juga. CD nya ada. Tapi gak. Gak banyak. Ya tapi lebih rare ini dia. Era CD itu. Di album ini. Jadi. Mungkin kalau ada album 1. Bisa lebih mahal lagi. Ini 94 ya. 93. 93 ya. Oh thank you kak. 93 itu. Tapi lu gak tau ini kenapa mahal sekarang. Gua gak tau. Quintero eh. Gak tau. Dan gua agak kaget. Legend ini Quintero. Ini mahal loh men. Ini mahal banget. Lu bisa tangan. Tapi kalau gua sih memang ngerasa bahwa album ini. Gak tau aja lah. Gua males kutak keting. Ya pencapaian Club tuh istimewa di album ini. Di album ini. Ya kalau gua ya ngerasanya. Kalau gitu gua minta tata tangan dong. Anjri. Iya. Tapi berapa? 100-100 juta. Kalau tata tangan jadi berapa? Hahaha. Di B ya aku nih. Gak gak gak. Gini. Kufar. Kita mau ngeluarin juga. PH. Nah ini dia nih. Penting banget nih. Ceritain. Piringan Hitam Club Project akan melakukan piringan hitam untuk album Klakustik ya? Klakustik. Iya. Dengan foto yang sama? Dengan yang cover yang sama yang foto-foto yang lama. Foto yang sama? Iya lah maksudnya baru. Ini gimana nih? Kapan nih? Adi ceritain dong. Lilor. Gimana nih? Wah ini mahal dong. Pasti mahal dong. Ya kan pasarannya emang segitu. 300-500 kan. Iya. Nah sebelum kita ngomong-ngomong berlanjut. Kita akan minta tata tangan. Ini album kepunyaan gue. Club Project yang ungu. Yang kabarnya tuh mahal banget. Dan mereka gak tau kenapa album ini bisa mahal banget. Gitu. Nah lu sendiri dapetnya gimana? Nolong deh. Nolong. Pas tukangnya meleng. Tapi yang di segel. Yang ada PPN itu tuh harganya 1,5. Anjre. Gokil men. Gokil. Ini sekarang. CD loh. Gila. Sekarang nih pasaran 500 ribu. Gila. Pasaran. Dan ini Adi bisa cerita nih covernya nih. Oh itu keren. Gimana deh. Cara bikinnya. Gimana deh. Gimana deh. Itu teknologi foto yang zaman. Paint by light. Paint by light. Paint by light. Jadi kita diem. Di ini nama. Lampu. Lampu. Lampunya yang painting. Macem-macem. Kamer ke. Kamer ke. Kita gak boleh bergerak. Kita gak boleh bergerak. Wow. Gini sih. Kita diem doang. Berapa menit tuh ya. Baiklah. Napas tuh. Napas boleh. Oke. Ini di infus kok. Jadi diem doang dong. Pokoknya ya itulah gitu. Dulu kan belum ada photoshop. Iya betul-betul. Tapi lo gak tau gak bisa mahal sekarang. Gue gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Mas Lilo. Gak tau. Gue malah baru tau. Gope lo pasarnya lo. 500 ribu. Musel gue bagi-bagian gratis kemarin. Kalau gitu kita minta tantangan. Mumpung mahal. Iya iya iya. Oke. Dari. Mas Katon dulu. Mas Katon masih inget gak fotonya dimana? Nih. Gak inget ya. Lu gimana ya? Cip. Iya. Gue lagi enak nih. Iya. Tapi lo dengerin albumnya Kla? Dengerin. Lo tulis buat Bovardi. Menurut lo gimana? Lilo aja deh. Oh ya Lilo. Terakhir deh. Lilo tulisannya bagus. Ya mahal itulah. Go Far tuh ada pergi menjauh. Yoi. Go Far. Go Far. Go Far Away. Maksudnya ada aplikasinya lo. Iya. Mas Lilo ada nama gue dong. Mana? To Go Far. To Go Far gitu dong. To Go Far. Awas jangan sampe kena spidol tangan lo. 2G-O. To Go Far. Go Go Far. G-O-F-A-R. Fanta. F-A-R. Go Far. Iya. Literally Go Far. Itu P Panta? P P W apa? F minyak jipo? F Fanta. F Fanta. F Fanta. Ya pake V lagi. Ya. 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 Ini Paint By Light namanya. Paint By Light. Paint By Light. It's a Paint By Light. Ya. 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 Wiimah hitam. Eh nanti bisa di... Lu pokoknya lu follow aja instagram Klah underscore project. Yes. Ya biar lebih tau. Nggak usah ini nggak kurang update kok. Ya. Mampang Youtube nya Go Far aja. Ya. Biar tau lu dapetin PH nya gimana gitu ya Bener 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 Itu PH nya PH ke lakustik Dengan foto yang sama? Iya dong cover nya sama Lakustik satu dan dua jadi satu Double album Oh keren kan? Dan ada bukunya, buklet nya Ada buklet nya ya Ini gua baru tau Gak tanya Gak tanya Gak tanya Gak tanya Oke pertanyaan terakhir dari gue Sebelum kita menuju ke pertanyaan netizen ya Iya Menurut Club Project termasuk Khususnya Mas Adi nih yang LMKN Kan kemarin kan Belum lama ini Presiden Jokowi itu LMKN LMKN Tunggu ya Gue potong dulu L nya tuh Lilo, K nya Katon Gak tanya Gak tanya Gak tanya Jadi kita masih eksis bro Masih Ada disitu Karena gak ada A nya makanya ketuanya Adi Iya Oke Nah disitu tuh Pak Jokowi tuh Menandatangani soal Perpu PP PP Soal Cafe Terus Apa segala macem Radio Betul Itu mesti bayar Rides Karaoke Semua transportasi Hotel Banyak banget Pro dan kontra Di Perpu ini Banyak yang bilang gini Oh gue tuh Gojek nih Gue tuh kalo nunggu GoFood tuh sering dengerin Club Project loudspeaker gitu kan Nah ketika gue loudspeaker apakah gue mesti bayar? Gak ada dong nih Gak Oke 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 Komersial semuanya disitu Ya lu gak bayar lah Ya kan Ya Tapi sekarang gini Karaoke Dia bisnisnya apa? Bisnis utama dari karaoke apa? Jual lagu Betul Masa dia gak bayar sih sama penciptanya Tertama radio Radio Ya kan Dia puter apa? Musik Ya kan Ya tentu dong harus ada royalty Jadi pisahin dong Lu nguter lagu gak ada masalah Tapi begitu lu memanfaatkan itu secara komersial Ya lu bagi dong sama penciptanya Sama yang nyanyinya disitu Ya kan Sama produsernya Jadi fair dong Dan gak besar kan Gak gede kok gitu Iya 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 Jadi gue cuman kasih bayangan aja gitu Misalnya gini Sebulan misalnya gue Hotel Loles sorry Loles Loles Restoran ya Ya gue punya restoran nih Restoran itu 120 ribu Per Meja Per tahun Oke Setahun lu bayar Cuman lu ada 10 meja 1,2 untuk setahun Gede gak lu? Sebulan cepet Iya kan Lu ada 100 meja Artinya lu big business dong lu Iya kan Betul Nah itu 12 juta artinya Iya Kan gak Lu masa Gak mau sih lu spare Buat si pencipta Buat apa segala macam Kenapa? Lu kan memanfaatkan lagu Dan ini bukan paksaan Lu gak pake lagu juga gak dibayar Gak perlu bayar gitu Jadi kalo lagunya gak dibutar Ya udah Itu pilihan Pilihan Ya udah lu gak usah muter lagu Jadi artinya gini Lu respect dong Kalo lu pake lagu Ya lu tau bahwa ini ada yang punya Nah LMKN memudahkan lu Daripada lu capek-capek ke penciptanya segala macam Ini lu bayar lah ke LMKN Karena gini Waktu itu gue ke Jepang Dan ngobrol sama tour guide gue Dan gue penasaran sama kultur musik disana Kata orang Jepang Orang Indonesia yang udah lama tinggal di Jepang Tour guide gue Dia bilang gini Far Pemandangan biasa Far Ketika lu Band wedding nih Lu ngasih list dulu ke orang Pasti Terus lu dateng Kayak daftarin dulu Betul Kayak ngantri Itu pemandangan yang biasa katanya Kita belum ada ya Belum Makanya Jadi ya inilah yang kita perjuangkan Bahwa orang itu gini Lu manggung ya Ya sorry aja Penyanyi Dia honornya sekian juta Puluh juta segala macam Dia pake lagu Pencipta lagu Gini segala macam Pencipta lagunya gak ada apa-apa Iya Lu bayangin di wedding Misalnya di wedding ya Lagu siapa tuh yang dia nyanyi Iya Disitu ada biaya produksi Sound system dibayar Panggung dibayar Semua aja dibayar bro Iya kan Kru aja dibayar Terus lagunya Lagu itu Lagu itu Padahal penting buat si penyanyi Buat si wedding Dan segala macam Gak dapet apa-apa Nah Jadi sekarang udah mulai dong Lu hargai ciptaan tersebut Mulai lah Gua sih nantang lu Yuk kita buat sesi sendiri deh Kita ngobrol ini Yuk 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 Boleh Bu bukan apa-apa Ini memang hal yang Ya gua berharap deh teman-teman semua Pengguna lagu Apa segala macam itu Bisa mengapresiasi lagu Lagu itu gak dateng Gak dateng gimana-gimana Lu ada yang kerja keras Ada yang cuma begadang-begadang Tau gak nyiptain lagu Iya kan Ada yang keringetan Ada yang sampai semuanya Jadi Itu ada yang punya lagu Boleh gak gua bikin satu sesi di Ngobam nih ya Nah Yang pro dan kontra Silahkan Musisi Boleh gak Silahkan Karena ada musisi yang kontra juga nih Ya kontra mungkin belum paham Karena gini Gua yakin Gua yakin Nah Musisi yang kontra biasanya kayak Gua mau berkarya biar musik gue Sampai ke semua kuping Gitu Ya 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 Ada yang cuma sebatas itu Ya boleh Ya Menurut Mas Adi gimana? Maksudnya gini Apa maksudnya Dia Artinya gak perlu ada royalti Jadi gratisan aja Gratisan aja Yang penting musik gue didengar semua kalangan Jadi gini Ini gua suka sama ada Mas Chandra tuh menjawabnya begini Chandra Darusman Dia bilang gini Lu kalo nangkep ikan pake jala Itu di kolam Itu ketangkep semuanya Ya Jadi kalo kita menarik royalti itu semuanya Jadi gak semua Jadi mau lagu yang gak terdaftar apa segala macem Yaudah dibayarkan gitu Jadi sayang dong Artinya gini Lagu itu sudah ada Udah dibayar semuanya Jadi bukan karena Lagu gue Jadi gini Hotel itu bayar Misalnya 10 juta Itu untuk semua lagu Ya Jadi bukan karena Gua gak perlu Uang lu tuh udah ada Betul Udah ada 10 juta itu termasuk lagu uang lu Lagu lu gitu Iya kan Jadi lu mau bilang bebasin apa segala macem Gak ada urusan itu gitu Si hotel itu juga Ya dia Bayar 10 juta Ya dia silahkan pake Lagu apapun juga Oke Iya kan Jadi gua mensayang aja Orang-orang Yang punya haknya itu Dia tidak daftar LMK Kalo gak dia gak bisa dapet uangnya kan Gitu Jadi gua bilang gini Udah waktunya kita menghargai Si user-user itu Harus menghargai bahwa Pemanfaatan musik secara komersial itu Harus minta izin Dan harus bayar Dan itu diatur secara Dengan LMK Udah ada pp-nya ya Pp-nya udah jelas Abis ini aja Gak apa-apa Tapi gua bener deh Artinya gini Ini diskusi yang bisa panjang Dan detail Wah ini Gua juga gak mau Apa Ngomong setengah-setengah Orang nangkepnya jadi salah Tapi mas tadi gak apa-apa ya Kalo misalnya gua Sandingin sama yang kontra Gak masalah Gak masalah ya Karena menurut gua Gak ada harmlessnessnya Buat si orang-orang gitu Ya Karena ini Ini buat demi pencipta lagu kok Ya Iya kan Ya kalo dia gak mau Dia jangan ngerugin orang dong Nah kalo Club Project sendiri Mandang PP baru ini gimana? Mas Katon mungkin pertama Ya oke lah Kita aja dari awal aja kayak gitu Kita ngawal royalty Udah keras banget tuh ya Royalty itu advance payment Gak ada yang namanya flat pay Iya kan Uang muka ditaruh Abis itu dihitung secara mekanical Penjualan CD atau kasetnya Apalagi kalo menyangkut hak cipta Yang digital lagi Dunia digital dan datanya kan susah banget Susah banget Ini harus diwakili sama MK MK yang penting nanti transparansinya jelas Betul Betul Itu PR lagi Tapi kan at least Ada yang mau mikir kan Ini sadaran dulu ya Tapi poin paling penting adalah gini Ini bukan nyusahin si ini loh Musisi band musisi band Buka Sama sekali gak kan Jadi gini yang kena itu Yang punya tempat Cafe Ya kan Cafe itu mau disitu ada live musik Ada puter Dia gak ada live musik Tapi muter lagu Sama dia kena juga uangnya Ya kan Jadi Jangan-jangan dikenain si Ininya Musisinya Jadi bukan kesana kok Sebenernya gue udah pertanyaan nih Penting banget Tapi mungkin Ini akan panjang banget cuy Karena ini satu per episode sendiri nih men Nanti deh Nanti deh Tapi yang terpenting adalah Seberapa fairnya sih buat musisi? Seberapa fairnya? Harus fair? Ya Harus fair Makanya gini PP ini Gue seneng gini Jarang negara itu negara hadir dalam permasalahan gini Kalau di tempat lain di negara-negara lain itu urusan privat Ya Urusan Udah lah Negara gak ikut-ikutan Lawyer to lawyer ya Artinya itu urusan Ya kan urusan segala macem Ya privat aja gitu Nah di Indonesia ini udah dicoba Tapi berantakan Makanya negara Dia ngerasa bahwa Wah ini kita harus campur tangan lah Membantu Kita membantulah Ini kesian nih musisi Oke diatur sama negara Jadi Negara mewajibkan nih LMKN itu nanti harus fair Lo buat ya namanya sistem lagu Sistem informasi lagu dan musik Lo buat database segala macem Nah itu mewajibkan lembaga gue nih LMKN gitu Supaya fair audit terbuka segala macem Jadi gue bilang Oh ini keren nih Pemerintah negara turun tangan Supaya apa Konsen sama ini Hak cipta Jadi Jangan dihakimin sekarang Ini Angin segar Pintu masuk Supaya apa Supaya penghargaan musik itu lebih baik lagi Gue bilang Oke Jadi kita liat lagi ke depannya itu Yang penting pintunya udah kebuka dulu nih Kebuka Iya kan Jadi jangan Pintu kebuka Wah gila ini gelap nih tempat ini Jangan dong orang udah dibuka Iya kan Jangan dibilang bahwa tempat itu gelap Enggak dibuka Karena disuruh harus terang disitu Kan gitu Sebagai ilustrasi gini deh Govar Kalau sebuah perusahaan asing seperti Youtube Hmm Spotify Ya Malah mereka memaksa kita Itu penciptanya mau dibayar enggak lagunya Hmm Kalau mau dibayar Tolong didaftarkan ke LMK Yang bisa kami taruh uangnya Hmm Kemudian dibagikan Kemudian terdaftar disitu Iya Karena kan nanti secara Algoritma kan ketawa nih Iya Ya kan Berapa lagunya sih ini diputar Hmm Perusahaan asing aja Itu mau menghargai karya kita Hmm Pertanyaannya berarti itu kan udah undang-undang internasional Betul Udah aturan dunia Betul Ya maksudnya kita terus kemudian jadi anti sih Iya Ya kan Terus Kita gak mau menghargai karya kita sendiri Perusahaan asing aja mau menghargai karya kita sendiri Iya Malah kita gak di respect loh bro Contohnya yang paling gampang adalah Youtube deh Ketika misalnya ada satu band yang cover lagu Kela Project gitu kan Itu kan dari si agregator itu udah otomatis untuk bikin si apa Realty untuk ke penciptanya gitu kan Iya Ada kodenya Iya Kalau di cover apa segala macem Banyak orang salah kaprah Si yang bikin cover Dipikir dia harus bayar langsung gitu Ke penciptanya Iya Kalau misalnya cover lagu Jogja Iya Udah lo gak usah pusing Malah yang ngasih duit itu Youtube-nya Iya gitu Tapi gue Kesempatan ini gue cuman bilang gini Karena gini Banyak juga gue baca ya di netizen yang bilang Wah kalau gitu gue mandi aja harus bayar Kalau siut-siut lagu itu gue bayar Itu salah banget Aduh salah Itu salah banget Eh sorry ya Itu salah lo Salah Yang kena itu adalah lo begitu mengkomersialkan lagu itu gitu Jadi lo ada bisnis yang memanfaatkan lagu ya lo bayar lah Lo memanfaatkan lo ada keuntungan ya lo bayar Contohnya tadi di Youtube Ya Youtube-nya otomatis ya Iya dong Karena dia adsense-nya Iya Iya kan ini dibayar Kalau oke dia ada duitnya Jadi lo perlu repot-repot Ya memang Kayak misalnya ada baiknya Lo email atau Club Project gitu Misalnya mau lagu Tak bisa kalian hati gitu Boleh ngasih mas Gini-gini Tapi kan memang otomatis secara Youtube tuh Udah ada Itung-itungannya ya Dan sudah ada kodenya bro Iya iya Karena kalau kita udah terdaftar sama publisher Kita udah Ya Satu lagi gue bilang cuman Ke teman-teman musisi Jangan takut deh Itu gak ada mempengaruhi apa Si cafe itu Dia mau ada live Atau puter musik Cuman pake ini aja Apa Audio Ya kan Mau itu CD atau apa segala Dia harus bayar gitu Jadi gak akan membebani si musisinya Jadi jangan takut teman-teman musisi Iya kan Ini kita harus fight supaya apa Orang-orang yang memanfaatkan musik secara komersil Bayar Itu dong gitu Dan itu tidak merugikan si musisi Mau hotel itu Ya tetap aja Mau disitu ada yang live Atau cuman muter lagu doang Pake CD atau pake apa segala macam Dia tetap bayar kok gitu Jadi jangan takut teman-teman musisi Kalau gue tuh sebagai pelaku restoran ya Gue tuh sangat tidak apa-apa Kadang ketika gue baca Toh memang tidak sebesar itu Betul Tidak semahal itu Iya Untuk bayar perbulannya mas Dan lo butuh kan musikan Iya 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 Gue tuh butuh untuk orang-orang dengerin gitu kan Iya Jadi kalau gue sebagai pelaku restoran Gue sih gak apa-apa Iya Itu kan bagus Betul dong Iya Anjing ini bisa satu episode sendiri men Benar benar Iya iya Siap Tapi Sebelum itu kita ngomongin soal yang namanya Pertanyaan dari netizen-netizen Oke Dari Instagram dulu ya Kayak apa sih? Ada 231 pertanyaan Wih Di Instagram Dijadikan Kita top comment aja ya Oke Oke Kalau kata Perusahaan chat Indonesia namanya Raptor Bahas story-reality lagi dong Kita udah bahas sedikit tadi Iya Nanti akan lebih detail Akan lebih detail Oke Kalau kata peran Peran Dirah Madika Ini kayaknya klanis nih orangnya Penasaran sama Club Project Waktu Minta ruangan untuk Riders untuk pumping Katanya sebelum bangun harus ada ruangan untuk pumping Bener gak? Olah raga Iya Ngeledeng lo Model gini orang gawan Hadirai kali Nah ini gue seneng ya Sebelum bangun katanya lo harus pumping-pumping dulu nih Iya udah Macem-macem Kita ada dream musim Ya kan Kita bikin mood Macuin adrenalin Macuin Pumping itu bukan angkat Bukan gimnastik gitu ya Bukan Iya Pumping itu pump up the adrenalin Ya kita punya cara Ya kita punya cara Ya Karena manggung itu jadi gak seperti kayak pekerjaan tapi jadi kayak sebuah perayaan Oke Jadi poinnya begini Masa lo nunggu buat Jatuhin mood Jadi Aduh dong Tempat ruang tunggu yang naikin mood Oke Gitu? Simple aja Betul Biasanya musik apa nih yang di pumping-pumping ini? Nah itu cut-tone DJ-nya Iya Apa bisa ya? Kalau ini kan Gang New Wave Konkan Konkan Harry Houdini Gang New Wave Gang 90s Di puterin lagu-lagu Di puterin Oh yang disenangin sama Club Project? Iya dong Oh Tapi karena Club Project juga Pemain-pemain lainnya kan juga banyak yang muda-muda kita puterin juga lagu-lagu selera mereka Mereka juga jangan jadi basi gitu Lagu-lagu era Pearl Jam juga kita puter Jadi ritual Club Project adalah harus Ada Mengumpulkan adrenalin Ada Oke Itu berarti itu bener ya? Itu bener Pumping-nya begitu Iya Kenapa emang dia mau bikin acara? Iya Bisa jadi nih Atau pernah deh buat acara Iya Berikutnya Tatas Tatas BM Boseng gak sih Club Project bawain Yogyakarta? Itu bener banget tuh Enggak Maksudnya itu bener banget orang menanyakan itu Lu bayangin 30 tahun gitu ya Makanya kita ngaransmen macam-macam lagu itu Album kedua lagi Album kedua lagi Tapi show kita tuh lagunya gak sama Makanya kita Oh gitu Aransemennya Oh Lu bayangin kalo lagunya sama Kita mainin seperti kayak gitu juga Ya gue juga Bosen Kalo di panggung kita udah pasti aransemennya tuh bukan aransemen lagu asli Udah beda-beda Oh gitu? Makanya mesti nonton Atau dengerin aja deh di Spotify Iya ada Atau liang YouTube Kalo gak sih kan ada Kertek-kertek-kertek apa sih Ini nih? Kas tanya Kas tanya Tentu ada tuh? Itu ada Tapi kita bisa ganti dengan pukulan lain Oke Oke jadi Biar ngambusan adalah aransemen ya? Iya Iya Oke berikutnya nih Amirul underscore bintang Ini kayaknya kelanis jaman sekarang ya Kapan nih mau kelakustik lagi? Kelakustik tuh udah sekali Yang orisinal tahun 1996 Grand kelakustik tahun berapa lo? 2013 2013 Gua rasa masih jauh ya dia bikin kelakustik lagi ya Gak kepikiran ke akustik lagi Kita mau techno nih abis nih Cik Mentorokono Terus kita 2 tahun lalu kalo gak salah Kita bikin karunia semesta Itu udah kita campur semua Grand kelakustik Sebelumnya ini dong PLC dulu dong Oh PLC Sebelumnya kita udah bikin musik etnik Di Taman Ismail Masuki Yang 2018 itu? 2016 itu Oh 2016 Oke Jadi kela dibuat musik etnik di Indonesia Habis itu Di DCC tahun 2018 2018 Kita campur semuanya 30 tahun akustik Oke Ada elektronya Grand kelakustik berarti ya? Enggak Itu udah Ulang tahun 30 tahun Ulang tahun 30 Oke Di DCC Jadi ya Jadi kalo kelakustik mau kangenkan kelakustik Nah itu kita mau keluarin PH nya Yaudah itu aja PH nya Oke Jawabannya PH nya Oke Karena dulu tuh jawabannya VCD dan kaset ya? VCD waktu itu Iya betul Oke berikutnya Ijin Ijin Boleh 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 Kita berdua dulu deh Aduh Gak lupa Gak lupa Gak lupa Gak lupa Gak lupa Fam Sultoni Gak apa-apa Langsung aja Soalnya pertanyaan buat mas Hathone Dinda tuh nama fiksi bukan sih? Rasa setiap kali nama fiksi Itu pasti gak ada nama fiksi Gak ada nama sebenernya Oke Walaupun after the song Kemudian banyak orang kasih nama Dini Betul Event tuh anaknya Begitu anak Iya Jadi bahkan banyak orang tua yang bilang Ini anak saya after your song gitu Iya Oh iya thank you gitu Dan anaknya nge-fans lagi gitu Iya Oke thank you Tante Thank you Manggilnya Tante Mas Hathone Ini pertanyaan pribadi nih ya Mas Hathone tuh se-womanizer apa sih? Gak ada womanizer Mas Adi tolong bantu dong Gak ada banget Mas Adi tolong bantu dong Gak ada banget yang bisa di-publish Mas Adi tolong bantu dong Gue seneng pertanyaan Gue juga pengen tau nih Katan jawabnya kayak gimana Gak ada apa-apa Gak cukup Pon-ponnya gak cukup Pernah sama groupie gak? Gak pernah Gak pernah Oke Katan adalah womanizer tuh gak bener berarti? Gak, gak bener Gak bener Oh my yee Gue malah jadi korban Gue gak percaya nih Gue malah sering jadi korban kok Itu temen-temen kelai yang tau Oke Korban gimana maksudnya? Nah Main nicer jadi Ganti ya 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 Oke berikutnya ya Bekerja nih Hehehe Dari Faw procent underscore generation Seberapa lama membuat lirik lagu terperuku disini? Penasaran sih karena liriknya sangat seksi Buat lirik Gampang-gampang susah Tapi mungkin karena kepepet Enggak cep Enggak lama itu ya Enggak lama karena kepepet Jadi kita sering kepepet si Buat kita Itu kata tersaput itu dari mana sih? Tersaput. Tersaput, Mega. Oh, tersaput. Lambang bersinar. Enggan bersinar. Lambang bergulir. Lambang bergulir, oke. Ya, keluar aja gitu aja, Bro. Tapi itu gini? Tersaput bukan? Tersaput, ya? Diayun bimbang sikapmu itu anjing loh. Beneran anjing banget. Maksud gue gak kepikiran untuk sekarang gitu. Iya, iya. Gue juga gak tau, Bro. Dari mana tuh, Mas Gato? Dari yang di atas. Diplomatis lagi, boys. Dari yang sebelah kali ya. Lantai atas bang sebelah. Ganteng lo tinggal di mana. Tapi gue perhatikan ya, seperti yang Mas Dilo bilang ya, gak ada pengulangan kan? Ibu itu lirik. Dia yang bimbang sikapmu, terus ada lagi, beda lagi gitu kan? Emang kita mencoba menghindari itu. Oke. Pengulangan melodi juga kita hindarin ya. Iya. Terus yang ngecek-kecew. Oh iya, ada cerita lucu lagi. Kita pernah bikin lagu bareng karantina. Terus tiba-tiba, salah satu dari kita, eh gue tau nih melodinya kayak lagu bule yang ini. Langsung kita koreksi, Bro. Oh gitu? Jangan. Sampai lagu bule ya. Waduh, kalau gitu jangan deh. Daripada ntar kita dipikir ngambil dari lagu itu, padahal kita gak tau juga lagu. Oh, plagiat. Oke. Nanti dibilang plagiat. Kita malah menghindari itu. Dari pertama loh. Dari pertama. Udah mikir yang gitu ya. Iya dong. Iya kan? Lilo ngasih tau. Ton, kayak melody gini-gini lagunya gini. Gak apa-apa sih. Kan kita secara kaedah. Oh, mending gak usah loh. Kita buat lagi. Masih bisa kok. Begitu banyak kok imajinasi itu. Jago kok kita. Mas Zilo yang cekecew. Cuma sekali tuh. Itu cekecew itu gimana? Ya gitar aja itu. Dan cuma sekali gak diulang lagi. Iya betul. Betul. Menurut gue aneh banget tuh. Tapi jadi keinget sampai sekarang. Gimic namanya. Oke. Kalau Lilo tuh gitaris yang paling punya gimmick tuh Lilo. Lilo ya? Iya. Selama ini gue banyak kerja sama sebagai produser musik. Dia mikirin gimmick itu harus ada. Dia kayak George Harrison. Oke. Skill itu gak penting. Tadi mau George sabu lete. Tapi tuh pelawak. Pelawak kan. Jujurlah satu. Tapi diinget sepanjang masa gitu. Kenapain dua kalau satu aja cukup. Itu penting. Kalau dua udah gak kepikiran. Tapi cekecew itu yang mainin Mas Lilo. Lilo. Cakecew. Masuk gue. Masuk gue. Gak tau. Hari itu di studio ada si Pai sih. Masih di stage. Pai kali yang gini sih. Oke. Bagus ya. Steph Rocks band apa yang menjadi role model dari Club Project. Nah. Oh ini seru nih. Iya ya. Kita suka Duren Duren. Kita Mister Mister. Role model sih gak ada ya. Semuanya influence aja ya. Macem-macem. Bener gak? Foto gitu. Berkembang. Berkembang lah. Berkembang. Tapi kita gak jadi role model juga sih. Di album keempat kita mencoba jadi musisi serius. Masih di jalanan ya. Masih di jalanan. Mulai beraksi. Mulai naik taksi. Kalo Ahmad Dhani bilang yang menginspirasi Dewa adalah Queen dan Toto. Queen kalo saya Dhani sih. Oke. Toto udah gak hafal deh. Kelapanya? Toto, Mister Mister, Duren Duren. Duren Duren. New Wave New Music lah. New Wave. New Wave itu kita dengerin. Berikutnya nih ya. Wah. Ini kayaknya Kelanis nih. Dari Lugasuria. Iya. Kenapa dulu memilih pop genre, pop kreatif? Itu bukan pilihan kita. Jadi musisi itu tidak membuat kategori. Musisi itu ya jalanin aja karyanya. Dia mau kayak gimana. Ya kan? Dia dapet influence kayak gimana. Dia keluarin kreatifitasnya. Ya. Yang mengkategorikan ini yang pusing. Ya kan? Jadi kita udah masuk banyak jenis pop ini ya. Betul. Apa aja. Kalau menurut gue gini. Kelah juga gak terlalu setuju dengan istilah pop kreatif. Karena kita menurut pop yang lain itu bukan artinya gak kreatif. Jadi gak ada istilah pop kreatif. Di Grammy juga di Internasional juga. Gak ada istilah. Gak ada. Gak ada. Jadi lupainlah itu. Jadi. Kelah selalu bilang bahwa kita band pop. Pop itu luas. Ya. Tapi tentang kita. Kategorinya pop rock. Oh pop rock ya. Ya. Abis itu. Jogja techno. Jogja dibilang techno sama kategori. Apa ya? Contemporary. Jadi kita di kategori. Jadi orang bilang. Gak bisa cuman bilang Kelah itu pop doang. Jadi harus ada. Garela. Garela. Karena ini bukan pop doang nih pasti. Kalian masih ribet gak sih kayak. Ya. Gue tuh berkarya aja. Tapi kok lu kotak-kotakin gitu sih. Lu melasa ribetnya sih. Ini kotak-kotakin itu untuk memberi award. Iya. Ya kan. Kalau memberi award kan. Paling gak ada kesamaan-kesamaan ya. Antara nominasinya. Ya. Gak ada masalah. Bukan tugas kita ya. Tugas mereka lah. Yang mau mengkategorikan kita gak pengen. Tugas kita adalah berkarya aja. Ya kita main band aja. Ini kayaknya banyak yang kelalis nih. Pertanyaannya nih. Iya. Berikutnya nih ya. Dari Ghost Folks saya adalah Klanish Jati. Oke. Pengen tau gitu. Om ini bakal bikin lagu album lagi gak? Nah itu. Album? Album atau bikin lagu lagi gak? Mestinya harus sih ya. Tapi gak tau. Kita bertiga ini kan tergantung banget moodnya ya. Ya. Mungkin setelah PP56 berjalan dengan baik. Ya udah ya. Ya udah ya. Ya udah ya. Biar sejahtera. Ya. Kalo gak kan kita manggung aja. Ada gak sih bikin lagu lagi? Mas Katol, Mas Adi atau Mas Trilo? Saya tergantung mereka berdua. Oke. Kita sebenernya kemarinnya ada ngeluarin. Kita kan bisa satu single. Iya. Iya. Nah ya nextnya belum kepikir. Belum kepikir. Kalau mau jujur ya bilangnya kita belum kepikir. Oke. Udah. Jujur aja belum kepikir. Belum kepikir tuh ya. Belum kepikir mau buat album baru ataupun segala macam. Oke. Kalau minat, niat sih mau aja. Tapi belum. Belum kepikir aja. Kalo nyari pacar baru mungkin. Iya. Cotton tuh. Iya. Itu memang spontanitas. Biar seru aja. Iya, iya, iya. Iya gak apa-apa Ton. Covid udah berlaku. Iya, 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 iya. Oke berikutnya. Tadi banyak banget yang bilang udah kita sebutin nih kayak daripada, dari mana Dinda berasal gitu kan. Terus kayak terpuruku disini, udah banyak banget nih yang kita sebutin tadi. Pertanyaannya. Terus ada lagi Vicky Hartono, kenapa bisa bersatu lagi. Tadi kita udah sebutin juga. Gitu kan. Terus. Wah. Ini Galileo bilang katanya. Om, kok kalau Project Rider sih keren banget om. Ini kayaknya, kayaknya pembuat acara nih. Kayaknya iyo nih. Kayaknya iyo nih. Kayaknya iyo nih. Hei. Tapi udah dijawab ya? Udah dijawab. Iya, iya, iya. Iya. Kalo diapreciasi ini, thank you aja. Terima kasih. Oke berikutnya. Ehm. Gue suka banget. Kebanyakan sih Memuji kayak gue suka banget lagu Menjemput Impian. Eh, kita belum sebut nih. Menjemput Impian tuh gimana ceritanya? Iya, lupa gue tau. Menjemput Impian itu album satu-satunya yang ada di Sony. Sebelumnya album Sintesa itu distribusinya Sony. Sony. Pro Sony masih. Oh, gue inget. Itu Menjemput Impian kita buatnya di? Ehm, Bandung. Bandung. Menjemput Impian. Jadi gini? Oh, iya. Jadi itu lagu. Itu lagu gue. Itu sebenernya stok lama. Melodi lama. Melodi lama. Bagannya melodinya lama. Itu zamannya tak bisa kelain hati. Oke. Tapi gak selesai. Gak selesai. Dan waktu itu karena udah bisa kelain hati. Ya sudah lah gitu. Nah, jadi waktu kita mau buat album itu. Setelah kita selesai album Sintesa, ya kan? Dengan eksperimennya segala macem itu. Pasar gak terlalu menerima album Sintesa. Karena? Ya, waktu itu kita eksplorasi dengan eksperimen rumit. Apa segala macem gitu. Padahal kita suka banget. Suka album Sintesa itu. Jadi balik ke album. Makanya berikutnya disebut album klasik. Kenapa? Kita balik ke klasik. Klasik. Klasik itu ya. Ada lagu yang zaman waktu itu. Nah itu diteruskan. Gue inget. Gue inget. Di lu ada lagu yang gak keluar. Jadi begini kita perlu balik ke lama tapi kita gak punya energi. Yang sekarang ini. Gue ke awal lagi. Nih masih ada nih gue inget tuh. Karena itu catchy banget notenya. Dili lu selalu inget tuh. Dan ini kita jadiin deh. Itu diterusin. Klasik itu juga gue kasih nama, klasik. Kembali ke lama yuk. Kebetulan band kita kelajuan juga. Klasik. Klasik. Iya. Suka-suka deh. Dari semua lagu yang telah project mainin. Banyak pastinya lagu yang belum lo bawain dong Banyak Yang lo pertanyakan kenapa Ada gak sih lagu Ini kenapa yang kita mainin Jadi kita gini Kadang-kadang kita sulit untuk memilih lagu Untuk dipanggung Karena panggung itu kan penggemarnya Mostly penggemar lagu-lagu hits Kalau kita egois kita bawain lagu-lagu yang kita suka Gak semua orang suka juga Dateng ke situ udah capek-capek beli tiket Ya kan bro ya Udah Tapi begitu kita di konser tunggal Biasanya kita bawain lagu-lagu yang tidak dibawakan itu Medly Jadi kalau konser-konser reguler Kita gak bawain Karena yang penonton suka Iya dong Kasian dong ya Karena lagu kita terlalu banyak Ada satu lagu yang kita juga sempat Wah ini bagus banget nih kita bawain di konser tunggal JCC Lagu baiknya Itu kan gak pernah dibawain Enggak dulu dibawain juga Pernah ya Tapi abis itu kan Waktu zaman dulu Enggak Amal awal balik Baiknya dibawain Tapi contohnya gini deh Ini ada satu lagu yang kemarin kita konser di JCC Ada lagu Takluk Akhirnya dibawain Isyana Oke Kelak aja gak pernah tuh bawain lagu itu Kelak gak pernah bawain lagu Takluk Lagu Takluk Yang bawain Isyana Isyana yang bawain itu Gila bawainnya Sangat banget Keren banget Itu harus denger di rekamannya di Spotify Di Jux Nah ini menarik nih ketika Kelak Project berkolaborasi sama Isyana gitu kan Pada akhirnya tuh kayak Even Isyana tuh sempat bilang bahwa ini adalah salah satu project spetakuler dia gitu kan Nah itu ceritanya gimana sih bisa tiba-tiba kayak yang lagi digandrungi kah? Amain yang sekarang Isyana gitu Isyana itu talented Kita ngamatin Dia itu bukan penyanyi aja Dia pemenin piano Dia keren Gokil men Jadi gue bilang Ya ini paling cocok banget sekolah lah Dan ada satu lagu Makanya kita bilang Isyana Loh coba dengerin nih Loh bawain lagu ini Dia buat Dia pake versinya dia Dan keren Pake piano Gokil ya Gokil Gokil ya Dan Kelak aja belum pernah ya bawain lagu Takluk Belum pernah Belum pernah kita Seubur hidup bangung Belum Sama sekali Belum pernah Dan lo tau gak gilanya Isyana Gak apa Gue bilang gue sediain layarnya depan lo Kalo lo lupa buat liriknya Dia bilang Gue gak mau mas Iya Keren Tapi itu keren Gokil 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 Dia kan dia coba gitu Dia kirim gitu Ini gini Wih keren banget Kita merinding-merinding Merinding Aji Kita gak tau pokoknya Udah terserah lo Iya kan Iya Lo gimana Karena apa Kita juga gak pernah mainin Gak pernah bawain Itu mesti dengerin deh Pianonya keren Isyana lagu Takluk Keren Keren Itu Gue sukanya gitu Tapi ketika ada fans dari Isyana Atau misalnya kayak Upstairs gitu kan Yang bilang bahwa Oh gue baru tau nih lagu Gue taunya dari lagu Upstairs Gue taunya lagu Isyana gitu kan Lunya gimana nih Sebagai club project Gak apa-apa Gak masalah kayak gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Kan dapet royalti Ya kayak gitu ya Biarin aja lah Kita seneng ya Kita di refresh Oh lagu lama ya Lagu yang dinyanyikan kembali Tapi sebagai kreator gitu Masa gak ada kayak Gini loh gue Gini loh Tribute to Kla itu Karena gue ngeliat Gak ada orang bawain lagu Kla Gak tau kenapa Di cafe juga jarang Ya cafe paling Jogja aja Susah Betul Gitu Jadi Eh kita bikin deh gitu loh Dan Tribute to Kla itu Sampai gue dipanggil Itu loh apa Kentucky kan Jualan CD kan Ya Si Harun tuh sampe ngomong Lu gila kan ya Tiga lagu lu Tangga pertama Di tiga grup radio Selama sembilan bulan Ya Nah kita Kla udah gak dengerin radio Jadi kita udah Kita emang gak pernah dengerin Gak tau juga Gak tau juga Jadi banyak hal gitu yang kita Tapi Pengakuan dari dia Karena dia bilang Selama Kentucky itu jualan CD Gak ada yang masuk radio bos Dan dia bilang Gue nyesel kagak Gak ngambil produk lu Tapi gini nih Far Iya Orientasi tuh jangan pengakuan dong Kalo lu Orientasinya pengakuan lu capek Iya Iya kan Iya Lu waduh ini harus gini 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 Ya udah lah ngapain Gitu Gue seneng ya Dari awal itu Kita gak pernah ada ekspektasi macem-macem ya Kita buat aja Kita apel Ternyata Apresiasi oke segala macem Jadi Orientasi tuh bukan eksistensi Atau pengakuan Enggak Jadi bukan itu Tapi apa Tapi apa Satu gini Lu adalah Terakomodir Kebebasan berekspresi lu Kedua Lu terjamin bahwa Secara ekonomi Bahwa Menghasilkan itu Dapat kita Jadi artinya royalty Jadi bukan itunya gitu Jadi poinnya bukan Mencari eksistensi itu Tapi bahwa profesi ini Menjamin lu Sebagai Bisa Profesional Tapi mas tadi gini Sekarang kan di tiktok kan Lagu lu lagi terkenal tuh Gatau gue Yang apa sih Romansa ya Romansa Iya gue tau tuh Iya romansa Gue gak tau Jadi kalo ada iklan-iklan Orang-orang nge-dance Pake lagu romansa gitu Oh iya Iya Nah itu Itu Lu ada berada Di generasi tiktok kan Ini ntar cerita yang lain nih Iya kan Tiktok sendiri itu Masih Masih Lancu Iya itu Itu urusannya lain tuh Ini yang kita harus perjuangkan Kalo itu adalah haknya kela Ya harus dapet kela nya Atau haknya si musisi lain Harus dapet gitu Tapi lu bukan eksistensi Karena apa Kalo lu eksistensi artinya apa Lu cari Sensasi Akhirnya lu Iya kan sensasi Bikin sensasi Sensasi Berkarya seni bikin sensasi Biar jadi viral Nah kalo kita pencapaiannya gak kesil Gak gitu Gak gitu Nah gue senangnya kela tuh Bukan sensasi Oke Itu Skill sama mahal aja Anjir Anjir Nanti Tiktok tuh kita ngomongin lebih lanjut Iya 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 Karena lagi viral tuh Lagu lu tuh Romance ini Syukur lah kalo emang mereka suka Belum pernah liat gue Gue juga belum tau Gue baru tau dari dia Itu banyak orang Lu bisa Mungkin lu punya aku tiktok Atau anak lu gitu kan Lu search deh Lagu romance tuh Orang pada ngedance lagu romance Iya Bayangin lagu romance Didance Dan gini Ada beberapa Pre-roll Atau iklan youtube Yang pertama kali gitu kan TikTok itu pake lagu lu Iya 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 Betul Gue tau juga Gue pernah Lagu apa? Romance 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 Nah itu yang gue pengen tau nih Sebenernya itu bagiannya gimana sih Gak tau Gak tau juga Kita bahas Nanti kita bahas Dari Berapa ratus pertanyaan di instagram Kita menuju ke twitter ya Oke Berikutnya adalah Di twitter Ada 144 pertanyaan Anjing Dikit atau banyak tuh? Banyak men Oh banyak Oke Ini Ini Klanis tuh Bermetafor Bermetafor Morfosis atau gimana sih? Lu bayangin Yang tahun 88 Umurnya berapa coba sekarang? Jadi gak mungkin juga Cuman yang itu kan? Dia punya anak pasti Iya Iya udah 45-50 Iya 45-50 Lu tau gak Club Project Selalu kan bikin show tunggal Kita dari 10 tahun kita gabung Jual tiket Yang laku duluan Yang paling mahal Oh Beberapa Beberapa yang kemarin Yang bilang di twitter gue Dan instagram Katanya Gue tuh pengen nonton Kelakustik Atau Club Project Tapi tiketnya mahal banget Ya Pak Apa boleh buat kita Tapi gini juga Ada yang murahnya Pasti ada kelas yang murahnya Jadi gini Gue tuh bangga ya Kelak itu termasuk band yang bisa show tunggal Jadi plenary itu waktu itu Cuman untuk band-band luar Gue aja berkali-kali ya Kita nonton Ke plenary Di plenary Gue bilang kapan nih band lokal Band lokal ya main disitu Band Indonesia Dan bukan multi artis ya Bukan verity show Bukan gak Bukan verity show Ada yang ini Sama artis Sama artis Sama artis Sama artis Konsert group dong Dan kelajalanin itu Di plenary Anjir Dan itu Wah gue Oke Dan Maksudnya gini Gopar nomornya berapa sih Gopar Asik Gak boleh disebut bro Iya jangan dong Ntar aja Ntar aja Ntar aja Gue nanya sama lo Lo juga gak mau nyebutin Nomor lo berapa lel Oh ini direkam ya Bukan Ini dari Siapa nih Duter ya Dias Prasiong Dari gue SD Muka om-om personil kela Begitu aja Gak pernah berubah Akhirnya minum alkohol Terlumah katon Ini rambutnya gitu aja Berserayang gak Romansa bro Anjir Berserayang gak JSC itu bro Ini dimana nih JSC-in Iya JSC-in lah JSC-in Bangsat Leicester bro 2018 2018 Bangsat Eh nomor gue dong Makanya Kayak gini-gini Ntar dikeluarin aja Ntar dulu keluar ya Gambar-gambarnya dikeluarin Lu sebenarnya gitu gak Kalau kata si Tadi Pertanyaan tadi Kenapa Kata penghubung Mengapa Selalu terjadi Selalu jadi ref Di kebanyakan lagu Mengapa Emang ada Band lain kali Kata penghubung Mengapa Band lain kali Kayak ada lah kali Adalah Tuh Mengapa ada Adalah cuman disitu doang Kita gak ada Kayak gitu Gak ada Ngacone Ngacone Halo Dari orang dalem Underscore Menurut gue Club Project itu Segmented banget Oke Bisa juga Apa-apa Pernah gak sih Waktu manggung Disuruh turun Kada-gada Gak tau ini band siapa Gak pernah sih Gak pernah Kelakustik itu Kita gak nyangka Kelakustik show-nya outdoor Oke Sementara Kelak dulu sebelum ada Kelakustik Gak pernah outdoor Jarang Indoor mulu Kelakustik Kita outdoornya Banyak banget bos 16 lagu Dari lagu pertama Mereka udah loncat-loncat Itu pencapaian terbesar lo dong Salah satunya Ya bukan Maksud gue Gue juga bingung Kita gak ngerancang Kelakustik untuk outdoor Sebenernya Dan lo gak tau kenapa Tiba-tiba Tawarannya outdoor semua Oke Ya maksudnya Ngeri aja gitu loh Salah 12-an ribu Enggak lah Ini ada pertanyaan berikutnya nih Buat maskaton Dari campur underscore racun Berat banget Ini nama nih Gimana maskaton Bisa pakai kata asa Nelangsa Dan lain-lain Kalau gak salah Club Project Jadi pelopor Dan jadi tren Untuk dipakai Sama musisi lain Untuk penulisan diri Ya gue suka puisi aja Suka punya puisi Ya bagus lah Gue punya antologi Buku-buku antologi Sastra Indonesia Dari Cili 1, 2, 3, 4 Mungkin itu influence Iya kan Tapi ketika jadi acuan Untuk band sekarang Jadi lebih ke Sastra banget Ya gak apa-apa Malah seneng ya Bagus lah Gak gara mas Gak gara ke Club Project Gimana Iya gak apa-apa Bagus lah Gak apa-apa ya Bagus-bagus Ya iya dong Seneng lah Kita juga terinspirasi Dari banyak Katun juga Semua itu saling menginspirasi Iya kan Katun juga pasti dengerin juga Lirik dari sebelumnya Karena sekarang tuh Semakin ribet Nih ya Gue memperhatikan ya Mas ya Zaman sekarang tuh bandnya Semakin ribet bahasa Semakin keren Semakin baku bahasa Semakin keren Padahal Kak Tonton tuh Dan Club Project Udah tahun 88 Kayak gitu Kita simple ya Di Club waktu itu Pokoknya bilang sama Kak Tonton Please jangan ada Lu dan gue Kata-kata itu Itu dulu ya Tadi kita Nah emang dia juga Kesanarannya Kan yang bikin Bikin ketemu kan Karena kita ada Persamaan-persamaan Oh kita gak Jangan lu gue Terus atau kita Tiba-tiba Ini bukan benar salah Tapi kita menghindari Aku galau Mungkin kayaknya Kita We're not gonna go That direction Jadi Kalau dibilang Tonggak dari band-band Indie jaman sekarang Adalah Club Project Lu gak salah dong Kita seneng Terima kasih Kita band Indo Bukan Indie Karena beneran lu cuy Jaman sekarang tuh Kalau lu Band-band Indie yang digandrugi Anda kerem aja Jaman sekarang ya Ubur belasan tahun Kita ngomongin ya Oh iya Semakin sulit yang lirik Semakin mereka suka Wow Gitu Padahal Kak Tonton tuh Bukan tentang sulit ya Bukan Bukan tentang sulitnya Membahasa sehari-hari Jadi gitu Tau gak Lu tentang keindahan Iya Iya kan Lu nyampein itu Ada artistiknya dong Nyampein lirik tuh Ada estetikanya Ada estetika Kalau menurut gue nih Ini pendapat orang awam ya Soal Club Project gitu kan Club Project tuh Sebenarnya tidak melulu Soal lirik yang numit Cuma Komposisi Kata-katanya aja Yang dibikin Sedemikian rupa gitu kan Padahal itu Bahasa kita sehari-hari gitu kan Dan lu bisa menyajikan itu Dengan kayak Kok bisa sih Kesan puitis gitu Padahal ini kan Kata-kata yang gue pake sehari-hari gitu kan Bakat aja bro Tapi emang bahasa Jawa sih kuat sekali ya Iya ben Maksudnya bahasa Jawa Sansekerta itu ya Gak sansekerta juga sih Kelah gak kesana Kalau gue bilang sih keberanian Keberanian untuk Menampilkan itu Gue bilang sih Iya dong Di album satu itu Ada tulisannya Kami menawarkan Kami menawarkan Notasi Aransemen Kita kasih lihat Yang ngacak-ngacak itu liriknya Iya Baca perakatannya Kami menawarkan Rentang asmara Bukan Indok prakata Prolog 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 Oh iya Apa itu menawarkan apa aja Spesial guestarnya Maksudnya oke Ini Ya bukan Sebuah kehadiran Betapapun kecilnya Menjanjikan penawaran Ada yang mesti Terutarakan Satu konsep musik milik Album keseluruhan Oleh Sebab itu Yang bingung kan kita Izinkan soundbeat dan melodi segar Mengisi rongga-rongga Semu Wah ini gila Puyuh gak loh Itu kan disclaimer-nya udah disitu Disclaimer-nya udah disitu Itu album pertama ya Album pertama kan lagu banget Itu siapa yang ngomong gitu Luurus gue Lu tau ya Kok bisa label ngerima itu Iya makanya Nggak label gak ngurusin kayak gitu tuh Oh gak Ini kata-kata tuh Itu jelas bukan gue Gue ngulis Udah ngulis Ya udah pasti lah itu Terus gimana Lu bisa jadi Ampe approve tuh gimana Ya mungkin mereka udah pusing kali ya Mereka Kita beruntung aja Dia gak Apa aja udah terserah Lu mau nulis apa aja Oke lah Kan cover waktu itu kan gue yang buat Ada ininya juga Jadi kita kan Keluar kompilasi dulu Kita meledak Kita juaranya Jadi waktu bikin album ini Ada bargaining position ya Mereka bilang Gue nyara deh sama lu Iya Karena lu udah bukti Dan buktinya luar biasa Gue Far Jadi pertama Kita kasih demo 5 lagu ya 4-5 lagu ya 4 Terus bikin rekaman Kita dikontrak Kita gak bikin lagu yang ada di demo Kita bikin lagu baru Tentang kita itu Yang di demo gak dikeluarin Gak dikeluarin Yang demo itu lagu apa? Makanya gue juga udah lupa Kayaknya ada 2 lagu yang gak pernah kita keluarin Gue udah lupa Ada ilusi Ada segala macam Ya kita gak keluarin Udah ilang Kalau lu keluar lagi Kalau lu keluar lagi tuh legend loh Ya kita juga udah gak ingat Lu lupa Gak sih ada beberapa Nah Kenapa juga demonya dimana Gue gak tau Gitu gue Far Tentang kita itu Kita bilang Sama produsernya Enggak kita mau ini Kita gak mau yang lain Ada lagu lain yang di demo Enggak kita mau ini Itu gak ada di demo Enggak ada di demo Jadi si produsernya bilang Ya Yang lagu di demo dong Lu ngomong gimana sih Bisa biar Udah lagunya keren Ini lebih keren Udah setuju gitu Lu gimana sih Nah gua aja Nah gua aja Nah gua percaya Lu mau gak Ini gak ada lagu lain Begitu di edarin Saitan nomor dua Tiga bulan kemudian Saitan nomor satu Kan kita bilang Tuh kan Tapi gua respect sama Pak Yan Dia bilang Dia trust sih Trust aja Yaudah lah gitu Gak banyak orang yang trust Dengan sesuatu yang Perusahaan rekaman yang lain Mungkin lebih Lebih Enggak Gini ya Lebih cerewet Karena dua nama yang harum ya Di Perrekordan Indonesia ini Industri musik adalah Yang pertama Pak Yan Yang kedua adalah Bu Acin Selalu nama itu tuh Yang keluar tuh Iya Gitu Pak Yan dari tim Nah kita sama Pak Yan Sama Bu Acin Kelak Gak pernah ya Belum pernah Belum pernah Pak Yan pernah pasti Oh iya 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 Dari tim Aquarius Pak O'o tuh Aquarius Aquarius Pak O'o Pak O'o tuh yang mendewasakan kita juga Salah satunya Oke Pak O'o tuh gak pernah jadi produser kita Tapi secara berteman Kita sering ketemu ngobrol Makan Pak makan siang gitu Asik Oke Terus yang juga memberi ruang ke kita Pak Adi Nugroho Pak Adi Nugroho Maksudnya kalau Pak Adi Nugroho Is our godfather Terus dalam Tapi maksudnya Pak O'o itu juga yang ikut membantu mendewasakan kita Tuh Cie Ku harap masih ada Aku bicara Mungkin kah Saja Ini banyak banget Twitter cuy Sama Instagram Ya udah satu episode lagi lah Berikutnya nih ya Gue mulai bertah disini Pond-pondnya udah habis nih Dari Yogi banget buat mas Katon katanya Ya gue lagi Mas Katon sebagai vampire Biasa cari darah dimana Karena dari dulu mukanya sama aja mulu Eh enggak Muka mas Hay itu cuy Lu kalau ingin ke La Project Dari dulu sama sekarang Rambutnya tuh mirip-mirip Kita gak berubah Eh lu gak pernah ngubah gaya rambut dari mas Lilo Mas Adi atau mas sekarang Gue sih sebenernya pernah rambut gue panjang banget Pernah juga ya Kak Aton Lagu sudi turun ke bumi gue pendek banget Cuma akhirnya yang diingat kan yang establish Mukanya aja sebenernya sama Iya 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 Mungkin dokter kita sama sih Buat operasinya Ntar ada di bawah ini Hubungi Hubungi dokter operasi Mas Tiki Kenang dokter Kenang dokter Kenang dokter Kenang dokter Dokter Dre Dokter Dre Dokter Dre Dokter Dre Gue juga dari dulu sama juga Beda sekarang Perutnya lebih buncit Jangan ngeledek gue loh Sama gitu Mas Mas banyak banget mas Oke Oke ya Yaudah lah Gak usah di bahasa Gak usah di bahasa Gak usah di bahasa Lihat aja deh semuanya udah di pertanyaan tuh Lihat aja tuh Lihat aja Kayaknya udah kejawab juga semuanya Iya Iya Dan Oke Rilisan PH terakhirnya Pernanya terakhirnya PH kapan tuh rencana? Nah ini Sebenernya semua udah cetak ya Vinylnya juga udah jadi Tinggal di preview ke kita Jadi kita harus dengerin juga kan hasilnya kualitasnya gimana video sebelum kita jual ke masyarakat Kalau dihitung-hitung dengan duplikating ya sebulan lagi lah Sebulan dua bulan Kayaknya habis lebaran lah Habis lebaran paling enak Oke Habis lebaran Untuk mendapatkan piringan hitam ke lakustik Iya Oke Dan itu limited ya Berapa biji? Seribu ada? Kalau piringan hitam tuh kan gak akan buat banyak-banyak ya lo ya Minimal berapa lo? Kalau minimal cetak ya 500 sampai seribu Minimal 500 udah pasti Tapi audio file kita tuh cuma 15 ribu Oke Jadi kita bisa hit 15 ribu udah Syukur Alhamdulillah Oke 7,5 miliar tuh bro Jadi kalau ntar 500 biji pertama ini Jangan sampai gak diambil Karena kita melihat Habis itu perlu produksi lagi enggak Nah itu Jadi berlomba-lomba lah Untuk ambil itu Men untuk Yang dijual 400 400 pasti buat kita-kita dulu Men untuk collector choice itu First release adalah yang paling ajaib nih Iya Iya Karena First press Iya first press Iya Karena kalau dijual lagi bisa 3 kali lipat Makanya Udah kita ambil dulu itu Gue jadi ingat ya Kelakustik itu juga kita ngeluarin tuh Yang CD-nya 1000 pertama tuh tanda tangan Iya Itu cuma Dikasih 0 Dikasih nomor Nomor 1 sampai 999 Itu jadi limited edition banget Limited edition Ada nomernya Seru juga ya Kalau ini Ini harusnya pakai nomor Iya kita tanda tangan Iya kan Seru Tanda tangan dan nomor Itu bisa spesial banget sih Nanti kita langsung kasih tau Seru juga sih Abis lebaran ya Abis lebaran Abis lebaran ya Nah buat klanis disini Abis lebaran Akan ada piringan hitam Kelakustik Ini fotonya sama Pelek-pelekan ya Iya Terus semuanya Pelek-pelekan segala macam Double album jadinya Double album Dan buat temen-temen disini Buat klanis sejati nih Atau pedagang Baru saja Sama yang pedagang ini Gue beli 5000 ribu aja Jadi Ditunggu aja lah Abis lebaran lah ya Abis lebaran Tapi gue dapat ide Ini yang CD yang gue bagiin Ke saudara-saudara gue Gue tarik lagi deh Gope eh Ini gope Tenang Adi punya percetakan Lu ada segel gak? Ada segel gak? Harus ada segel Satu setengah ya Satu setengah Bikin segel tenang Iya Mas Yato thank you banget Thank you banget Mas Adi makasih banget Mas Yato makasih banget Thank you banget Dan terima kasih nih Buat temen-temen disini Klanis disini nih Udah terpuaskan sama Obrolan kita nih ya Tentang berapa sih cuy? Tiga jam Tiga jam bangsa Tiga setengah jam maaf Tiga tiga satu Tiga tiga satu bangsa Serius loh Lama banget Tiga tiga satu kotor Iya Kalau tiga jam Tiga jam lah ya Kalau tiga jam Ini adalah Ngobam Rekord terlama Rekord terlama Dari gue pertama kali 2016 2016 Anjir Ini rame aja tiga bro Tapi gue banyak Kalau bertiga berbat Banyak Iya Ini rekord terlama Kalau misalnya Tiga jam jadinya ya Iya Thank you banget nih Kelab Project nih Makasih Sama-sama Kita tunggu nih Soal PH-nya ya Oke Kelab underscore project Selalu ditunggu Mas Yato thank you Thank you Dan terima kasih Buat minuman teh manis ini Oh iya Terima kasih Terima kasih banyak Oke Dan ditunggu selalu Buat single terbarunya Album terbaru dari Kelab Project Sekali lagi Follow at Kelab Project Kelab underscore project Bisa dilihat Kapan rilisnya Kapan Jatuh-jatuh manggung Atau apa pun itu Langsung aja liat Sekala macem ya Follow tuh ya Kelab underscore project Dan sekali lagi Terima kasih buat semua Yang udah nonton Ngobam Musim pertama 2021 ini Gue Farno pamit Kelab Project pamit Sampai jumpa di episode berikutnya Musim berikutnya Ini pamungkas nih men Pamungkas Bye Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya Kovar Hilman pamit Salam jempol kejepit Sampai jumpa di episode berikutnya Adilai My daughter's gonna see that Adilai Adilai Adilai